Intro Halo semua, selamat datang di channel Raider Manhua Di channel ini, kami akan menceritakan sebuah komik yang berjudul Absolute Sword Sense Mohon maaf jika ada penyebutan bahasa yang salah dari kami Sebelum ke cerita, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe-nya dulu Agar admin dan channel ini terus semangat dalam membuat video Karena tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan pernah berkembang Cerita bermula pada suatu malam di kaki gunung Tianmen Terlihat sekelompok orang berkeliaran sambil membawa obor untuk penerangan Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu Sudah setengah bulan, aku bersusah payah mencari di gunung Tianmen ini Akhirnya aku menemukannya Dia bergumang setelah melihat isi kertas itu Memang, kertas ini diisi dengan tulisan-tulisan aneh Tapi tidak salah lagi, ini pasti yang asli Ternyata isi kertas itu adalah catatan rahasia Sword Sense Catatan rahasia ini adalah teknik rahasia legendaris Yang ditinggalkan seorang Sword Sense pada 600 tahun yang lalu Dalam hatinya berkata Aku ingin menyimpan untuk diriku sendiri Tapi, catatan ini tak berguna bagi orang yang dantiannya rusak sepertiku Dan orang-orang ahli bela diri akan mencoba mencurinya dariku Jika mereka tahu aku memilikinya Aku harus menyembunyikannya Dia pun berinisiatif untuk menelan bulungan kertas itu Yang berisi catatan rahasia Setelah menelan bulungan kertas itu, dia tersedap Seharusnya aku membawa sedikit air Agar aku bisa menelannya dengan mudah Jadi kau ada disini Dia terkejut Tiba-tiba dua orang berbicara kepadanya Mo Young Su Dia adalah kepala klan Golden Dragon Dan anggota aliansi Murim Hai mata-mata dari Kultus Blot Apakah kau sudah menemukan catatan rahasia Sword Sense? Sambil gugup dia berkata Anda sudah datang Tuhan Saya sudah menemukannya Dan menyimpannya di tempat yang aman Saya akan menyerahkan kepada Anda Jika Anda mau menempati janji Anda Sambil memusut jenggotnya Pak tua pun berkata Janji? Aku mendengarnya saat di perjalananku kemari Kau ingin cacing darah yang ada di dadamu itu diangkat bukan? Pak tua itu adalah Bek Wihyang Dia salah satu dari empat elder aliansi Murim Tanpa terduga Mo Young Su pun mengacungkan pedangnya sambil berkata Memang sudah ada perjanjian Tapi kami tidak perlu menempatinya Bahkan Jika kami mengangkat cacing darah di dadamu Kau tak punya tempat untuk kembali Apakah aku benar yang kukatakan? Biar ku tebak Jadi kau Wonwi Dari klan Radian Kau telah diasingkan klanmu Setelah dantianmu hancur dari ledakan Ki Dan 10 tahun yang lalu Kau diculik oleh kultus blut Dan mereka menanamkan cacing darah di dadamu Sejak saat itu Kau telah dipaksa untuk menjadi boneka milik kultus blut Bahkan Jika aku memberikanmu kebebasan disini Kemana lagi kau akan pergi? Apakah aku salah? Wonwi terkejut Saat Mo Young Su mengatakan semua tentang dirinya Wonwi pun bertanya Apa sebenarnya maksudmu? Sambil mengacungkan pedang Mo Young Su berkata Serahkan catatan rahasia swatset itu Jika kau menyerahkannya Aku akan mempertimbangkan Untuk mengangkat cacing darah di dadamu Dengan tenang Wonwi menjawab Catatan rahasia itu Telah disembunyikan di tempat yang hanya bisa ditemukan olehku Kau sendiri tahu situasiku seperti apa Aku tidak meminta untuk diistimewakan Aku hanya ingin bebas dari kultus blut Dan hidup selayaknya manusia biasa Wonwi pun memberikan penawaran kepada Baek Wihyang Pertama-tama Angkat dulu cacing darah di dadaku Jika kau melakukannya Aku akan menyerahkan catatan rahasia itu Dengan sukarela Baek Wihyang pun tertawa Wonwi kau cukup cerdas Tiba-tiba tanpa disadari Mo Young Su menancapkan pedang ke dada kiri Wonwi Mo Young Su sambil tertawa berkata Sudah jelas Bagaimana cara seorang mata-mata menyembunyikan sesuatu Aku tebak Kau menyembunyikannya di tubuhmu Wonwi yang terkejut tak sempat mengelak Ternyata mereka ingin membunuhku sejak awal Melihat Wonwi yang terluka menahan sakit Mo Young Su berkata Jangan membenci kami So Wonwi Begitu kau menjadi mata-mata Kau ditakdirkan untuk mati seperti ini Sambil menahan rasa sakit yang dirasakan Wonwi tertegun Kenapa aku harus hidup seperti ini Kenapa harus aku Mo Young Su terus mencabik-cabik Wonwi Untuk mencari catatan rahasia itu Mo Young Su terkejut Saat pedangnya membelah catatan rahasia Swordshead Sial Ternyata catatan rahasia itu ada di dalam tubuhnya Yang lebih mengejutkan lagi Setelah Mo Young Su mencabik Wonwi Dia melihat cahaya biru bernyala Apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa ada api biru keluar dari tubuhnya? Kesadaran Wonwi mulai menghilang Pandangannya pun mulai gelap Sudah tidak ada harapan lagi Tidak terasa panas Apa api ini cuma ilusi Tapi semua sudah tidak penting Karena aku akan mati Kalau memang hidup kedua kalinya benar-benar nyata Aku harap kehidupan selanjutnya Tidak akan semenyedihkan ini Tiba-tiba Tiba-tiba Ada dua orang tertawa setelah menyiram Wonwi Lihat dirimu Sungguh sangat menyedihkan Wonwi tersadar Sambil merabah badan basahnya Dia berpikir Tubuhku Aku tidak terluka Aku juga tidak memiliki luka bakar Hai Wonwi Bajingan lemah Akhirnya kau bangun juga Kami sweep Hunan double does Memenangkan permainannya lagi Wonwi terkejut Dia berkata dalam hati Sambil bertanya-tanya Suara ini Song Juwabek Dan Song Wahyun Sang Black and Witch Dari Kultus Blood Mengapa mereka terlihat sangat muda Belum lagi Aku baru saja mati dengan cara terbakar Tapi aku ingat Dulu kami cukup dekat Saat kami masih muda Tiba-tiba Wonwi berteriak Dia begitu terkejut Saat melihat wajahnya dicermin Ini adalah wajahku Saat aku masih muda Tanpa basa-batsi Juwabek langsung menendang Wonwi Hei Apa kau masih mabuk Waktunya kau bangun Dan bayar hutangmu Wonwi kesakitan Tapi dia tertegun Rasa sakitnya begitu nyata Kalau ini hanya mimpi Wonwi bangun Dia pun langsung menarik Dan bertanya kepada Juwabek Hari ini tanggal berapa Juwabek yang terkejut Langsung mencengkram tangan Wonwi Apa yang kau bicarakan Wonwi menjawab Aku hanya bertanya Hari ini tanggal berapa Ini bukan pertanyaan yang sulit Wahyun pun berkata Sekarang tanggal 9 Agustus Tahun ke-11 Dari siklus seksageneri Wonwi berpikir kembali Tahun ke-11 Kalau sekarang tanggal 9 Agustus Tahun ke-11 Ini adalah 10 tahun Sebelum kematianku Wahyun berkata Memangnya sekarang kau pikir Tahun berapa Apa kau menjadi bodoh Karena kebanyakan minum Sambil memeluk Juwabek Wonwi tertawa terbahak-bahak Senang melihatmu Juwabek Sekurlah aku sangat senang Kemudian Wonwi tersadar Tunggu Ini tepat 10 tahun Kalau ini tepat 10 tahun yang lalu Berarti hari ini adalah Saat malam semakin larut Tiba-tiba sekelompok orang Berpakaian hitam datang Penjaga penginapan Yang terbangun dari tidurnya pun heran Dia berpikir Jika semua orang itu adalah pelanggan Banyak sekali tamu yang datang Di waktu selarut ini Dia pun memanggil salah satu Yang ada di dalam penginapan Seseorang Keluarlah Cepat sambut mereka Tiba-tiba salah satu orang Berpakaian hitam itu Langsung memenggal kepala penjaga itu Di dalam kamar Wonwi panik sedang mencari sesuatu Dimana Seharusnya ada di sini Juwabek mengira Wonwi sedang mencari uang Jangan bilang kau tidak punya uang Wonwi berteriak memperingatkan Jika kalian tidak ingin mati Segera pergi dari tempat ini Mendengar perkataan aneh Wonwi Juwabek heran Dari tadi tingkahmu begitu aneh Apa aku perlu memberimu pelajaran Wonwi tersenyum saat barang yang dicarinya Berhasil ia temukan Akhirnya ketemu Warisan satu-satunya dari ibuku Aku sangat menyesali Kehilingan ini di kehidupanku sebelumnya Bahkan Meskipun kabur hal yang penting Setidaknya Pedang ini harus aku bawa Tiba-tiba suara teriakan keras terdengar Selamatkan aku Teriak seseorang di luar sana Kau dengar itu Sepertinya suara itu datang dari luar Wonwi berpikir Suaranya terlalu keras Jika datang dari luar Sekarang Bukan waktunya memikirkan itu Teriakan itu berarti Waktu pembataian telah dimulai Juwabek dan Wahyu pun mengintip di celah jendela Dan mereka melihat sekelompok orang Berbaju hitam datang menyerbu Siapa mereka? Apa yang harus kita lakukan? Wonwi bergegas menuju jendela Minggir Biar aku melihatnya Ternyata benar Mereka kultus belut sialan 9 Agustus tahun ke-11 Itu saat hari aku diculik kultus belut Juwabek berbisik Apakah mereka bandit Untuk menjarah tempat ini? Wonwi sontak menjawab Bukan Mereka pengikut kultus belut Tidak ada waktu lagi Mereka akan kemari Jika kalian ingin hidup Maka cepatlah lari Juwabek terkejut Seakan tak percaya Mereka benar Pengikut kultus belut Aku kira mereka menghilang Setelah kalah dari aliansi Murim Wahyun yang mendengar itu berkata Apakah kita juga harus kabur? Wonwi pun kabur Meninggalkan Juwabek dan Wahyun Tidak ada gunanya juga Aku memikirkan mereka Mereka bakal menjadi Master bela diri Setelah diculik kultus belut Tidak papa Selama aku bisa selamat Tiba-tiba Wonwi teringat seseorang Ternyata masih ada Seseorang lain bersama mereka Ah Song Wonwi bergegas dari mencarinya Dasar bodoh Ah Song juga ikut bersama kami Dia satu-satunya yang berada Di sisiku di klan Radian Aku tidak bisa mengasampingkannya Seseorang yang sudah kuanggap Adikku sendiri begitu saja Ah Song yang sedang tertidur lelap Begitu sangat terkejut Saat Wonwi berteriak Dengan sepontan Ah Song terbangun Sambil berkata Saya tidak tidur tuan Saya bersumpah Ah Song pun lega Saat tahu ternyata itu tuan muda Ternyata anda tuan Anda mengejutkan saya Dengan sigap Wonwi langsung menarik Ah Song Bangun Kita harus pergi dari sini sekarang Kita sedang diserang kultus belut Mereka akan segera masuk ke penginapan ini Ah Song masih tak percaya Kultus belut Bukannya mereka sudah dikalahkan aliansi murim Wonwi yang terus berlari Menuntun Ah Song Diam Percayalah kepadaku Kita tidak bisa lewat pintu depan Seluruh kota telah dikepung Kita akan tertangkap jika keluar Mendengar perkataan Wonwi Ah Song pun memberikan solusi Tuan Bagaimana kalau kita kembali Dan bersembunyi di lemari Solusi yang mantap Menurut Ah Song Langsung ditolak mentah-mentah oleh Wonwi Bodoh Disitu pasti ketahuan Mereka disini bukan untuk menjarah harta kita Tapi Mereka mau menangkap orang-orang seperti kita Mereka akan mencari semua tempat Yang mereka kira disitu ada orangnya Seperti lemari Atau guci yang besar Ah Song bertanya Tuan Apakah kita akan ditangkap dan dibunuh Diam Jangan mengatakan hal yang mengerikan itu Pokoknya kita harus bersembunyi Tak harus bersembunyi Di tempat yang tidak mereka perkirakan Seperti tempat yang tidak ada Seorang pun bersembunyi Bahkan Kalau mereka kepikiran bersembunyi disitu Mereka tak mau Mereka terus berjalan Sampai menemukan sebuah gubuk Apakah ini tempat yang anda bicarakan Tuan Benar Aku yakin Mereka tidak akan mengira Ada yang bersembunyi disini Ah Song protes Siapa yang mau bersembunyi di WC Saya tidak bisa melakukannya Tuan Kalau ini tempat yang nyaman Lebih baik Tuan saja yang bersembunyi disini Won Wee terus mendorong Sudah jangan protes Kau harus bersembunyi disini Karena disini cuma cukup satu orang Aku akan mencari persembunyian lainnya Won Wee berpikir Bahkan Kultus Blut tidak akan mencari disini Aku akan mencari persembunyian lain Sebelum Kultus Blut sampai kesini Won Wee pun melihat kuda yang sedang terikat Ternyata aku tidak ditakdirkan untuk mati disini Kuda pun berlari Won Wee tidak menungganginya Akan tetapi melepas kuda itu Untuk mengecoh anggota Kultus Blut Won Wee terus berusaha berpikir Karena ini situasi yang sangat sulit Aku harus memegang pedangku Karena jika ada ahli bela diri tingkat lanjut Mereka pasti menemukanku Melalui ki mereka Tiba-tiba terdengar suara Anak kurang acar Jangan menyentuhku dengan tangan kotormu Lepaskan tanganmu Kau kira siapa? Aku menyuruhmu untuk membersihkan tanganmu Apakah kau mengabaikanku? Karena aku pedang yang pendek Won Wee terkejut Mengapa pedang ini berbicara? Apa pedang ini dirasuki oleh hantu? Apa hantu? Kepalamu hantu Aku adalah Sodam Swab Warisan ibumu Yang kau masukkan ke tasmu begitu saja Tunggu Apa kau menjawabku? Seseorang manusia bisa mendengar perkataan pedang Pedang itu pun mengeluarkan wujudnya Ternyata Wujud pedang itu adalah seorang peri Kalau kau bisa mendengarku Apakah kau juga bisa melihat wujudku? Won Wee masih terpukau Apakah aku berhalusinasi? Ini pasti tipuan Aku tidak bisa melihatmu Aku tidak bisa mendengarmu Peri pedang pun berkata Aku tahu Kau bisa melihat dan mendengarku Kami peri pedang Bisa membaca pikiran manusia Yang telah memegang pedang kami Ternyata ini bukan ilusi Aku benar-benar bisa melihat dan mendengarnya Tiba-tiba Terdengar suara langkah kaki mendekat Won Wee berbisik Diamlah Mereka mendekat Peri pun terus mengoceh Apa karena orang itu? Tenang saja Hanya kau satu-satunya yang bisa mendengarku Pembelukul Tuzbud terus berjalan Memperhatikan sekitar Tiba-tiba dia melihat sebuah jejak kaki Dan matanya tertuju ketumpukan makanan kuda Dan dia menghampirinya Mengetahui dirinya terancang Won Wee bersiap memegang pedangnya Melihat reaksi Won Wee Sang Peri dengan enteng bertanya Apakah kau akan menusuknya Jika dia menemukanmu? Tidak peduli Apakah kau memiliki kekuatan atau tidak Aku bertanya Apakah kau punya nyali? Dengar Seberapa keras detak jantungmu? Atau kau ketakutan? Sepintas Won Wee teringat Saat dia dibunuh dan dicabik-cabik Saat Mao Yun Su merebut catatan rahasia Swordsage Saat anggota Kultus Blut semakin mendekat Dengan sigap Won Wee loncat menikamnya Dan langsung membunuhnya Setelah anggota Kultus Blut itu mati Dengan tatapan tajam Won Wee bersumpah Pak aku ketakutan Tidak Justru aku bersemangat Peri pedang pun takjub melihat Won Wee Saat dia berhasil membunuh Salah satu anggota Kultus Blut Boleh juga kemampuanmu Kukira kau seorang idiot Yang di setiap harinya Kerjanya hanya mabuk-mabuk saja Bersama mereka Mungkin aku harus mengubah pandanganku kepadamu Dari mana kau belajar hal seperti itu Mendengar ocehan peri pedang Yang tak ada hentinya Won Wee berkata Diamlah kau menggangguku Untuk sekarang Abaikan saja dia Keadaan sudah jadi lebih buruk Aku tahu Para warrior Kultus Blut Terkenal bergerak berkelompok Biasanya mereka bertiga Dalam mengerjakan misi Aku yakin Teman-teman dari orang yang kubunuh barusan Pasti akan segera datang Meski aku sudah menyemunyikan tubuhnya Cuman masalah waktu Sampai mereka menyadarinya Jika salah satu dari mereka menghilang Won Wee terus berpikir Jika aku tertangkap di situasi seperti ini Mereka langsung akan membunuhku Tapi untuk sekarang Aku harus menyelesaikan hal ini Dan segera pergi dari sini Tiba-tiba peri pedang Merasakan kehadiran seseorang di belakangnya Dia berbisik kepada Won Wee Won Wee Di belakangmu ada salah seorang Anggota Kultus Blut Won Wee terkejut Dan menoleh ke belakang Ternyata salah seorang anggota Kultus Blut Sedang memperhatikannya Sejak dari tadi Apa aku mengganggumu Jangan pedulikan aku Dan lanjutkanlah Padahal aku dari tadi Hanya memperhatikanmu Mengapa kau tiba-tiba berhenti Won Wee terdiam sejenak Sudah berapa lama dia di sana Tiba-tiba Mata Won Wee tertuju Kepada sabuk warrior itu Alangkah tergejutnya Won Wee Ternyata dia adalah Warrior kelas menengah Dengan sigap Won Wee berhati-hati Dan mempersiapkan diri Seharusnya aku lebih siap Kalau dia Warrior kelas menengah Dengan kondisiku yang sekarang Aku pasti tak akan bisa menang Melihat reaksi Won Wee Si Peri langsung bersemangat Apakah kau akan bertarung Aku akan membantumu Aku akan perlihatkan Kekuatan sebenarnya pedang sword Warrior kelas menengah itu Perlahan menghampiri Won Wee Ia berkata Sepertinya kau belum mempelajari Bela diri apapun Meski itu serangan mendadak Kau cukup hebat Mampu membunuh Warrior kelas bawah Seperti dia Dia pun memperkirakan Kualitas Won Wee Jika ku lihat Sepertinya kemampuanmu itu Kira-kira seperti Warrior kelas menengah Aku akan menawarkanmu sesuatu Jika kau menyerah sekarang Aku akan membiarkanmu tetap hidup Mendengar penawaran itu Dari anggota Kultus Blood Won Wee mencoba memancingnya Jika kau memang berniat membunuhku Sejak awal Kau tidak akan berbicara Tentang kualitas menengah Atau apalah itu Jadi Kau sebenarnya ingin bertarung denganku Namun Aku terlalu kuat Jadi kau takut Akan bernasib sama Seperti orang tadi Benar yang kukatakan Mendengar perkataan Won Wee Si Peri terkejut Apa kau gila Kenapa kau malah memancingnya Won Wee terus mengabaikan Peri Pedang Berjalan sesuai rencanaku Aku akan pura-pura menjadi bocah sombong Supaya dia lebih lengah Mendengar ocehan Won Wee Yang seolah-olah dirinya hebat Warrior itu pun tertawa terbahak-bahak Kau pandai bersandiwara Sayang sekali Kalau harus membunuh bocah sepertimu Sepertinya Kau sebisa mungkin Untuk menghindari pertarungan Tiba-tiba Dengan cepat Warrior itu menyerang Won Wee Kalau begitu Mari kita lihat Apa kau memang sekuat perkataanmu Dengan sigap Won Wee menghindari serangannya Meski aku adalah seorang warrior Yang dantiannya sudah hancur Tapi serangan yang seperti ini Masih bisa terlihat di mataku Won Wee mencoba menyerang balik Namun Gerakannya terlalu lambat Sehingga dengan mudah Lengannya ditangkap warrior itu Ku akui Aku kagum padamu Matamu begitu tajam Tapi sayang Gerakanmu masih begitu lambat Tapi tetap saja Serangan balikmu Cukup mengejutkan Aku akan mengabaikan fakta Kalau kau sudah membunuh Seorang warrior kelas rendah Jadi Jangan melawan Saat warrior itu lengah Dengan sigap Won Wee melepaskan pisau di tangannya Dan menyerang warrior itu Tepat mengarah di wajahnya Meski mendapat serangan kejutan Dari Won Wee Tapi Warrior itu mampu Untuk menghindar Tidak mungkin Dia berhasil menghindari serangan Dari titik butanya Warrior itu sangat marah Ia dengan keras menendang Won Wee Hingga terpental jauh Dengan menahan rasa sakit Yang dideritanya Apa aku terlalu percaya diri Kukira Dia tidak mampu Menghindari serangan jarak dekat Seperti itu Won Wee mencoba bangkit kembali Sambil mengusap darah di mulutnya Sekarang Aku tak punya pilihan lain Selain menghadapinya secara langsung Peri pedang Terus memaksa Won Wee Untuk mau menerima bantuannya Agar bisa mengalahkan Warrior kelas menengah itu Sudah ku bilang Aku akan membantumu Kau tak punya kesempatan menang Melawannya Tanpa bantuanku Won Wee menjawab Apa yang bisa kau lakukan Di situasi seperti ini Bahkan Sampai akhir pun kau tetap saja Keras kepala Sekarang Apa yang ingin kau lakukan Won Wee berpikir dengan keras Bagaimana cara mengalahkan Warrior kelas menengah ini Aku tak berhasil membunuhnya Dengan serangan barusan Tapi Karena aku berhasil melukai mata kirinya Sepertinya aku harus lebih sering Mengincar bagian titik lemahnya Di sebelah kiri Warrior itu pun menahan rasa sakit di matanya Padahal aku sudah mencoba baik kepadamu Tapi kau bocah bajingan Apa kau memang mau cari mati Awalnya aku hanya ingin sedikit menghukummu Dan mengirimmu ke kultus Tapi Dengan perlakuanmu seperti itu Aku akan menghabisimu disini Warrior itu berlari melancarkan serangan kepada Won Wee Dengan teknik dasar berpedang dari kultus blood Yang bernama killing blood blade Dia terus melancarkan serangan pedang bertubi-tubi kepada Won Wee Won Wee sadar dengan pola serangan warrior itu Dia hanya bisa bertahan menahan serangan bertubi-tubi itu Warrior bajingan ini Dia sengaja tidak menyerang bagian vitalku Dia hanya ingin menyiksaku Sebelum dia membunuhku Dengan penuh emosi Warrior itu melakukan serangan terakhir Sudah terlambat untuk menyesal Takdirmu sudah ditentukan untuk mati disini Meski sudah mengetahui Pola serangan warrior menengah itu Won Wee hanya mampu bertahan Tanpa bisa melakukan serangan balik Dia juga menggunakan gerakan tipuan untuk melawanku Apa yang harus aku lakukan Menyerang asal-asalan seperti tadi dan berharap untuk mengenainya Saat dalam keadaan terdesak Tiba-tiba peri pedang berbisik di telinga Won Wee Dia akan menyerang dengan tusukan depan Dengan sigap Won Wee menahan serangan yang dilontarkan warrior itu Tepat di tengah bagian tubuhnya Meski Won Wee mampu menahan serangan itu Tapi sebegitu kuatnya serangan warrior kelas menengah itu Sampai-sampai Won Wee terlempar jauh ke belakang Melihat serangannya gagal Warrior itu terkejut Padahal dia sudah menyerang dengan gerakan tipuan Yang sudah terlatih dengan baik Won Wee mencoba bangkit Dia berpikir Apa yang terjadi? Mengapa aku mampu menahan serangannya? Bagus sekali Kau lihatkan bagaimana kau mampu menahan serangan itu Kalau tidak ada aku Kau mungkin sudah mati Won Wee bertanya Jadi suara barusan tadi itu adalah suaramu Jadi kau bisa memprediksi serangannya? Peri pedang pun memberitahu Won Wee Aku mengatakan kepadamu Karena aku mampu melihatnya Serangan seorang warrior kelas menengah yang mengayunkan pedang seperti itu Bagi kami itu sangat mudah untuk dibaca Sambil memusut kepala Won Wee Kalau begitu Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Apa aku harus tetap diam Seperti perintahmu tadi? Dengan malu Won Wee berkata Aku minta maaf Sudah mengabaikanmu sebanyak dua kali Aku mohon Bisakah kau menolongku? Dengan sombongnya Peri pedang menjawab Ku rasa Aku akan menolongmu Aku tak bisa membiarkan makhluk sepertimu Yang akhirnya bisa mendengarkan perkataanku Setelah 47 tahun mati seperti ini Peri pedang pun bertanya Baiklah Apa rencanamu setelah bisa membaca gerakan serangannya? Won Wee mencoba berpikir Bagaimana cara agar bisa mengalahkannya? Aku sudah memikirkannya Tapi Tetap saja begitu sulit Dengan keadaanku saat ini Dia sudah sekali Terkena serangan balikku Jadi Dia takkan mungkin Masuk jangkauan pedangku lagi Pasti dia akan selalu menjaga jarak Dari jangkauanku Dengan tatapan tajam Won Wee merencanakan sesuatu Jika kita memancingnya Dan membuatnya tak sabaran Maka kita mempunyai peluang Untuk mengalahkannya Warrior kelas menengah itu Masih saja heran Dia berpikir Dia menahan seranganku Bagaimana dia bisa melakukannya? Apa mungkin Dia mengetahui teknik berpedangku? Aku yakin Itu pasti kebetulan Tidak mungkin orang lemah sepertinya Dengan sengaja Mampu menahan seranganku Warrior itu pun kembali Melancarkan serangan Lihatlah Kali ini Aku akan membunuhmu Peri pedang Memberi arahan kepada Won Wee Pertama Kau harus menahan semua serangannya dulu Untuk mengulur waktu Baiklah Kau cukup beritahu aku Arah mana serangannya akan datang Peri memberitahu Won Wee Ini serangan tipuan Arah bahu kiri Pertahankan sisi kananmu Melihat reaksi cepat Won Wee Yang mampu menahan serangannya Warrior itu pun semakin terkejut Mengapa orang lemah itu Mampu membaca gerakannya Saat warrior itu mulai lengah Karena darah yang menutupi mata kirinya Dengan sigap Won Wee melancarkan serangan Kalau kau menyerang titik butanya Dia akan jadi tidak sabaran Dia pasti akan menggunakan serangan horizontal Tunggulah Sampai dia menyerang Sesuai dengan prediksi Peri Warrior itu pun melancarkan serangan horizontal Saat tahu Won Wee akan menyerang sisi butanya Ternyata Serangan horizontal itu adalah tipuan Kau kira aku akan terkejut dengan serangan itu Warrior itu Mendang Won Wee dengan keras Hingga terlempar jauh Warrior itu tertawa Hai bocah Apa tanganmu patah Kau cukup hebat Karena mampu memanfaatkan titik butaku Tapi Tetap saja Kau cuma warrior rendahan Warrior itu pun kembali menyerang Won Wee Matilah kau bocah bajingan Aku akan membunuhmu Won Wee tersenyum Inilah waktu yang tepat Dengan putaran badan Won Wee menyerang warrior itu Won Wee menyerang tepat di bagian lehernya Won Wee tak percaya Ia mampu mengalahkan warrior kelas menengah itu Aku menang Aku mampu memotong lehernya secara langsung Setelah berhasil mengalahkan dan membunuh warrior itu Peri pedang pun berkata Aktingmu boleh juga Aku kira Tadi tanganmu benar-benar patah Won Wee berkata Jika saja orang itu Sedikit saja curiga Kalau tanganku tidak patah Pasti rencanaku akan gagal Peri itu memuji Won Wee Kau hebat sekali Kau hebat sekali Serangan terakhirmu juga sangat keren Kau memutar tubuhmu Lalu memotong lehernya Won Wee menjawab Itu semua bisa terjadi Berkat pertolonganmu Terima kasih peri kecil Telah membantuku Mendengar Won Wee Yang berterima kasih Peri itu pun tersipu malu Kenapa kau jadi malu-malu seperti itu? Dengan angkuh Peri itu berkata Aku tidak malu Aku hanya sedikit terkejut Kalau kau memang mau berterima kasih kepadaku Persihkanlah pedangmu itu dengan benar Wahai peri Apa kau marah? Tiba-tiba Tanpa disadari Sebuah pukulan mendarat tepat di wajah Won Wee Won Wee yang mendapat pukulan keras itu Langsung pingsan Dan tak sadarkan diri Ternyata Salah satu anggota Kultus Blut Tiba-tiba datang dan menyerang Won Wee Aku segera datang ke sini Karena mereka berdua dari tadi tidak kembali Situasi yang tidak masuk akal Mereka berdua Dikalahkan oleh seorang bocah lemah ini Tubuh Won Wee pun diperiksa oleh pasukan Kultus Blut Mereka menemukan tanda pengenal di tubuh Won Wee Ternyata bocah ini bernama Su Won Wee Berasal dari distrik Yin Yang Kota Luoyang Di sini tertulis dia berasal dari klan Redian Salah seorang warrior berkata Aku pernah mendengar namanya Dia adalah seorang playboy di provinsi Henan Dia adalah sampah kota Luoyang Dia diperlakukan seperti orang asing oleh keluarganya sendiri Setelah dantiannya hancur oleh ledakan Ki Tuan, saya punya usulan Karena dia adalah anak dari klan ortodok Bagaimana jika kita membawanya Dan membesarkannya sebagai mata-mata Kapten warrior itu pun berkata Jangan, tidak perlu Tidak ada gunanya Membesarkan seorang bocah keparat ini Yang dirinya bahkan tidak memiliki dantian Jika ku pikir Dia pasti bakalan mati Untuk latihan dasar pun Sepertinya dia tidak mampu Selain itu Lihatlah kondisinya Meski berasal dari klan yang cukup terkenal Sangking ketakutannya Dia pun kencing di celana Dia pun tidak bisa dianggap Sebagai produk dengan kualitas yang rendah Habisi saja dia Mendengar perkataan kapten warrior itu Wonwi pun menangis sambil memohon Tolong, jangan bunuh saya Tuan Saya bersumpah Akan melakukan apa yang Tuan inginkan Termasuk menjadi mata-mata Tolong biarkan saya hidup Tuan Di dalam hatinya Wonwi berkata Aku mengatakan sambil menangis Aku berjuang untuk menghindari kejadian itu Tapi Aku tetap saja Berakhir dengan situasi yang sama Tapi Bedanya kali ini Yang terjadi Tanganku diikat ke belakang Wonwi pun teringat akan Peri pedang Hei Peri Sudah berapa lama aku tak sadarkan diri Kenapa dia tidak menjawab Apakah karena pedang itu tidak di tanganku Mungkin aku hanya bisa berbicara kepadanya Saat aku memegang pedang itu Warrior itu berkata Cukup menarik Cukup menarik seorang bocah playboy Sebelumnya Yang ku tahu Kultus blood adalah pragmatis Jadi Sekarang mereka akan membawaku Aku sudah berjuang Di kehidupanku yang sekarang Agar tidak bernasib sama Tapi ujung-ujungnya Aku tetap dibawa mereka Aku harus berpikir positif Aku harus selamat Untuk saat ini Tiba-tiba Dengan tegas Kapten Warrior itu berkata Kita akan membunuh bocah ini Namun Salah seorang bawahannya berkata Tapi Kapten Setidaknya dia produk yang cukup berkualitas Kalau kita membesarkannya dengan baik Dengan tegas Kapten Warrior itu mengatakan Dia memang berguna Untuk menjadi mata-mata Namun Ada banyak orang dengan dantian yang berguna Untuk menjadi mata-mata dibandingkan bocah Tanpa dantian ini Apakah ada alasan Kita menggunakan produk cacat seperti dia Cepat Bunuh saja bocah itu Wonwi terus berpikir Bagaimana cara meyakinkan Kapten Warrior itu Satu-satunya yang berbeda Adalah pendapatnya tentangku Dia memikirkan hal yang sama Aku tidak punya pilihan lain Selain memohon kepadanya Seperti tadi Sambil tertawa Kapten Warrior itu berkata Lihatlah dirimu Kau baru saja mengetesku Dan sekarang kau coba memohonku Berhentilah mencari jalan keluar Dan bayarlah perbuatanmu Karena telah membunuh anggotaku Dalam keadaan terdesak Dan keputus asaan Wonwi terus berpikir Ini bahkan lebih buruk dari kehidupanku sebelumnya Berpikirlah Wonwi Setidaknya Ulurlah waktu Walau hanya sebentar Aku tidak bisa mati seperti ini Setelah kembali ke masa sekarang Salah satu anggota Warrior itu Mulai mengayunkan pedangnya Bersiap untuk membunuh Wonwi Kapten Warrior itu Terus-terusan tertawa Melihatmu mencari jalan keluar Dengan penuh keputus asaan Sungguh sangat menyenangkan Kenapa tidak sekalian Kau memohon seperti seekor binatang Mungkin saja Aku bisa menggunakanmu Seperti anjing Tiba-tiba Wonwi terkejut Melihat pedang berhias Di belakang Kapten Warrior itu Aku pernah melihat pedang itu sebelumnya Hiasan putih Di gagang pedang itu Dengan sigap Wonwi bersujud ke tanah Sambil berkata Pujian kepada Diamond Blood Dan semoga panjang umur Kultus Blood Saya tidak pantas Berada di hadapan Bloodstar Mendengar perkataan Wonwi Para Warrior itu pun terkejut Dan mereka memandang Satu sama lain Apakah Bloodstar ada disini Di antara kita Melihat reaksi para bawahannya Kapten Warrior itu berkata Kalian sangat berisik Mana mungkin Seorang seperti Bloodstar ada disini Belum sempat Melanjutkan perkataannya Kapten Warrior itu terkejut Dan langsung bersujud Saat melihat salah seorang Bloodstar Berdiri di belakangnya Sebelas eksekutif Yang memimpin Kultus Blood Empat Venerable Wands Dan tujuh Bloodstar Aku tidak pernah melihat Salah satu dari mereka sebelumnya Tetapi Aku pernah mendengar rumor Jika Bloodstar Terkadang menyamar Sebagai Warrior Kelas rendah Untuk mengamati Para Warrior Berlahan Bloodstar itu berjalan Menghampiri Wonwi Angkat kepalamu Kau sangat menarik Aku belum pernah ketahuan Saat pada pemeriksaan sebelumnya Dia adalah Do Jang Ho Salah satu anggota Bloodstar Di Kultus Blood Do Jang Ho berkata Bagaimana kau bisa menemukanku Sedangkan Kau bukan dari anggota Kultus Blood Dengan tenang Wonwi menjawab Dari pedang anda tuan Hiasan pedang Yang melilit gagangnya Saya pernah mendengar Bahwa hiasan itu Dibuat untuk Menggenang kuda anda Mendengar jawaban Sepontan Wonwi Do Jang Ho pun sedikit tersenyum Kau punya mata yang cukup tajam Do Jang Ho Terus menginterogasi Wonwi Sekarang jawab ini Bagaimana seseorang Yang bukan anggota dari Kultus Blood Mengetahuinya Wonwi terdiam sejenak Dan memikirkan bagaimana Cara menjawab dengan tepat Agar Do Jang Ho tidak curiga Dia mencurigaiku Akan sangat aneh Kalau dia tidak curiga Akan tetapi Di kehidupanku sebelumnya Aku bersembunyi di vaksi ortodok Sebagai mata-mata Kultus Blood Selama tujuh tahun Aku sudah merasakan Di situasi seperti ini Selama ratusan kali Dengan sangat tenang Dan berhati-hati Wonwi memberikan jawaban Karena saya ini Memiliki hubungan darah Dari Kultus Blood Di peredaran darah saya Di dalam hati Wonwi berkata Jika urusan berbohong Aku sangat percaya diri Sontak para warrior Langsung terkejut Saat mendengar Jika Wonwi Memiliki darah Kultus Blood Apakah dia mengaku Kalau ada keturunan Kultus Blood Di klan Radian Tapi bagaimana Bisa itu terjadi Wonwi melanjutkan Kakek saya Dari pihak ibu Sempat berpartisipasi Dalam perang ortodok Sebagai warrior kelas rendah Dari pasukan darah Serigala Setelah terluka parah Dalam peperangan Dia pergi mengembara Untuk menemukan tempat tinggal baru Dengan keluarga satu-satunya Yaitu ibu saya Itulah sebabnya Kakek saya Menetap di kota Luoyang Wonwi melanjutkan Sulit bagi kakek saya Untuk menemukan tempat tinggal Ketika Mereka melarikan diri Dari peperangan Tetapi Luka dalamnya Tidak bisa disembuhkan Ibu saya pun berusaha Untuk menutupi Biaya pengobatan kakek saya Ibu saya Bekerja sebagai pelayan Redian Di saat itulah Ibu bertemu Dan menjalin kasih Bersama ayah Dan saya Lahir di tengah keluarga Redian Dojangho berkata Jadi Kakekmu merupakan Bagian dari pasukan Darah Serigala Cukup menarik Lanjutkan ceritamu Ketika saya masih kecil Saya dilatih oleh kakek saya Kapanpun saya mengeluh Dan tidak bisa melewati Latihan yang keras Kakek langsung akan membahas Kapten dari pasukan Darah Serigala Noh Joman Dan anaknya Noh Sungguh Kakek akan bilang kepada saya Anak laki-laki Dari kapten Noh Joman Mampu menyelesaikan Seluruh latihan Pasukan Darah Serigala Di saat Dia masih seusiamu Para warrior itu terheran Saat Wonwi membicarakan Kapten Darah Serigala itu Bagaimana Bocah ini bisa tahu Nama Kapten Darah Serigala Yang sekarang Dan yang sebelumnya Kakek selalu bilang Kalau Kultus Blut Akan mencari kami Suatu hari nanti Bahkan Lima tahun yang lalu Saat ucapan terakhirnya Ia bernostalgia Dan menceritakan Tentang Darah Serigala Kemudian Do Jongho pun berpikir Aku paham Ini menjelaskan Bagaimana cara kau bisa Membunuh dua pengikut kami Bahkan Dengan tubuh yang Dantiannya hancur Dengan mengejutkan Kapten warrior itu Berteriak Wahai Tuan Bloodstar Kumohon Jangan dengarkan Apa yang dikatakan Bocah sialan itu Saya tidak tahu Dari mana dia mendengarnya Tentang pasukan Darah Serigala Belum sempat Dia menyudahi perkataannya Tiba-tiba Do Jongho berpaling Dengan tatapan tajam Kapten Oh Siapa yang bilang Kau boleh memotong Perkataanku Aku tidak tahu Kalau menjadi Kapten warrior Diamond Tiger Membuat seseorang Bernyali Untuk menentang Ucapan seorang Bloodstar Dengan sepontan Kapten warrior itu Tunduk Maafkan Kelancangan saya Tuan Saya tidak akan Mengulanginya lagi Melihat kejadian itu Wonwi terdiam Seorang kapten Bisa terjatuh Ketakutan Hanya dengan Beberapa patah kata Dan tatapan tajam Jadi ini Salah satu Kekuasaan Bloodstar Do Jongho pun Kembali Menghampiri Wonwi Tapi Ada sesuatu Yang aneh Membunuh Anggota kita itu Diperbolehkan Ketika melindungi Diri Tapi Mengapa kau Tidak memberi tahu Identitasmu Kepada Kapten Oh Dan Malah memohon Agar kau Tidak dibunuh Wonwi terdiam Dia pun menunduk Mencoba Memberikan penjelasan Karena Saya takut Saya akan Dihukum Karena telah Membunuh Dua orang Anggota Kultus Blood Mohon Ampuni Saya Tuan Sambil Tertunduk Pasrah Wonwi pun Berpikir Dia cukup Pekah Bahkan Ketika Aku Menyatukan Kebohongan Dan Kebenaran Sekaligus Dia Tidak Termakan Omonganku Dan Langsung Menemukan Hal Yang Tidak Konsisten Tiba-tiba Do Jongho Tertawa Terbahak-bahak Dengan Santai Ia berkata Sepertinya Luluconku Terlalu Kejam Ya Aku Paham Alasanmu Kalau Kakekmu Seorang Anggota Kultus Blood Berarti Kita Adalah Saudara Kita Hampir Kehilangan Keturunan Kultus Yang Tersesat Aku Mau Menerimamu Sebagai Anggota Kultus Untuk Melanjutkan Jejak Kakekmu Bagaimana Menurutmu Apakah Kau Menerimanya Wonwi Menjawab Tuan Ini Merupakan Suatu Kehormatan Bagi Saya Kakek Saya Pun Pasti Akan Bangga Dalam Hati Wonwi Berkata Aku Kira Ada Yang Salah Sehingga Dia Tiba-tiba Tertawa Setidaknya Aku Selamat Tapi Pada Akhirnya Aku Bergabung Dengan Kultus Secara Sukarela Setelah Menerima Penawaran Untuk Bergabung Dengan Kultus Blood Atas Permintaan Dari Blood Star Akhirnya Wonwi Pun Dilepaskan Dengan Sigap Wonwi Langsung Bersujud Dan Berkata Terpujilah Sang Blood Star Dan Panjang Umur Kultus Blood Sambil Meninggalkan Wonwi Yang Masih Berterima Kasih Dan Bersujud Do Jang Ho Dengan Santainya Berkata Aku Menyambut Kembalinya Dirimu Untuk Bergabung Ke Kultus Selamat Datang Kembali Su Wonwi Di 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 Dalam Hatinya Wonwi Berkata Aku Berhasil Bertahan Hidup Tapi Pada Akhirnya Aku Tetap Saja Kembali Ke Kultus Blood Jika Saja Aku Tahu Ini Akan Terjadi Aku Takkan Menolaknya Do Jang Ho Kembali Berkata Kita Sudah Ditakdirkan Untuk Bisa Bertemu Dengan Penerus Kultus Blood Wonwi Aku Akan Mengabulkan Satu Permintaan Mu Mendengar Penawaran Do Jang Ho Tentang Satu Permintaan Itu Wonwi Berfikir Ada Apa Ini Seorang Blood Star Mau Mengabulkan Permintaan Dari Seorang Berandal Biasa Sepertiku Ini Aku Yakin Ini Adalah Sebuah Tes Atau Jebakan Untuk Mencari Tahu Apa Yang Akan Aku Pintah Wonwi Masih Berfikir Tentang Permintaannya Itu Agar Do Jang Ho Tidak Menaruh Curiga Kepadanya Karena Aku Tak Tahu Niat Aslinya Aku Harus Meminta Sesuatu Yang Dirasa Masih Bisa Masuk Di Akal Wonwi Menjawab Kalau Boleh Meminta Saya Ingin Meminta Kembali Pedang Pendek Tua Milik Saya Yang Itu Adalah Kenang Kenangan Dari Ibu Saya Mendengar Wonwi Menyebutkan Kata Kenang Kenangan Do Jang Ho Tersirat Memikirkan Sesuatu Tapi Dia Tidak Memperlihatkan Mimik Wajahnya Do Jang Ho Pun Meminta Kepada Kepada Kapten Kapten Untuk Mengembalikan Pedang Pendek Itu Tapi Kapten Oh Menolak Dengan Berkata Tapi Tuan Ini Adalah Pedang Yang Pernah Dia Gunakan Untuk Membunuh Anggota Kultus Kita Belum Sempat Kapten Oh Melanjutkan Perkataannya Tiba Tiba Ro Jang Ho Berkata Kapten Oh Jangan Membuatku Mengatakan Hal Yang Sama Untuk Kedua Kalinya Dengan Sigap Kapten Oh Langsung Menyerahkan Pedang Pendek Milik Won We Itu Setelah Menerima Pedang Pendek Milik Won We Do Jang Ho Pun Memperhatikan Pedang Itu Sembari Berkata Ini Cukup Tua Tapi Ini Adalah Pedang Pendek Yang Lumayan Bagus Tanpa Disadari Do Jang Ho Mematahkan Wujung Pedang Milik Won We Hanya Dengan Kedua Jarinya Bagaimanapun Walau Kau Telah Kembali Menjadi Anggota Kultus Blut Kau Harus Membayar Biaya Perbuatanmu Karena Sudah Menumpahkan Darah Dari Pengikut Kultus Blut Kita Dengan Jentikan Jentikan Jemari Do Jang Ho Melemparkan Pedang Yang Sudah Dipatahkannya Itu Tepat Menancap Di Hadapan Won We Ia Berkata Aku Berharap Di Saat Keadaan Berikutnya Kau Akan Bisa Lebih Bijaksana Lagi Saat Kau Mengayunkan Pedang Ini Melihat Do Jang Ho Yang Melemparkan Pedang Won We Hanya Dengan Jentikan Jemari Won We Berkata Di Dalam Hatinya Hanya Dengan Jentikan Jemarinya Pedang Ini Pun Sampai Berdengu Kekuatan Ki Milik Do Jang Ho Sungguh Sangat Mengerikan Itu Pasti Sebuah Peringatan Untuk Aku Yakin Do Jang Ho Pasti Akan Masih Mencurigai Ku Tapi Yang Terpenting Saat Ini Adalah Aku Masih Bisa Bertahan Hidup Salah Seorang Warrior Berkata Hai Bocah Mau Sampai Kapan Kau Duduk Duduk Saja Disitu Cepat Bangun Dan Ikuti Kami Won We Hanya Bisa Menurut Baiklah Tuan Tapi Biarkan Saya Mengambil Pedang Milik Saya Dulu Won We Berkata Di Dalam Hatinya Aku Bersyukur Bisa Mendapatkan Kembali Sodam Pedang Ini Wahai Peri Apakah Kau Baik Baik Saja Saat Jari Won We Mulai Menyentuh Pedang Tiba Tiba Terdengar Suara Teriakan Peri Sambil Menangis Ia Berkata Rambutku Apa Kau Lihat Ini Baik Baik Saja Bagaimana Caramu Memperbaiki Rambutku Ternyata Ujung Pedang Yang Dipatahkan Dojang Ho Adalah Rambut Peri Pedang Itu Tenanglah Kau Peri Nanti Kapan Kapan Aku Akan Membawa Pedang Ini Kepandai Besi Untuk Diperbaiki Dengan Geramnya Peri Itu Berkata Kalau Saja Aku Bisa Bergerak Sendiri Semauku Aku Akan Botakin Kepalanya Karena Perbuatannya Telah Merusak Rambutku Aku Mau Melihatnya Menderita Dengan Kepala Botak Peri Peri Pedang Bertanya Kepada Won Apakah Benar Kau Berasal Dari Kultus Blut Mengapa Aku Tidak Pernah Mengetahuinya Won Menjawab Tapi Mereka Hanya Bisa Berkomunikasi Melewati Telepati Peri Pedang Pun Berkata Apa Yang Ingin Kau Sampaikan Sampai Sampai Kau Seserius Itu Ingin Mengatakannya Iya Benar Yang Kau Katakan Aku Berasal Dari Kultus Blut Tapi Tidak Sepenuhnya Benar Dan Tidak Juga Sepenuhnya Bohong Hanya Kepadamu Aku Bisa Memberitahukan Hal Yang Sebenarnya Won We Melanjutkan Apakah Kau Akan Percaya Jika Aku Mengatakan Kalau Aku Berasal Dari Sepuluh Tahun Setelah Kejadian Ini Atau Lebih Tepatnya Sepuluh Tahun Yang Akan Datang Mendengar Perkataan Won We Peri Pedang Pun Hanya Bisa Terdiam Dan Bingung Apa Yang Telah Dibicarakan Won We Kepadanya Di Tempat Yang Berbeda Do Jang Ho Menghampiri Kapten Oh Ia Memerintahkan Untuk Melakukan Misi Rahasia Kapten Oh Kirim Seseorang Untuk Pergi Ke Kota Luoyang Dan Selidiki Keluarga Dari Pihak Ibunya Kapten Oh Pun Bertanya Tuan Apakah Anda Juga Berfikir Kalau Dia Itu Mencurigakan Do Jang Ho Berkata Itu Benar Sejujurnya Mau Yang Dikatakannya Benar Ataupun Salah Itu Tidaklah Penting Dan Aku Tidak Mempedulikannya Tapi Cara Dia Melihat Dari Setiap Pergerakan Tubuhku Dan Mencari Tahu Tujuanku Itu Seperti Apa Yang Telah Dilakukan Seorang Mata-mata Terlatih Do Jang Ho Melanjutkan Apapun Persoalannya Dia Terlalu Banyak Mengetahui Informasi Mengenai Organisasi Kultus Kita Maka Berhati-hatilah Terhadapnya Saat Di Perjalanan Wonwi Menceritakan Semua Yang Dialaminya Kepada Peri Pedang Peri Pedang Memikirkan Apa Yang Telah Diceritakan Wonwi Ia Pun Berkata Biar Aku Meringkas Apa Yang Telah Kupahami Dari Ceritamu Jadi Kau Sudah Hidup Sebagai Mata-Mata Untuk Kultus Blut Selama Sepuluh Tahun Tapi Ternyata Kau Dibunuh Secara Tidak Adil Dan Ketika Kau Terbangun Kau Sudah Kembali Kemasa Sekarang Benar Yang Kukatakan Peri Pedang Melanjutkan Kau Kembali Kesepuluh Tahun Setelah Kau Mati Tak Heran Kau Tidak Terlihat Bodoh Seperti Wonwi Yang Kukenal Wonwi Hanya Tertawa Mendengar Perkataan Peri Pedang Setelah Aku Kembali Hidup Aku Bisa Berbicara Kepadamu Tapi Bodoh Jadi Itu Yang Kau Pikirkan Terhadapku Dengan Dengan Santainya Peri Pedang Berkata Kau Sungguh Tidak Beruntung Setelah Mengalami Semua Itu Di Kehidupan Mu Kau Malah Kembali Ke Sepuluh Tahun Yang Lalu Agar Diculik Kultus Blood Lagi Semuanya Akan Berjalan Lancar Jika Saja Kau Mau Meninggalkan Ah Song Saat Kultus Blood Menyerang Mendengar Perkataan Peri Itu Tentang Meninggalkan Ah Song Sontak Dengan Tegas Wanwi Berkata Tidak Mungkin Aku Melakukan Itu Dia Adalah Satu-satunya Orang Yang Memperlakukanku Selayaknya Manusia Seumur Hidupku Hanyalah Dia Dan Juga Di Kehidupanku Sebelumnya Saat Kultus Blood Menyerang Dia Relamati Demi Untuk Melindungiku Itu Adalah Hutang Yang Kupendam Di Dalam Hatiku Selama Aku Berada Di Kultus Blood Dan Akhirnya Aku Berhasil Membayarnya Di Hari Ini Wan Menambahkan Di Bawah Jembatan Ini Cuma Ada Air Sekarang Yang Perlu Aku Khawatirkan Adalah Bagaimana Caranya Ah Song Mampu Bertahan Hidup Di Kehidupan Yang Sekarang Mendengar Perkataan Wan Wih itu Peri Pedang Pun Berkata Apakah Kau Mau Menjadi Pengecut Lagi Setelah Terbiasa Dengan Ini Selama Sepuluh Tahun Informasi Adalah Senjata Dan Kau Punya Senjata Yang Terhebat Terhebat Dan Kau Seharusnya Tahu Itu Lebih Baik Daripada Orang Lain Setelah Menjadi Mata-Mata Di Kultus Blut Dengan Tegas Peri Mengatakan Kepada Wan Wih Kau Sudah Tahu Kejadian Buruk Yang Akan Terjadi Kepadamu Itu Berarti Dengan Pengalaman Kau Mampu Menghindari Itu Semua Atau Kau Bahkan Bisa Mengubah Hasilnya Menjadi Lebih Baik Wan Wih Pun Tertegun Mendengar Perkataan Peri Pedang Itu Yang Benar Adanya Benar Yang Dikatakan Peri Mengapa Aku Harus Memusingkan Cara Bertahan Hidup Kalau Aku Punya Pengalaman Menjadi Mata-mata Selama Sepuluh Tahun Seperti Yang Kau Katakan Ini Adalah Peluang Yang Bagus Aku Harus Menggunakannya Dengan Cara Yang Benar Aku Tak Bisa Terus Terusan Hidup Selamanya Seperti Ini Saking Semangatnya Tanpa Disadari Wan We Berbicara Dengan Keras Peri Pedang Pun Menegurnya Bodoh Berhentilah Berbicara Dengan Keras Kau 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 Akan Dicurigai Jika Saja Salah Satu Anggota Kultus Mendengarmu Won We Berpikir Ya Benar Aku Punya Banyak Peluang Bahkan Mungkin Aku Masih Bisa Belajar Lagi Seni Beladiri Peri Pedang Pun Bertanya Jadi Kau Mau Belajar Seni Beladiri Bagaimana Caramu Melakukannya Kalau Dantianmu Hancur Begitu Karena Ledakan Ki Tapi Itu Bukan Informasi Yang Pasti Jika Memang Itu Benar Itu Adanya Di Masa Depan Yang Jauh Jadi Untuk Sekarang Aku Akan Kesampingkan Saja Itu Peri Pedang Pun Dengan Bangganya Menawarkan Diri Kepada Won We Apakah Kau Tahu Jika Dirimu Bisa Menggunakan Ki Lagi Apakah Kau Mau Jika Kau Ku Ajarkan Seni Beladiri Teknik Pedang Pendek Yang Digunakan Pemilikku Sebelumnya Yang Seharusnya Cuman Aku Satu-satunya Yang Mengetahui Teknik Itu Dengan Santainya Won We Menolak Seakan Tak Percaya Peri Pedang Bisa Mengajarinya Teknik Seni Beladiri Itu Mustahil Belajar Seni Beladiri Dari Sebuah Pedang Tua Melihat Dirinya Diremehkan Won We Peri Pedang Pun Dengan Marahnya Berkata Apa Kau Pernah Mendengar Pepatah Mengatakan Bahkan Seekor Anjing Pun Jika Disekolahkan Akan Bisa Membaca Puisi Dalam Belajarnya Selama Tiga Tahun Kau Tidak Tahu Apa Apa Dibandingkan Aku Jadi Dengarkan Aku Aku Akan Membacakan Prinsip Dasar Dari Seni Beladiri Kepadamu Sekarang Tiba-tiba Won We Terkejut Saat Melihat Tangannya Mengeluarkan Api Biru Dan Yang Lebih Mengejutkan Lagi Won We Terlempar Ke Dimensi Lain Aku Dimana Apa Yang Terjadi Dan Terdengar Suara Mengatakan Alam Semesta Akan Terbuka Dengan Kepemilikan Dari Jantung Pedang Swart Won We Sadar Bahwa Suara Itu Bukan Berasal Suara Dari Peri Pedang Dan Cahaya Biru Itu Pun Semakin Terang Sampai Menyilaukan Mata Won We Dan Seketika Itu Pula Won Kembali Ketempat Semulanya Duduk Di Hadapan Peri Pedang Aku Kembali Apa Yang Terjadi Barusan Terlebih Lagi Kenapa Api Biru Ini Masih Menyala Di Tanganku Saat Won We Masih Memikirkan Apa Yang Terjadi Kepadanya Tadi Won We Pun Dikejutkan Dengan Teriakan Peri Pedang Apa Kau Bodoh Dimana Akal Aku Sudah Susah Payah Membacakan Dan Menjelaskannya Dari Tadi Won We Bertanya Kepada Peri Apakah Kau Bisa Melihat Di Tanganku Ada Api Biru Yang Menyala Lihatlah Ada Titik Di Punggung Tanganku Yang Terlihat Seperti Big Dipper Sontak 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 Kelakuan Won We Membuat Peri Pedang Tambah Marah Apanya Big Dipper Yang Kulihat Hanya Punggung Tanganmu Apakah Seni Bela Diri Pedang Pendek Itu Sungguh Membosankan Bagimu Peri Pedang Pun Menghilang Baiklah Terserahmu Aku Tak Mau Memberi Tahumu Apapun Lagi Jangan Mencariku Sampai Kita Tiba Di Tujuan Won We Pun Meminta Maaf Kepada Peri Pedang Maafkan Aku Peri Tapi Apa Kau Baik Baik Saja Setidaknya Kita Akan Menghabiskan Waktu Selama Setengah Bulan Untuk Bisa Sampai Di Tujuan Dengan Kesalnya Peri Pun Menjawab Ya Tak Apa Aku Cuma Kelelahan Sudah Abaikan Saja Aku Won We Pun Membaringkan Tubuhnya Di Antara Para Tawanan Kultus Blut Dia Masih Saja Memikirkan Apa Yang Terjadi Pada Dirinya Apa Sebenarnya Ini Ini Seperti Api Biru Yang Kulihat Saat Aku Kembali Ke Masa Lalu Api Ini Sangat Persis Saat Aku Terbunuh Di Kehidupanku Sebelumnya Ini Mungkin Saja Ada Hubungannya Dengan Catatan Rahasia Legendaris Milik Swordsage Setelah Beberapa Waktu Di Perjalanan Rombongan Rombongan Anggota Kultus Blut Dan Para Tawanan Akhirnya Pun Tiba Di Sebuah Tempat Rahasia Kultus Blut Won We Yang Masih Terbaring Di Antara Para Tawanan Terus Terusan Memperhatikan Tangan Kirinya Dia Berfikir Api Biru Di Tanganku Menghilang Dia Tidak Kembali Apa Yang Harus Aku Lakukan Agar Api Biru Itu Muncul Kembali Di Saat Won We Lagi Asik Memikirkan Tentang Api Biru Itu Dia Tersadar Bahwa Kereta Kuda Yang Membawanya Bersama Seluruh Tahanan Telah Berhenti Tiba Tiba Terdengar Suara Anggota Warrior Berteriak Woi Bangun Mau Sampai Kapan Kalian Tidur Tiduran Seperti Itu Cepat Keluar Sekarang Juga Warrior Itu Pun Menambahkan Dan Jika Siapapun Yang Mencoba Kabur Akan Langsung Dibunuh Di Tempat Ini Para Warrior Terus Terusan Berteriak Meintruksikan Para Tahanan Agar Segera Bergerak Sesuai Perintahnya Berkumpul Di Depan Dan Percepat Langkah Kalian Peri Pedang Yang Baru Bangun Dari Tidurnya Bertanya Pagi Ini Sangat Berisik Sekarang Kita Ada Dimana Won We Yang Memperhatikan Di Sekitarnya Berkata Kita Sekarang Berada Di Lembah Yang Bernama Sek Blut Won We Pun Menjelaskan Lembah Ini Adalah Salah Satu Markas Rahasia Kultus Kultus Blut Yang Juga Berfungsi Sebagai Fasilitas Bagi Anak Anak Yang Diculik Untuk Ditempa Sebagai Prajurit Kultus Blut Dengan Herannya Peri Pedang Berkata Fasilitas Pendidikan Apanya Jadi Mereka Semua Adalah Anak Anak Yang Diculik Won We Pun Menambahkan Dan Laki-Laki Yang Berdiri Di Panggung Itu Ia Adalah Komandan Gu Song Wong Dia Adalah Pimpinan Latihan Di Lembah Sek Blut Ini Dia Terkenal Sangat Kejam Kepada Anak Didik Nya Hei Kau Bocah Dari Luoyang Tiba-tiba Ada Suara Seseorang Yang Memanggil Won We Ternyata Ia Adalah Juwabek Dan Wahyun Mereka Pun Tertawa Sambil Berkata Kau Bertindak Seolah-olah Kau Paham Segalanya Tapi Dengan Bodohnya Kau Tetap Saja Tertangkap Won We Hanya Tersenyum Aku Tidak Dapat Menemukan Kalian Jadi Kukira Kalian Berhasil Kabur Dalam Hati Won We Berfikir Ternyata Takdir Sang Black And White Twin Ghost Telah Ditentukan Juwabek Kembali Berteriak Saat Melihat Tangan Won We Begitu Bebasnya Bergerak Hei Kau Bocah Mengapa Tanganmu Tidak Terikat Apa Yang Terjadi Kepadamu Cepat Ceritakan Kepadaku Sekarang Juga Tiba-tiba Kapten Oh Berkata Berhentilah Berbicara Dan Perhatikan Kedepan Sini Jika Kalian Masih Berbicara Aku Tak Segan Untuk Membunuh Kalian Disini Sambil Menunjuk Ke Belakangnya Kapten Oh Berkata Apa Kalian Lihat Panggung Di Belakangku Akan Akanku Hitung Sampai Lima Maka Berlarilah Kesana Dengan Segera Mendengar Perintah Dari Kapten Oh Dengan Sepontan Juwabek Berkata Setidaknya Lepaskan Dulu Ikatan Tangan Kami Sebelum Menyuruh Kami Untuk Berlari Hai Wonwi Apakah Kau Akan Berlari Dengan Tegas Wonwi Berkata Jika Kalian Ingin Tetap Hidup Maka Ikuti Semua Apa Yang Akan Aku Lakukan Juwabek Dan Wahyun Pun Heran Apa Yang Telah Dibicarakan Wonwi Mereka Tak Mengerti Apa Yang Ada Di Pikiran Wonwi Juwabek Berkata Setidaknya Jelaskan Kepada Kami Apa Yang Telah Kau Bicarakan Dengan Kencangnya Wonwi Terus Berlari Menaiki Anak Tangga Panggung Itu Karena Dia Telah Mengetahui Apa Yang Akan Terjadi Jika Saja Dia Tidak Mau Meneruti Perintah Kapten Oh Untuk Berlari Ke Atas Panggung Itu Pasti Dia Akan Celaka Di Saat Semua Orang Bertanya Tanya Apa Yang Telah Dilakukan Wonwi Yang Sedang Berlari Kapten Oh Dengan Segera Memberikan Isyarat Kepada Para Warrior Wahyun Berkata Virasatku Tidak Enak Meski Aku Tidak Memahaminya Kita Ikuti Saja Bocah Sialan Itu Sebaiknya Kita Cepat Berlari Sebelum Terjadi Sesuatu Yang Mengerikan Tiba 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 Salah Seorang Warrior Perlahan Membuka Pedangnya Pembantaian Pun Dimulai Dari Paling Belakang Warrior Itu Dengan Kejamnya Langsung Membunuh Para Tahanan Secara Membabi Buta Jua Bek Dan Wahyun Yang Berlari Mengikuti Wonwi Mereka Sangat Terkejut Saat Ketika Mereka Melihat Ke Belakang Apa Apaan Ini Mengapa Para Warrior Membantai Para Tahanan Seperti Itu Dan Yang Lebih Anehnya Lagi Mengapa Semua Ini Segalanya Berjalan Seperti Ucapannya Wonwi Setelah Mereka Terbebas Dari Pembantaian Para Kultus Warrior Mereka Bertiga Pun Akhirnya Sampai Di Atas Panggung Itu Jua Bek Pun Berkata Kepada Wahyun Sebaiknya Kita Harus Meniru Perbuatan Wonwi Aku Tidak Tahu Apa Yang Sedang Terjadi Tapi Kurasa Kita Akan Baik Baik Saja Jika Kita Meniru Semua Tindakan Wonwi Melihat Para Tawanan Yang Berhasil Selamat Dari Pembantaian Komandan Gu Pun Tertawa Aku Belum Pernah Melihat Kejadian Yang Seperti Ini Ternyata Ada Seorang Bocah Yang Berhasil Kemari Tanpa Mengikuti Instruksi Seorang Perempuan Yang Berada Tepat Di Samping Komandan Gu Berkata Tuan Saya Rasa Bocah Itu Adalah Orang Yang Sama Dengan Apa Yang Telah Dilaporkan Kapten Oh Dari Laporan Yang Saya Terima Dia Telah Mengaku Sebagai Keturunan Seorang Pengikut Kultus Peri Pedang Yang Sedari Tadi Hanya Memperhatikan Tindakan Wonwi Ia Pun Berkata Kau Tahu Posisi Yang Harus Kau Ambil Tanpa Disuruh Ternyata Kau Benar Benar Pengikut Sejati Dari Kultus Blut Dengan Santai Wonwi Menjawab Aku Harus Bisa Minimal Seperti Ini Setelah Berani Mengaku Kalau Aku Seorang Keturunan Kultus Blut Aku Melakukan Ini Hanya Untuk Menghindari Kecurigaan Mereka Selain Itu Jika Saja Aku Tidak Melakukan Hal Seperti Ini Bisa-bisa Mereka Mulai Bertindak Bertindak Dan Mencari Seseorang Untuk Dijadikan Contoh Mendengar Penjelasan Wonwi Peri Pedang Hanya Bisa Berkata Memang Seperti Ini Sungguh Sangat Merepotkan Tiba-tiba Komandan Gu Kembali Berteriap Perhatian Berbahagialah Karena Kalian Adalah Yang Terpilih Kemauan Sang Great Blood Diamond Telah Mengantarkan Kalian Ke Kultus Blood Yang Agung Ini Mendengar Perkataan Komandan Gu Para Tahanan Pun Langsung Terkejut Mereka Semua Panik Karena Tempat Ini Adalah Tempat Para Kultus Blood Dan Salah Seorang Tahanan Berkata Hentikan Omong Kosong Ini Dari Mana Menculik Dan Membunuh Orang-orang Diartikan Sama Dengan Memilih Pengikut Melihat Hal Yang Seperti Itu Peri Pedang Berkata Yang Dikatakannya Itu Memang Benar Adanya Tapi Apakah Boleh Berkata Seperti Itu Di Hadapan Komandan Warrior Won We Menjawab Apa Yang Telah Dikatakan Peri Tentu Saja Dia Akan Menjadi Contoh Seperti Apa Yang Telah Aku Bilang Tadi Peri Pedang Terkejut Ia Berkata Mungkinkah Yang Kau Maksud Menjadi Contoh Itu Adalah Jika Seseorang Melawan Atau Menolak Dari Perkataan Para Warrior Mereka Akan Dibunuh Won 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 Tak Ingin Menoleh Ke Belakang Ia Pun Menjawab Apa Yang Dipertanyakan Peri Pedang Itu Semua Benar Kau Mungkin Tidak Menyadarinya Karena Kita Sedang Berlari Tetapi Kapanpun Di Kultus Blood Ini Yang Lemah Pasti Akan Mati Mereka Memaksa Loyalitas Dengan Melalui Ketakutan Dan Itu Cukup Efektif Belum Sempat Salah Seorang Tahanan Itu Menyudahi Perkataannya Dengan Santainya Warrior Itu Menancapkan Pedangnya Tepat Di Atas Kepala Tahanan Itu Setelah Membunuh Salah Seorang Tahanan Ia Pun Berkata Teruslah Mengoceh Jika Kalian Ingin Seperti Dia Para Tahanan Pun Langsung Terdiam Saat Melihat Peristiwa Pembantaian Itu Tepat Di Depan Mata Mereka Setelah Melihat Kejadian Seperti Itu Peri Pedang Berkata Mereka Susah Payah Menculik Hanya Untuk Dibunuh Dengan Keadaan Yang Seperti Itu Aku Heran Bagaimana Kau Bisa Selamat Di Kehidupan Sebelumnya Dengan Tenang Won We Menjawab Ya Ini Bukan Hal Yang Bisa Kubanggakan Tetapi Aku Bisa Selamat Berkat Aku Menuruti Kemauan Mereka Layaknya Seekor Anjing Komandan Gu Kembali Berteriak Sekarang Kita Akan Melakukan Proses Pembaptisan Mari Kita Mulai Dari Kau Yang Di Sana Ternyata Ternyata Yang Ditunjuk Komandan Gu Adalah Won We Hai Bocah Apakah Kau Tahu Isi Kotak Ini Dengan Tenangnya Won We Menjawab Isinya Adalah Cacing Darah Tuan Mendengar Jawaban Sepuntan Won We Komandan Gu Pun Tertawa Kau Cukup Pintar Kalau Begitu Bisakah Kau Jelaskan Apa Itu Cacing Darah Kepada Para Tahanan Won We Pun Mulai Menjelaskan Tentang Apa Itu Cacing Darah Itu Adalah Parasit Yang Sangat Beracun Yang Ditanam Di Semua Pengikut Baru Kultus Blut Supaya Loyalitas Mereka Terjaga Dan Kalian Harus Memakan Obat Menawar Racun Milik Kultus Blut Di Setiap 24 Jam Sekali Dan Apabila Kalian Gagal Melakukannya Maka Cacing Darah Itu Akan Mengoyak Dada Kalian Hingga Kalian Mati Mendengar Penjelasan Won We Yang Begitu Sempurna Komandan Komandan Gu pun Memuji Ia Menjelasan Sungguh Sangat Sempurna Keturunan Pengikut Kultus Blut Memang Sangat Hebat Juabek Sangat Terkejut Saat Komandan Gu Mengatakan Bahwa Won We Adalah Keturunan Anggota Kultus Blut Keparat Ternyata Kau Selama Ini Adalah Mata Matanya Kultus Blut Peri Pedang Pun Berbisik Kepada Won We Wah Kamu Ketahuan Dia Memang Seorang Mata Mata Di Kehidupan Sebelumnya Mendengar Ejekan Peri Pedang Won We Berkata Berhentilah Mengejekku Akan Sangat Sulit Dan Merepotkan Untuk Keluar Dari Masalah Ini Komandan Gu Kembali Berkata Hai Bocah Akan Kuberikan Kau Penawaran Ini Kesempatan Untuk Membuktikan Garis Darah Dan Kesetiaan Kepada Kultus Akan Kuberikan Kau Kebanggaan Sebagai Orang Pertama Yang Mendapatkan Cacing Darah Sebelum Para Tahanan Lainnya Mendengar Penawaran Itu Won We Berfikir Tidak Ada Cara Lain Untuk Menghindari Memakan Parasit Itu Aku Akan Dibunuh Jika Aku Tidak Mau Melakukannya Tapi Aku Harus Menjadi Pusat Perhatian Di Kehidupanku Yang Ini Kurasa Aku Tidak Punya Pilihan Lain Aku Harus Selamat Meskipun Aku Harus Memakan Cacing Darah Itu Dengan Dengan Tegas Won We Berkata Terima Kasih Atas Kesempatan Untuk Menjadi Yang Pertama Tuan Tapi Bolehkah Saya Meminta Sedikit Air Untuk Membantu Pencernaan Di Tempat Lain Kapten Oh Terus Memperhatikan Won We Dari Kejauhan Dia Terus Memantau Situasinya Sepertinya Komandan Gu Mulai Menyukai Bocah Sialen Itu Walaupun Keasliannya Sebagai Pengikut Kultus Masih Dipertanyakan Dan Kapten Oh Pun Tertawa Sambil Berkata Kurasa Sebentar Lagi Kenyataannya Akan Terkuak Semua Persiapan Telah Selesai Kita Lihat Saja Hasilnya Setelah Won We Selesai Menelan Cacing Darah Itu Ia Pun Bersujud Sambil Berkata Terpujilah Sang Blood Diamond Dan Panjang Umur Bagi Kultus Blood Terima Kasih Atas Kesempatannya Komandan Gu pun Berkata Itu Memang Respon Yang Sesuai Untuk Seorang Keturunan Dari Kultus Sekar Sekarang Sekarang Kalian Kalian Para Tahanan Majulah Satu Persatu Dan Ambilah Satu Cacing Darah Ini Metihat Won We Yang Begitu Mudahnya Menelan Cacing Darah Itu Peri Pedang Pun Sangat Terkejut Bagaimana Kau Bisa Selamat Selama Sepuluh Tahun Dengan Cacing Darah Itu Di Dadamu Won We Hanya Bisa Berkata Aku Kembali Merasakan Sensasi Memualkan Ini Selama Setengah Bulan Belum Sempat Won We Menyelesaikan Perkataannya Tiba-tiba Won We Merasakan Sesuatu Yang Sangat Menyakitkan Dan Panas Di Dadanya Di Dadaku Rasanya Ini Panas Sekali Seperti Dibakar Dari Dalam Sambil Menahan Rasa Sakitnya Won We Melihat Kapten Oh Memandanginya Dari Kejauhan Rasa Sakitnya Terasa Berbeda Tapi Lokasinya Memang Tepat Dimana Cacing Darah Itu Berada Seharusnya Cacing Darah Tidak Akan Mengamuk Tanpa Alasan Tapi Mengapa Ini Terjadi Apakah Kapten Oh Yang Menyebabkan Ini Perlahan Kapten Oh Menghampiri Won We Yang Sedang Kesakitan Ia Tertawa Sambil Berkata Apakah Cacing Darah Di Dadamu Bergejolak Katanya Kau Keturunan Dari Kultus Entah Mengapa Kau Bergeliat Di Sana Won We Hanya Bisa Pasrah Tanpa Bisa Berbuat Apa-Apa Dasar Keparat Apa Yang Telah Kau Lakukan Pada Cacing Darah Yang Kumakan Barusan Kapten Oh Perlahan Menghampiri Won We Ia Tertawa Sambil Berkata Apa Cacing Darah Di Dadamu Mengamuk Katanya Kau Keturunan Kultus Tapi Kenapa Kau Mengeliat Di Sana Seperti Itu Won We Hanya Bisa Terdiam Menahan Rasa Sakit Yang Dideritanya Dasar Bajingan Nicik Dia Pasti Melakukan Sesuatu Dengan Cacing Darah Yang Diberikan Kepadaku Melihat Situasi Yang Seperti Itu Komandan Gu Bertanya Kapten Oh Apa Yang Terjadi Kenapa Bocah Itu Apakah Dia Baik Baik Saja Kapten Oh Pun Menjawab Dia Baik Baik Saja Komandan Saya Yakin Dia Pasti Sudah Menstimulasi Cacing Darah Saat Dia Menelannya Mendengar Pernyataan Kapten Oh Won We Hanya Bisa Berfikir Mana Mungkin Aku Akan Membuat Kesalahan Seperti Itu Kemudian Kemudian Kapten Oh Kepten Won We Untuk Bangun Berbaliklah Aku Akan Membuat Cacing Darahnya Tenang Dengan Menggunakan Kekuatan Ki Yang Sederhana Dia Ia 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 Pun Terima 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 Won 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 Kapten Oh Berkata Apa Yang Kau Bicarakan Kau Akan Terluka Permanen Jika Saja Cacing Itu Berada Di Tempat Yang Salah Kapten Oh Pun Kembali Bersiap Sembari Berkata Persiapkan Dirimu Tegangkan Perut Bagian Bawahmu Luruskan Punggungmu Won We Yang Hanya Pasrah Terus Menahan Rasa Sakit Yang Dideritanya Dia Berfikir Tidak Salah Lagi Perasaan Ini Seperti Itu Aku Yakin Sekali Aku Harus Menghentikannya Dengan Lirih Won We Berkata Mundurlah Kapten Oh Aku Sudah Tak Sanggup Lagi Menahan Ini Tiba Tiba Terdengar Suara Dahsyat Mendengar Suara Dahsyat Won We Kapten Oh Hanya Terdiam Terpaku Dengan Apa Yang Terjadi Won We Dengan Pelannya Berkata Kapten Bukannya Aku Sudah Bilang Padamu Jika Aku Baik Baik Saja Melihat Peristiwa Itu Peri Pedang Tak Tahan Menahan Tawanya Tak Pernah Kusangka Kau Kentut Seperti Itu Kalau Terus Diingat Ini Semakin Lucu Terima Kasih Sudah Menghiburku Mendengar Tawanya Putri Pedang Yang Tak Ada Hentinya Won We Berkata Hentikan Tawamu Perasaanku Sedang Tidak Enak Cacing Darah Di Tubuhku Terasa Aneh Sakitnya Sepenuhnya Telah Menghilang Dan Rasa Sesak Di Dadaku Juga Menghilang Tiba Tiba Juwabek Menghampiri Won We Hai Kau Budaknya Kultus Apa Yang Harus Kita Lakukan Sekarang Apa Jangan Jangan Kau Sengaja Diam Karena Kau Ingin Cari Muka Dengan Para Petinggi Disini Mendengar Perkataan Juwabek Won We Menjawab Apa Kau Gila Untuk Apa Juga Aku Harus Berlama Lama Disini Kalau Bisa Aku Ingin Keluar Dari Sini Secepatnya Tiba Tiba Kapten Oh Berteriak Perhatian Wahai Para Tahanan Sekarang Kita Akan Melakukan Tes Evaluasi Untuk Menentukan Tingkatan Rang Kalian Jangan Gaduh Jangan Bertindak Apapun Terkecuali Disuruh Cukup Dengarkan Saja Peri Pedang Bertanya Kepada Won We Kenapa Kapten Oh Terus Terusan Ada Disini Won We Menjawab Dia Adalah Kapten Yang Mengawasi Tes Ini Di Kehidupanku Sebelumnya Kapten Oh Melanjutkan Perkataannya Sambil Menunjuk Ke Belakang Sekarang Tesnya Cukup Sederhana Apa Kalian Lihat Gua Di Belakangku Di Setiap Gua Ada Seorang Penguji Dari Anggota Kultus Kami Jadi Kalian Hanya Perlu Dinilai Oleh Mereka Saat Tesnya Berakhir Kalian Akan Diberikan Sebuah Papan Yang Tingkatannya Berdasarkan Hasil Tes Kalian Kalian Harus Mencoba Sebaik Mungkin Untuk Mendapatkan Rank Yang Tinggi Karena Kultus Ini Tidak Melayani Para Sampah Sampah Yang Lemah Kemudian Dengan Sombongnya Kapten Oh Menunjukkan Sabuk Pinggangnya Lihat 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 Apa Kalian Lihat Sabuk Yang Sedang Aku Pakai Sabuk Berwarna Biru Ini Menyimbolkan Jika Aku Adalah Salah Satu Warrior Rank Tinggi Di Kultus Ini Warrior Yang Rank Tinggi Yang Sudah Diakui Kekuatannya Dan Pencapaiannya Dalam Sebuah Misi Mereka Akan Dibebaskan Dari Ikatan Cacing Darah Maka Buatlah Diri Kalian Agar Menjadi Pantas Untuk Diakui Dan Menjadi Lebih Kuat Dan Kalian Akan Mendapatkan Hadiah Istimewa Itu Mendengar Penjelasan Kapten Oh Sontak Para Tahanan Terkejut Dan Juwabek Pun Berkata Mereka Akan Mengeluarkan Cacing Darahnya Yang Perlu Aku Lakukan Hanya Menjadi Warrior Dengan Tingkatan Rank Yang Tinggi Won Yang Ia Berfikir Semua Orang Pasti Punya Harapan Yang Tinggi Setelah Mendengar Apa Yang Telah Dikatakan Kapten Oh Yang Mereka Tidak Tahu Adalah Lama Kelamaan Mereka Akan Semakin Patuh Dan Fanatik Kepada Kultus Melihat Kegaduhan Para Tahanan Kapten Oh Berkata Bukannya Sudah Kuperingatkan Untuk Tidak Gaduh Won 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 Melihat Apa Yang Ada Di Tangan Kapten Oh Itu Won 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 Sadar Bahwa Itu Adalah Sebuah Peluit Dengan Segera Won Won Menutup Kedua Telinganya Di Saat Kapten Oh Mulai Meniup Peluit Itu Melihat Reaksi Won Won Yang Tiba Tiba Saja Menutup Kedua Telinganya Juwabek Pun Heran Ada Apa Mengapa Kau Tiba Tiba Menutup Telingamu Peluit Itu Memang Keras Tapi Kau Tak Perlu Berlebihan Menanggapinya Seperti Itu Sejenak Juwabek Terdiam Seperti Sedang Merasakan Sesuatu Raut Wajahnya Pun Seketika Berubah Tiba Tiba Seluruh Tahanan Merasakan Sakit Yang Sangat Luar Biasa Mereka Pun Berteriak Untuk Meminta Pertolongan Melihat Kejadian Yang Seperti Itu Peri Pedang Pun Heran Apakah Baik Baik Saja Mengapa Mereka Semua Menjadi Seperti Itu Wonui Wonui Yang Masih Menutup Kedua Telinganya Mengatakan Kepada Peri Bahwa Jika Peluit Itu Dibunyikan Maka Akan Membuat Cacing Darah Di Tubuhmu Bergejolak Dan Mengamuk Wonui Berfikir Ini Aneh Meskipun Peluitnya Sudah Dibunyikan Mengapa Aku Tak Merasakan Rasa Sakitnya Sedikitpun Aku Tak Merasakannya Saat Semua Tahanan Masih Merasakan Sakitnya Kapten Oh Melanjutkan Perkataannya Aku Memberitahukan Kepada Kalian Tentang Warrior Rang Tinggi Karena Itu Sangat Sulit Untuk Didapatkan Tapi Kalian Kira Berapa Orang Yang Akan Bisa Mencapainya Biar Kuberitahu Yang Bisa Mencapainya Paling Banyak Hanya Dua Atau Tiga Orang Saja Dan Selebihnya Akan Hidup Dengan Cacing Darah Seumur Hidupnya Mau Berapa Lama Lagi Kalian Tidur Tiduran Seperti Itu Cepat Bangun Sekarang Juga Kurasa Sekarang Kalian Sudah Baik Baik Saja Mendengar Pernyataan Kapten Oh Juwabek Berkata Dengan Lirih Aku Tak Mau Seperti Ini Hidup Dengan Cacing Darah Seumur Hidupku Peri Pedang Berkata Kepada Wonwi Apa Mungkin Kau Tak Merasakan Sakitnya Karena Kau Telah Menutup Kedua Telingamu Wonwi Berkata Meski Kau Menutup Telinga Cacing Darah Di Dalam Tubuhmu Masih Tetap Bisa Mendengarnya Aku Aku Masih Belum Yakin 100% Tapi Aku Rasa Di Dadaku Cacing Darah Sudah Tidak Ada Lagi Kalau Saja Aku Mempunyai Dantian Aku Pasti Bisa Memeriksa Tubuhku Dengan Menggunakan Ki Juabek Yang Dari Tadi Berada Di Samping Won We Berkata Sudah Kuputuskan Karena Kita Sudah Memakan Cacing Darah Itu Kita Tak Akan Bisa Kabur Lagi Kan Meski Kau Begitu Cerdas Tapi Aku Lebih Kuat Daripada Bajangan Lemah Tanpa Dantian Sepertimu Itu Aku Akan Secepatnya Mendapatkan Rang Tinggi Itu Dan Mereka Akan Mengangkat Cacing Itu Lalu Aku Akan Balas Dendam Won We Hanya Diam Melihat Reaksi Juabek Yang Seperti Itu Saat Kapten Oh Mulai Memanggil Nama Nama Yang Akan Maju Duluan Tiba Tiba Juabek Mengangkat Tangannya Kapten Saya Ingin Menjadi Yang Pertama Untuk Melakukan Tes Ini Peri Pedang Berbisik Kepada Won We Apa Dia Marah Karena Kau Tak Memberitahu Dia Sebelumnya Tentang Peluit Itu Saat Juabek Kau 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 Tuli Sudah Kau Tuli Sudah Sudah Kau Tuli Tuli Sudah Kau Hanya Bisa Bergerak Jika Aku Perintah Kalian Hanya 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 Berbicara Dan Melakukan Sesuatu Saat Atasan Kalian Memberikan Perintah Kapten Oh Pun Menunjuk Won We Sebagai Orang Pertama Untuk Melakukan Tes Kau Won We Dari Klan Radian Kau Akan Menjadi Orang Pertama Yang Melakukan Tes Ini Kenapa Kau Diam Apa Seorang Keturunan Kultus Yang Dibanggakan Ini Merasa Takut Won We Pun Berfikir Aku Tahu Pasti Kapten Oh Sedang Merencanakan Sesuatu Tapi Sepertinya Dia Akan Merepotkan Untuk Kedepannya Nanti Ternyata Kehidupan Di Saat Ini Tidak Mudah Dengan Membungkukkan Badan Sambil Memberi Hormat Won We Menjawab Takut Tentu Saja Tidak Saya Hanya Terkejut Karena Pertimbangan Serta Kebaikan Anda Tuan Won We Pun Berjalan Memasuki Goa Itu Di Kehidupanku Sebelumnya Aku Dinilai Oleh Kapten Hayum Siapa Sangka Aku Mengikuti Tes Ini Lagi Peri Pedang Terus Menemani Won We Kedalam Goa Itu Bukannya Bukannya Dulu Kau Tidak Mempunyai Dantian Jadi Papan Apa Yang Kau Dapatkan Dengan Santainya Won We Menjawab Itu Sudah Jelas Tentu Saja Aku Mendapatkan Yang Rendah Orang Yang Mendapatkan Rang Rendah Hanya Akan Menjadi Samsak Dalam Misi Berbahaya Tiba Tiba Terdengar Suara Berkata Apakah Kau Won Dari Kota Luayang Won We Yang Mendengar Suara Itu Pun Terkejut Jadi Ini Yang Dipersiapkan Si Bajingan Itu Dia Memang Lebih Mudah Dari Kehidupanku Sebelumnya Tapi Tak Salah Lagi Itu Pasti Dia Peri Pedang Kembali Bertanya Apa Kau Mengenalnya Aku Tahu Betul Siapa Dia Dia Adalah Atasanku Di Kehidupanku Sebelumnya Waktu Aku Di Sekuat Darah Serigala Dia Adalah Orang Yang Aku Ceritakan Kepada Dojang Ho Kapten Darah Serigala Noh Sungguh Noh Sungguh Kembali Bertanya Mengapa Kau Tak Menjawab Aku Bertanya Kepadamu Apakah Kau So Won We Dari Kota Luoyang Won We Kembali Berfikir Kapten Oh Rencanamu Bagus Tapi Sayang Sekali Dari Kemarin Aku Sudah Mengelabui Empat Atasan Kultus Bahkan Yang Belum Pernah Ketemui Sebelumnya Menipu Seseorang Yang Sudah Kukenal Di Kehidupanku Sebelumnya Itu Sangatlah Mudah Won We pun Menjawab Benar Tuan Saya Adalah Won We Keturunan Radian Dari Kota Luoyang Anda Kapten Dari Sekuat Darah Serigala Saya Sudah Banyak Mendengar Tentang Anda Dari Kakek Saya Sambil Membuka Sarung Pedangnya Dengan Tegas Noh Sungguh Berkata Kebohongan Yang Sangat Jelas Kau Bilang Kakekmu Adalah Salah Satu Warrior Dari Sekuat Darah Serigala Asal Kau Tahu Tidak Ada Seorang Warrior Pun Dari Sekuat Darah Serigala Yang Cocok Dengan Identitas Kakekmu Sambil Mengacungkan Pedangnya Kepada Won We Ia Berkata Beritah Tahu Aku Siapa Kau Sebenarnya Dan Apa Tujuan Mu Membuka Pedangnya Ia Berkata Kebohongan Yang Sangat Jelas Kau Bilang Kakekmu Adalah Salah Seorang Warrior Dari Sekuat Darah Serigala Asal Kau Tahu Tidak Ada Seorang Warrior Di Antara Sekuat Darah Serigala Yang Identitasnya Cocok Dengan Kakekmu Sekarang Jawab Siapa Kau Sebenarnya Dengan Gerakan Yang Sangat Cepat Kapten Noh Mencekik Leher Wonwi Rupanya Kau Mau Mati Bukannya Tadi Kau Bilang Kakekmu Bekerja Untuk Ayahku Aku Berlatih Dengan Sekuat Darah Serigala Sejak Aku Kecil Jadi Aku Pasti Ingat Semua Prajurit Yang Ada Di Bawah Pimpinan Ayahku Peri pedang Panik Saat Melihat Wonwi Dicekik Kapten Noh Kau langsung Ketahuan Apakah Kau Bisa Melawannya Sendirian Cepat Gunakan Saja Aku Wonwi Berfikir Jika Aku Menggunakan Pedang Ini Situasinya Akan Menjadi Lebih Buruk Untuk Sekarang Aku Akan Mencoba Membujuknya Tiba Tiba Peri pedang Berteriak Wonwi Serangan Datang Dari Bawah Dengan Sigap Wonwi Menahan Serangan Kapten Noh Menggunakan Pedang Pendeknya Serangan Kapten Noh Tidak Cukup Sampai Disitu Ia Pun Dengan Sangat Cepat Menendang Wonwi Hingga Ia Terlempar Ke Belakang Wonwi Yang Mendapatkan Serangan Dadakan Itu Ia Berfikir Rasanya Seperti Punggungku Mau Patah Aku Tak Tahu Bagaimana Seseorang Bisa Menjadi Secepat Itu Kalau Aku Tetap Seperti Ini Tubuhku Tidak Akan Bisa Bertahan Lebih Lama Lagi Melihat Wonwi Yang Mendapatkan Serangan Seperti Itu Peri Pedang Berkata Bertahanlah Wonwi Apa Kau Baik Baik Saja Setelah Mendapatkan Serangan Seperti Itu Sampai Sampai Kepalamu Berdarah Aku Baik Baik Saja Serangan Barusan Bukanlah Sebuah Teknik Kepribadian 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 Kejam Masih Sama Seperti Di Kehidupanku Sebelumnya Tapi Kepalaku Sedikit Pusing Dan Sulit Untuk Berkonsentrasi Mendengar Perkataan Wonwi Peri Pedang Berkata Baiklah Pria Tua Itu Akan Menyerang Lagi Bergerak Saat Aku Memberitahumu Untuk Menangkis Serangannya Serangannya Adalah Horizontal Dari Leher Ke Kanan Sekarang Tangkislah Dengan Sigap Wonwi Menahan Serangan Kapten Noh Meski Ia Mampu Menahannya Tapi Saking Kerasnya Tubuh Wonwi Kembali Terlempar Kapten Noh Pun Heran Mengapa Orang Sepertinya Mampu Dua Kali Menahan Serangannya Wonwi Mencoba Bangkit Dan Ia Melihat Bahwa Pedangnya Terlempar Jauh Aku Hampir Mati Untuk Kedua Kalinya Terima Kasih Peri Pedang Sudah Menolongku Di Saat Wonwi Mulai Lengah Kapten Noh Langsung Menginjak Wonwi Hingga Terjatuh Sambil Mengacungkan Pedangnya Dengan Tegas Kapten Noh Berkata Sekarang Jawab Aku Dari Mana Kau Mendengar Tentangku Dan Tentang Sekuat Darah Serigala Wonwi Hanya Tertawa Ini Suatu Kesempatan Dia Berencana Untuk Mengintrogasiku Wonwi Pun Berkata Kapten Noh Tidakkah Tuan Ingin Menemukan Adik Perempuan Kesayangan Tuan Mendengar Mendengar Perkataan Wonwi Kapten Noh Pun Terkejut Adik Perempuan Sepertinya Kau Sudah Menyelidiki Diriku Dengan Seksama Dengan Mengaraskan Injakannya Kapten Noh Meneruskan Perkataannya Tapi Ternyata Kau Melewatkan Sebuah Fakta Kalau Adikku Satu-satunya Telah Mati Dengan Sepontan Wonwi Berkata Faktanya Adalah Nonasehwa Masih Hidup Pada Saat Ayah Anda Terbunuh Nonasehwa Telah Diculik Apakah Tuan Tahu Jasad Yang Ada Di Lokasi Kejadian Mengapa Hanya Jasad Nyonyasehwa Yang Hangus Terbakar Oleh Api Mendengar Perkataan Wonwi Kapten Noh Sangat Terkejut Ia Pun Meminta Wonwi Untuk Melanjutkan Perkataannya Wonwi Melanjutkan Dengan Tegasnya Ia Berkata Faktanya Itu Adalah Jasad Yang Palsu Nyonyasehwa Sampai Saat Ini Masih Hidup Jika Tuan Mau Tahu Kebenarannya Mari Kita Buat Kesepakatan Kapten Noh Terdiam Sejenak Kemudian Ia Pun Menancapkan Pedangnya Tepat Di Samping Leher Wonwi Ia Berkata Bahkan Kau Sampai Mengetahui Namanya Dari Yang Aku Lihat Sepertinya Kau Tidak Menggertakku Baiklah Anggap Saja Aku Telah Kau Bodohi Aku Akan Mendengarkan Penjelasanmu Akan Kuputuskan Untuk Membuat Kesepakatan Setelah Aku Mendengarnya Jelaskan Padaku Dimana Sehwa Sekarang Berada Dengan Tenang Wonwi Menjawab Nyonya Sehwa Sekarang Berada Di Bunga Bulan Kapten Noh Pun Berkata Bunga Bulan Itu Adalah Yang Dimiliki Bloodstar Pertama Ia Adalah Jang Ryong Jadi Daleng Atas Meninggalnya Ayahku Adalah Dia Wonwi Berkata Benar Tuan Seperti Dugaan Anda Semua Ini Terjadi Demi Untuk Mengobarkan Amarah Anda Dan Mengontrol Pasukan Darah Serigala Dan Semua Itu Adalah Rencananya Kemudian Kapten Noh Berkata Itu Semua Tidak Mungkin Dan Tidak Masuk Di Akal Laporan Yang Kuterima Luka Yang Ada Di Tubuh Ayahku Jelas Jelas Dilaporkan Sebagai Belum Sempat Kapten Noh Melanjutkan Perkataannya Wonwi Dengan Santainya Berkata Tuan Apakah Anda Melihat Langsung Dengan Kedua Mata Anda Pengambilan Dan Pengencekan Jasad Ayah Anda Semuanya Sudah Diurus Oleh Bunga Bunga Bulan Dan Komandan Clear Moon Juga Terlibat Melihat Reaksi Kapten Noh Yang Mulai Goyah Dan Terdiam Wonwi Melanjutkan Perkataannya Saat Ini Nyonya Sehwa Berada Di Cabang Guemi Milik Bunga Bulan Di Zhejiang Akan Ada Banyak Mata Mata Di Sana Jadi Mohon Kirimkan Seseorang Yang Bisa Dipercaya Untuk Memeriksanya Dengan Santainya Won Wi Kembali Berkata Jika Sejauh Ini Apa Yang Telah Saya Sampaikan Apakah Ini Berarti Anda Bersedia Membuat Kesepakatan Tolong Bantu Saya Tuhan Sekali Saja Ketika Saya Membutuhkan Kekuatan Anda Kemudian Kapten Noh Mengulurkan Tangannya Ia Berkata Jika Saja Kalau Semua Ceritamu Ini Palsu Tidak Peduli Dimanapun Kau Berada Aku Akan Menemukanmu Dan Langsung Memenggal Kepalamu Masih Dengan Santainya Won Wi Berkata Tuan Saya Telah Memakan Cacing Darah Apakah Itu Masih Kurang Untuk Anda Saya Harap Anda Menemukan Adik Anda Dengan Secepatnya Tuan Sambil Menarik Won Untuk Bangkit Kapten Noh Berkata Aku Masih Belum Bisa Mempercayaimu Sepenuhnya Namun Jika Apa Yang Kau Katakan Itu Benar Aku Tidak Peduli Dengan Kesepakatannya Aku Akan Menganggapmu Sebagai Penyelamatku Di Sepanjang Hidupku Dengan Tersenyum Won Won Berkata Terima Kasih Tuan Anda Sangat Murah Hati Persis Seperti Yang Telah Dirumorkan Won We Berkata Di Dalam Hatinya Inilah Salah Satu Alasan Mengapa Aku Bisa Mempercayai Kapten Noh Dan Mengikutinya Di Kehidupanku Sebelumnya Kemudian Won We Melihat Apa Yang Telah Diberikan Kapten Noh Di Tangannya Ternyata Ia Telah Mendapatkan Nilai Dengan Rang Menengah Kapten Noh Berkata Aku Tidak Memberikanmu Karena Kesepakatan Kita Tapi Kau Pantes Mendapatkannya Karena Kau Telah Berhasil Menangkis Dua Seranganku Jadi Apakah Kau Mendengar Kepribadianku Dari Kakekmu Won We Pun Balik Bertanya Apakah Anda Akan Percaya Jika Itu Adalah Jawaban Saya Kapten Noh Kemudian Berkata Aku Tidak Tahu Apakah Kau Bodoh Atau Pintar Aku Sama Sekali Tidak Pernah Mengatakan Nama Kakekmu Namun Setelah Aku Memberimu Tekanan Kau Sendiri Langsung Memberikanku Informasi Won We Hanya Tertawa Setelah Saya Pikir Ternyata Anda Ada Benarnya Juga Saya Telah Terkena Jebakan Anda Tuan Kapten Moh Pun Dengan Tegasnya Berkata Aku Tidak Tahu Apa Yang Telah Kau Rencanakan Tapi Untuk Saat Ini Aku Mempercayaimu Won We Berjalan Mengeluari Gua Itu Pri Pedang Berkata Hampir Saja Aku Kira Akan Terjadi Sesuatu Yang Mengerikan Setelah Aku Terlempar Jauh Won We Kau Memang Beruntung Sambil Memperhatikan Kapten Noh Berfikir Dia Anak Yang Cukup Aneh Dia Bisa Tenang Dalam Situasi Yang Seperti Itu Rasanya Dia Seperti Sudah Hidup Sepuluh Tahun Lebih Lama Dari Penampilannya Dan Juga Gerakannya Tadi Bahkan Jika Aku Menganggap Tangkisan Pertamanya Adalah Sebuah Keberuntungan Namun Ketika Dia Menangkis Untuk Kedua Kalinya Ia Mampu Menangkisnya Dengan Kedua Mata Tertutup Selangkah Lebih Lambat Jika Menganggap Dia Bisa Merasakan Kim Aku Aku Bingung Untuk Menjelaskannya Tapi Ini Mustahil Rasanya Seperti Ada Yang Membantunya Kapten Noh Pun Berjalan Kembali Memasuki Gua Sambil Berjalan Ia Berkata Pikiranku Telah Kemana Mana Karena Alasan Yang Tidak Aku Ketahui Yang Pasti Aku Tidak Membencinya Di Luar Gua Kapten Oh Berteriak Berbarislah Sesuai Dengan Rang Yang Telah Kalian Dapatkan Lempengan Rang Menengah Akan Bergerak Bersamaku Melihat Won We Yang Berjalan Menghampiri Kapten Oh Juabek Terkejut Ia Berkata Bagaimana Mungkin Ini Mustahil Bagaimana Kau Bisa Berada Di Rang Menengah Sama Sepertiku Sedangkan Kau Jauh Lebih Lemah Won We Yang Mendengar Ocehan Juabek Hanya Bisa Tertawa Sambil Menampakkan Rang Menengah Yang Telah Dia Dapatkan Para Tahanan Yang Sekarang Telah Menjadi Pengikut Kultus Mereka Ia pun Mengikuti Kapten Oh Untuk Menuju Ketempat Yang Telah Ditentukan Juabek Yang Dari Tadi Berada Di Samping Won We Dengan Kesalnya Ia Berkata Bagaimana Semua Ini Terjadi Aku Sudah Pikirkan Berkali Kali Tapi Tetap Saja Aku Tidak Memahaminya Juabek Melanjutkan Kau Tidak Memiliki Dantian Tapi Mengapa Kau Bisa Mendapatkan Rang Menengah Yang Sama Sepertiku Apakah Kau Telah Mendapatkan Perlakuan Khusus Karena Kau Adalah Keturunan Dari Kultus Kita Lihat Saja Akulah Yang Akan Memenangkan Tes Berikutnya Tidak Mungkin Aku Akan Kalah Dari Orang Lemah Tanpa Dantian Sepertimu Melihat Reaksi Juabek Yang Sangat Kesal Kepada Won We Peri Pedang Berbisik Kepada Won We Lihatlah Pria Itu Sangat Bersemangat Ingin Mengalahkan Won Yang Hanya Mendengarkan Dari Tadi Ia Pun Berkata Kurasa Ini Sangat Menyebalkan Mereka Berdua Bereaksi Dengan Sangat Berlebihan Karena Mereka Tahu Jika Mereka Tidak Mampu Melawanku Peri Pedang Heran Apa Yang Dimaksud Won We Tiba Tiba Peri Pedang Tersenyum Aku Paham Yang Kau Maksud Berdua Itu Salah Satunya Ialah Kapten Oh Hai Won We Setelah Kau Melawan Kapten No Sungguh Kau Terlihat Baik-baik Saja Seperti Itulah Yang Membuatnya Gelisah Dari Yang Kulihat Dia Terus-terusan Memperhatikan Mu Won We Dengan Santainya Berkata Aku Telah Melihatnya Menemui Kapten No Kapten No Berkata Kepadanya Jika Aku Adalah Benar Keturunan Dari Kultus Meski Kapten Oh Masih Tidak Bisa Menerimanya Mendengar Pernyataan Won We Peri Pedang Pun Kembali Tertawa Sepertinya Dia Benar-benar Memakannya Seperti Ia Memakan Kentutmu Tapi Untuk Sekarang Apa Yang Akan Kau Lakukan Sambil Memegang Perutnya Won We Berkata Untuk Sekarang Sepertinya Aku Harus Mencari Kesempatan Untuk Memperbaiki Dantianku Aku Tak Ingin Menyianyikan Kesempatan Ini Pri Pedang Kembali Bertanya Kau Telah Mengatakannya Kemarin Tetapi Bagaimana Caranya Kau Memperbaiki Dantianmu Apakah Bisa Won We Melanjutkan Apakah Kau Pernah Mendengar Dokter Super Spesialis Dia Adalah Seorang Dokter Yang Mampu Mengobati Segala Jenis Penyakit Apapun Dia Akan Mengobatimu Jika Kau Membayarnya Dari Rumor Yang Aku Dengar Dia Juga Pernah Mengobati Dan Memperbaiki Dantian Seseorang Yang Telah Rusak Dan Dalam Setiap Sepuluh Bulan Sekali Dokter Spesialis Super Itu Akan Datang Ke Lembah Sick Blood Ini Peri Pedang Kembali Berfikir Jadi Kau Akan Membayarnya Dan Dia Akan Mengobatimu Tapi Seluruh Uangmu Telah Kau Tinggalkan Di Penginapan Setelah Anggota Kultus Blood Menyerang Yang Aku Tahu Kau Tidak Mempunyai Apa-apa Lagi Selain Aku Tiba 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 Sambil Memukuli Won We Dengan Marahnya Peri Pedang Berkata Dasar Kau Tidak Tahu Berterima Kasih Demi Pengobatan Dantianmu Kau Rela Menjualku Yang Mana Aku Adalah Warisan Satu-satunya Ibumu Sambil Menahan Pukulan Peri Pedang Won We Berkata Bukan Seperti Itu Tidak Seperti Yang Kau Pikirkan Aku Membayarnya Menggunakan Tanaman Medis Yang Nanti Akan Aku Cari Dalam Sepuluh Bulan Sang Doktor Spesialis Super Akan Datang Nanti Dia Akan Bertanya Tentang Lokasi Tanaman Medis Yang Telah Ia Cari Dan Aku Telah Mengetahui Lokasi Tanaman Medis Itu Di Kehidupanku Sebelumnya Juabek Yang Selalu Memperhatikan Gerak Gerik Won We Ia Pun Heran Ia Berpikir Apa Yang Sudah Bocah Kultus Itu Lakukan Apakah Aku Harus Mengikutinya Mendengar Jawaban Won We Peri Pedang Akhirnya Lega Ia Pun Tertawa Kau Memang Pintar Dan Kau Sangat Hebat Dengan Teliti Kau Telah Merencanakan Semua Ini Won We Kembali Berkata Karena Situasinya Sudah Terlanjur Seperti Ini Tidak Ada Salahnya Aku Mencoba Menaikkan Rengku Di Kultus Blood Ini Pada Akhirnya Mereka Juga Manusia Seperti Kita Orang Orang Yang Busuk Tetaplah Busuk Tidak Peduli Jika Dia Adalah Berasal Dari Klan Ortodok Ataupun Sesat Di Tengah Perjalanan Saat Sedang Menuju Tempat Yang Telah Ditentukan Tiba Tiba Kapten Oh Berkata Berhentilah Apa Yang Telah Terjadi Disini Mengapa Disini Banyak Sekali Orang Yang Terluka Parah Siapa Yang Telah Melakukannya Dengan Mengejutkan Tiba-tiba Ada Seorang Pria Dengan Tubuh Yang Sangat Besar Tengah Mencekik Seseorang Ia Dengan Santainya Berkata Ternyata Orang-orang Disini Sangatlah Lemah Tidak Ada Satupun Yang Bisa Memuaskanku Kemudian Pria Besar Itu Melirik Ke Belakang Dia Pun Tertawa Sambil Berkata Ternyata Ada Mangsa Yang Baru Saja Tiba Melihat Reaksi Pria Besar Itu Kapten Oh Dengan Sigap Mempersiapkan Diri Ia Berkata Kalian Semua Berlindunglah Di Belakangku Aku Akan Melawannya Belum Sempat Kapten Oh Menyelesaikan Perkataannya Tiba-tiba Seperti Kilat Pria Besar Itu Sudah Berdiri Di Hadapannya Dan Menangkap Tangan Kapten Oh Ia Berkata Enyahlah Kau Kau Telah Menghalangiku Dengan Sekali Pukulan Kapten Oh Langsung Tersungkur Dan Tak Sadarkan Diri Won We Yang Terpaku Melihat Kejadian Itu Ia Berfikir Ini Sungguh Gila Kapten Oh Dengan Rang Tingkat Atas Mampu Dikalahkan Dengan Hanya Satu Kali Pukulan Untuk Master Tingkat Atas Sepertinya Bahkan Mengalami Nasib Yang Seperti Itu Yang Aku Tahu Seorang Komandan Pun Tak Mampu Membuatnya Seperti Itu Siapa Dia Sebenarnya Kurasa Di Kehidupanku Sebelumnya Aku Belum Pernah Mendengar Seorang Master Dengan Level Kekuatan Seperti Orang Besar Itu Masih Dalam Kepakuan Won We Ia Berkata Dia Dia Terlalu Opresif Melihatnya Pun Sudah Membuat Orang Orang Ketakutan Karena Aura Miliknya Yang Sangat Mencekam Kemudian Pria Besar Itu Menepukkan Kedua Tangannya Tiba Tiba Suasananya Berubah Semua Orang Yang Ada Di Hadapannya Berteriak Kesakitan Karena Hembusan Angin Dari Tepukan Tangannya Mampu Menusuk Kegendang Telinga Mereka Dengan Santainya Ia Berkata Hanya Dengan Sebuah Tepukan Tangan Kalian Sampai Seribut Ini Apa Kalian Juga Sampah Sama Seperti Mereka Peri Pedang Yang Panik Melihat Kejadian Itu Ia Berkata Won We Apa Kau Baik Baik Saja Apa Kau Bisa Mendengarku Tepukan Tangannya Sungguh Sangat Mengerikan Sampai Sampai Kau Kesakitan Seperti Ini Won We Yang Masih Memegangi Telinganya Ia Berkata Gendang Telingaku Rasanya Seperti Ingin Meledak Setelah Mendengar Tepukan Tangannya Bahkan Untuk Saat Ini Aku Masih Belum Bisa Mendengar Suara Di Sekitarku Yang Terlihat Telinga Won We Mulai Mengeluarkan Darah Ia Pun Mulai Merasakan Mual Namun Tiba Tiba Won We Merasakan Panas Yang Menyengat Di Dadanya Rasa Ini Sensasinya Sungguh Berbeda Telingaku Sudah Tak Berdengung Lagi Dan Seluruh Lukaku Kembali Pulih Di Sisi Lain Juwabek Terlihat Berdiri Di Hadapan Pria Besar Itu Dengan Gugup Ia Berkata Cobalah Membunuh Aku Kau Tak Akan Bisa Menyentuh Adikku Sebelum Kau Mampu Membunuhku Pria Besar Itu Pun Hanya Tertawa Melihat Reaksi Juwabek Tiba Tiba Pria Besar Itu Melayangkan Sebuah Pukulan Tepat Di Kepala Juwabek Hanya Dengan Satu Kali Pukulan Juwabek Pun Langsung Tak Sadarkan Diri Won Wee Yang Berada Di Dekatnya Berfikir Ingin Melarikan Diri Karena Ia Sadar Ia Akan Mati Jika Nekat Melawannya Aku Tak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Jika Aku Tetap Disini Sebaiknya Aku Kabur Meninggalkan Tempat Ini Sebelum Semuanya Terlambat Pria Besar Itu Kembali Tertawa Ternyata Masih Ada Satu Orang Mangsa Lagi Yang Tersisa Dengan Secepat Kilat Pria Besar Itu Telah Berada Di Belakang Won Wee Tanpa Ampun Pria Besar Itu Langsung Melancarkan Serangan Menggunakan Kakinya Tepat Mengenai Won Wee Setelah Beberapa Saat Terdengar Suara Komandan Gu Memanggil Dan Membangunkan Kapten Oh Apa Yang Telah Terjadi Kepadamu Aku Segera Datang Kesini Setelah Kau Tidak Kunjung Datang Di Tempat Yang Telah Kita Tentukan Dari Situasi Yang Aku Lihat Banyak Sekali Para Prajurit Baru Yang Terluka Bahkan Sampai Ada Yang Mengalami Cedera Parah Apa Yang Telah Terjadi Disini Kapten Harimau Mendengar Penjelasan Kapten Oh Komandan Gu Pun Berkata Sepertinya Orang Yang Telah Menghajarmu Dan Menangkap Para Bawahan Adalah Dia Apakah Kau Pernah Mendengar Elder Evil Heaven Salah Satu Empat Dari Venerable Wands Mendengar Penjelasan Komandan Gu Kapten Oh Pun Sangat Terkejut Apakah Anda Mengatakan Kalau Pria Besar Itu Adalah Evil Heaven Komandan Gu Pun Melanjutkan Baru Baru Ini Dia Mulai Menetap Di Lembah Sick Blood Kau Tidak Mengetahuinya Karena Kau Telah Sibuk Bertugas Salah Satu Pusat Kekuatan Kultus Blood Sang Empat Venerable Wands Salah Satu Di Antara Mereka Mempunyai Sifat Yang Aneh Dia Adalah Evil Heaven Yang Keji Dengan Santainya Evil Pun Tertawa Sambil Memegang Pedang Milik Won We Ia Berkata Apa Kau Mencari Ini Kudengar Para Anggota Baru Kultus Sangatlah Lemah Tapi Ternyata Ada Seseorang Yang Mempunyai Pedang Pendek Seperti Ini Yang Anehnya Seseorang Yang Tidak Mempunyai Energi Internal Karena Dantiannya Yang Hancur Mampu Menahan Seranganku Dan Kau Adalah Orang Pertama Yang Terbangun Dari Pingsan Ini Cukup Menarik Terlihat Komandan Gu Dan Kapten Oh Berlari Memanjat Tebing Yang Curam Kapten Oh Yang Mendampingi Komandan Gu Berkata Maafkan Saya Tuan Semua Ini Terjadi Karena Kelalayan Saya Kapten Oh Kembali Berkata Jangan Jangan Bilang Jika Sang Evil Heaven Telah Membunuh Mereka Mereka Itu Adalah Pemula Dengan Rang Menengah Pastinya Sulit Untuk Ditangani Aku Tidak Yakin Dengan Wan We Tapi Kalau Si Kember Itu Mereka Mungkin Saja Bisa Berada Di Rang Tertinggi Mendengar Itu Komandan Gu Berkata Aku Juga Masih Belum Tahu Apa Yang Terjadi Kepada Mereka Yang Aku Tahu Sang Evil Heaven Bisa Kapan Saja Datang Kesini Tapi Yang Tak Kusangka Kalau Dia Akan Macam Macam Kepada Para Pemula Kapten O Sebentar Lagi Kita Akan Sampai Di Kediamannya Jadi Aku Mohon Kau Jangan Sedikit Pun Berkata Yang Aneh Aneh Terlihat Mereka Pun Telah Sampai Di Sebuah Mulut Gua Yang Cukup Besar Komandan Gu Kembali Berkata Di Antara Keempat Venerable Wands Dia Adalah Orang Yang Paling Sulit Untuk Ditangani Kemudian Kemudian Komandan Gu Berlutut Memberi Hormat Tepat Di Muka Gua Besar Itu Ia Pun Berkata Semua Tunduk Kepada Sang Blood Diamond Semoga Kultus Blood Dapat Menguasai Dunia Wahai Sang Evil Heaven Saya Adalah Komandan Gu Sang Wong Yang Bertanggung Jawab Atas Seluruh Pemula Dari Lembah Sick Blood Tak Ada Sepatah Katapun Yang Keluar Dari Dalam Gua Itu Setelah Mereka Memberikan Salam Dan Penghormatan Kepada Sang Evil Heaven Kapten Oh Mulai Gusar Ia Berkata Komandan Gu Apakah Kita Akan Langsung Masuk Dan Memeriksanya Secara Langsung Mendengar Itu Komandan Gu Sepontan Menjawab Tidak Kita Akan Tetap Menunggu Disini Tak Akan Ada Hal Yang Baik Jika Kita Berani Mengganggunya Belum Sempat Komandan Gu Melanjutkan Perkataannya Tiba-tiba Sebuah Serangan Datang Dari Dalam Gua Dengan Sigap Komandan Gu Menangkisnya Dengan Pedangnya Yang Membuat Komandan Gu Terkejut Adalah Serangan Yang Mengenai Pedangnya Itu Hanya Sebuah Biji Melihat Reaksi Cepat Komandan Gu Sang Evil Heaven Pun Tertawa Dengan Reaksi Cepat Mu Itu Kurasa Kau Cukup Baik Sebagai Komandan Di Lembah Ini Mendengar Pujian Sang Evil Heaven Komandan Gu Berkata Sang 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 Evil Heaven Kembali Berkata Jadi Apa Alasan Kalian Kemari Apa Karena Bocah Bocah Ini Sambil Menundukkan Kepalanya Komandan Gu Menjawab Benar Tuan Kami Akan Membesarkan Dan Melatih Mereka Untuk Menjadi Prajurit Warrior Di Kultus Kita Kemudian Sang Evil Heaven Pun Berteriak Seraya Berkata Apa Kau Takut Kalau Aku Akan Menyakiti Anak Anak Ini Dari Pengamatanku Anak Anak Ini Cukup Hebat Aku Berfikir Aku Akan Mengajari Mereka Beberapa Trik Bela Diri Saat Mereka Sedang Bersamaku Jadi Kalian Jangan Pernah Khawatirkan Mereka Mendengar Pernyataan Sang Evil Heaven Komandan Gu Terkejut Ia Berfikir Sang Evil Heaven Ingin Melatih Mereka Secara Langsung Secara Pribadi Selama Ini Yang Kami Ketahui Dia Belum Pernah Sekalipun Menerima Seorang Murid Komandan Gu Berkata Saya Mengerti Tuan Saya Tidak Tahu Kalau Itu Tujuan Anda Yang Sebenarnya Selamat Tuan Anda Telah Mengangkat Mereka Menjadi Murid Komandan Gu Kembali Terkejut Saat Sang Evil Heaven Membantah Perkataannya Kau Jangan Salah Paham Apa Kau Pikir Aku Akan Mengangkat Mereka Sebagai Muridku Aku Hanya Ingin Bersenang Senang Aku Ingin Menghilangkan Rasa Sepiku Di Sini Kapten Kapten Oh Yang Mendengar Perkataan Sang Evil Heaven Ia Berfikir Apa Yang Dibicarakannya Mengapa Ia Tak Mengangkat Mereka Sebagai Murid Bisa Belajar Langsung Dari Master Beladiri Yang Sangat Luar Biasa Sudah Merupakan Pengalaman Yang Bisa Merubah Hidup Tapi Mereka Bahkan Tanpa Meminta Mereka Langsung Diajari Dari Salah Satu Venerable Wands Wonwi Aku Tak Akan Membiarkan Kau Mendapatkan Peluang Emas Itu Kapten Oh Kemudian Berkata Wahai Sang Evil Heaven Saya Akan Mengatakan Sesuatu Kepada Anda Salah Satu Dari Mereka Yang Tuan Bawa Ia Bernama Su Wonwi Dan Ia Memiliki Dantian Yang Rusak Menurut Saya Dia Tak Pantas Mendapatkan Ajaran Langsung Dari Anda Belum Sempat Ia Menyudahi Perkataannya Tiba-tiba Sebuah Serangan Tepat Mengenai Tubuhnya Ia pun Terlempar Ke Belakang Dan Akhirnya Ia pun Terjatuh Ke Jurang Sambil Sambil Tertawa Sang Evil Heaven Dengan Tegas Kembali Berkata Mengapa Kau Memberikan Pendapatmu Atas Apa Yang Telah Aku Tentukan Aku Tak Ingin Mendengarmu Berbicara Lagi Jadi Pergilah Sekarang Juga Dengan Sangat Cepat Komandan Gu Pamit Untur Diri Ia Berfikir Sangat Disayangkan Kami Harus Merelakan Kehilangan Si Kembar Padahal Mereka Berdua Sangat Memiliki Potensi Yang Cukup Besar Dan Juga Kukira Kami Bisa Memanfaatkan Su Won We Untuk Menjadi Mata-mata Aliansi Murim Karena Dia Adalah Keturunan Dari Klan Radian Won We Yang Dari Tadi Hanya Mendengar Pembicaraan Mereka Ia Berfikir Jadi Dia Sang Evil Heaven Empat Dari Venerable Wands Yang Sudah Mengajari Jua Beg Dan Woh Yun Untuk Menjadi Ahli Bela Diri Di Kehidupanku Sebelumnya Tapi Yang Belum Aku Mengerti Mengapa Ia Juga Membawaku Kemudian Sang Evil Heaven Berkata Setelah Berbicara Dengan Mereka Sepertinya Aku Merasakan Lapar Hai Kau Won We Cepat Carikan Aku Makanan Aku Beri Kau Waktu Untuk Mencarinya Selama Empat Jam Dan Jangan Pernah Kau Berfikir Untuk Kabur Dan Ia Pun Melanjutkan Jika Sampai Kau Berani Kabur Dan Tertangkap Olehku Bersiaplah Bersiaplah Untuk Hal Yang Tak Pernah Kau Sangka Sebelumnya Mendengar Ancaman Dari Sang Evil Heaven Won We Berpikir Mendengar Ancamannya Yang Seperti Itu Tubuhku Terasa Menggigil Sampai Ketulang Apa Dia Fikir Aku Takkan Lari Hanya Karena Disuruh Begitu Aku Akan Mengikuti Permainannya Menunggu Kesempatan Yang Bagus Hingga Akhirnya Dia Lengah Aku Akan Berusaha Kabur Di Waktu Yang Tepat Kemudian Won We Berlutut Ia Pun Berkata Baik Tuan Saya Akan Melakukannya Tapi Saya Belum Bisa Menggunakan Teknik Beladiri Apapun Dan Juga Saya Akan Sulit Mendapatkan Makanan Untuk Tuan Tanpa Senjata Saya Dan Pedang Pendek Yang Tuan Pegang Itu Adalah Peninggalan Ibu Saya Satu Satunya Tiba Tiba Sang Evil Heaven Itu Langsung Melempar Pedang Won We Tepat Mengenai Kepala Won We Kau Dicik Juga Ambillah Aku Tak Membutuhkan Pedang Pendek Yang Payah Seperti Itu Tiba 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 Terdengar 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 Peri Pedang Teriak Kesakitan Sambil Memegangi Kepalanya Kakek tua Itu Memakaiku Untuk Menyentuh Tempat Yang Menjejekkan Bahkan Dia Memakaiku Untuk Menjadi Tusuk Giginya Lalu Sang Evil Heaven Itu Menghampiri Joabek Dan Wahyun Yang Sedang Tertidur Ia Pun Dengan Kerasnya Memukul Keduanya Mau Berapa Lama Lagi Kalian Akan Tidur Tiduran Seperti Itu Aku Akan Membawa Kalian Pergi Dari Sini Sebelum Sang Evil Heaven Pergi Ia Berpesan Kepada Won We Aku Ingin Memakan Daging Pastikan Kau Akan Membawanya Tiba Tiba Won We Merasakan Angin Yang Sangat Kencang Won We Sangat Terkejut Ternyata Ia Sedang Berada Di Atas Sebuah Tebing Yang Sangat Tinggi Dia Menginginkan Aku Membawakan Makanan Dalam Empat Jam Tapi Untuk Sampai Kebawah Saja Aku Butuh Waktu Empat Jam Peri Pedang Pun Berkata Kepada Won We Coba Kau Lihat Kakek Tua Itu Melompat Dengan Sangat Jauh Bagaimana Kau Bisa Kabur Dari Orang Seperti Dia Jika Kau Kabur Dia Akan Mudah Untuk Menemukanmu Won We Pun Terlihat Mencoba Menuruni Tebing Tinggi Itu Namun Sialnya Tiba-tiba Ia Pun Terjatuh Peri Pedang Berkata Kau Cukup Beruntung Kau Selamat Setelah Terjatuh Dari Ketinggian Itu Ia Meski Terlihat Menyakitkan Tapi Setidaknya Kau Bisa Turun Dengan Lebih Cepat Setelah Empat Jam Berlalu Won We Pun Belum Juga Sampai Di Dasar Jurang Itu Namun Tiba-tiba Terdengar Suara Sang Evil Heaven Berkata Aku Tak Percaya Kau Masih Saja Bersantai Di Sikitar Sini Sepertinya Kau Tak Memperhatikan Peringatanku Sekarang Sepertinya Kau Siap Untuk Mati Terlihat Won We Yang Sedang Berburu Di Tepi Hutan Ia Sedang Mengintai Seekor Kelinci Dengan Tubuh Yang Terlihat Kekar Won We Menggunakan Sebuah Panah Ia Pun Dengan Mudahnya Berhasil Memanah Kelinci Itu Seperti Yang Diketahui Won We Selalu Mendapatkan Tugas Dari Sang Evil Untuk Mencari Bahan Makanan Di Setiap Harinya Terlihat Won We Yang Berhasil Menangkap Seekor Kelinci Peri Pedang Pun Bersorak Ia Berkata Mantap Won We Tepat Sasaran Aku Kagum Sekarang Kau Sudah Lumayan Hebat Untuk Memanah Mendengar Pujian Dari Peri Pedang Won We Berkata Aku Sudah Hidup Seperti Ini Selama Dua Bulan Sudah Seharusnya Aku Bisa Melakukan Itu Dan Aku Pun Sudah Terbiasa Dipukuli Sang Evil Karena Menghabiskan Waktu Dua Jam Hanya Untuk Menuruni Tebing Ini Peri Pedang Kembali Berkata Ya Waktu Itu Aku Kira Kau Akan Mati Seharusnya Kau Menyerah Di Waktu Yang Tepat Kau Juga Selalu Saja Dipukuli Saat Mencoba Kabur Darinya Tapi Kelihatannya Sekarang Kau Baik Baik Saja Won We Hanya Menjawab Ya Kalau Saja Aku Bisa Mencari Satu Atau Dua Buruan Lagi Mungkin Akan Lebih Baik Mungkin Aku Tidak Akan Dipukuli Lagi Tiba Tiba Sang Evil Pun Datang Won We Yang Melihat Itu Ia Pun Berkata Anda Datang Lebih Cepat Tuan Saya Baru Saja Ingin Naik Ke Atas Untuk Mengantarkan Kelinci Ini Kepada Tuan Sang Evil Pun Berkata Perutku Sudah Mulai Kelaparan Apa Kau Sudah Mendapatkan Makanannya Sambil Memberikan Hormat Won We Memberikan Buruannya Kepada Sang Evil Ia Berkata Sudah Tuan Malam Ini Sepertinya Kita Akan Memakan Kelinci Setelah Menerima Kelinci Buruan Won We Sang Evil Berkata Coba Kita Lihat Dua Kelinci Untuk Makan Empat Orang Sepertinya Aku Harus Mengurangi Sebuah Mulut Untuk Diberi Makan Tiba Tiba Sang Evil Memukul Won We Hingga Ia Tak Sadarkan Diri Setelah Beberapa Saat Berlalu Won We Tersadar Dari Pingsannya Terlihat Ia Sedang Digantung Di Pohon Ia Bergumam Lagi-lagi Aku Tergantung Di Sini Bahkan Aku Sudah Tidak Terkejut Lagi Dengan Kondisiku Yang Seperti Ini Sekarang Aku Sudah Mulai Lelah Dan Aku Sampai Saat Ini Masih Belum Mengetahui Apa Sang Evil Rencanakan Pasti Ada Alasan Mengapa Ia Selalu Melakukan Ini Kepadaku Won We Kembali Terus Berfikir Dalam Dua Bulan Terakhir Aku Hidup Seperti Budak Aku Memanjat Naik Dan Turun Di Tubing Ini Yang Mana Bisa Membunuhku Kapan Saja Jika Aku Salah Dalam Memilih Langkah Aku Juga Selalu Berburu Di Sisi Hutan Untuk Mendapatkan Makanan Dia Memukulku Saat Aku Membawakannya Makanan Dan Lebih Parahnya Dia Memukulku Berkali-kali Jika Aku Gagal Membawakannya Makanan Dan Setelah Aku Terbangun Dari Pingsanku Sehabis Aku Dipukuli Aku Pasti Berakhir Tergantung Di Pohon Ini Peri Pedang Yang Mendengarkan Keluh Kesah Wan Ia Pun Berkata Bukannya Dulu Kau Selalu Saja Mengomel Waktu Pertama Kalinya Kau Digantung Di Sini Wan We Yang Mencoba Melepaskan Ikatan Kakinya Ia Berkata Darahku Semuanya Mengalir Ke Kepalaku Sehingga Membuatku Merasa Pusing Sekarang Aku Sudah Terbiasa Entah Itu Dipukuli Atau Tergantung Di Sini Tiba Tiba Juwabek Datang Ia Berkata Hai Kau Won We Kau Masih Saja Belum Bisa Membawa Pulang Makanan Dengan Benar Aku Dan Wahyun Selalu Saja Dipukul Oleh Sang Evil Tanpa Alasan Itu Semua Karenamu Mendengar Mendengar Keluhan Juwabek Won We Hanya Tertawa Ya Kau Pasti Juga Akan Dipukuli Meski Aku Sedang Tidak Ada Disini Juwabek Dengan Acuhnya Berkata Sang Evil Sedang Mencarimu Segeralah Kau Untuk Menemuinya Mendengar Dirinya Dipanggil Sang Evil Won We Berfikir Aku Merasa Akan Ada Hal Yang Buruk Apa Yang Mau Ia Lakukan Kepadaku Saat Ini Setibanya Won We Dihadapan Sang Evil Sang Evil Pun Berkata Cepat Buka Bajumu Sekarang Juga Aku Ingin Melihatnya Won We Yang Mendapat Perintah Dari Sang Evil Hanya Bisa Menurutinya Perlahan Won We Melepaskan Bajunya Ia Berfikir Kenapa Tiba Tiba Begini Apa Yang Sedang Ia Fikirkan Sambil Memperhatikan Tubuh Won We Yang Terlihat Cukup Kekar Sang Evil Pun Berkata Apakah Sudah Dua Bulan Sepertinya Sekarang Kau Sudah Hampir Siap Won We Yang Mendengar Perkataan Sang Evil Ia Berfikir Apa Yang Dimaksudnya Dengan Siap Aku Tak Mengerti Mungkin Aku Harus Mengikuti Apa Yang Ia Kehendaki Sang Evil Tertawa Sambil Berkata Sekarang Tugas Untuk Berburu Mencari Makanan Adalah Kau Juabek Mendengar Itu Juabek Sontak Membantah Perkataan Sang Evil Mengapa Harus Aku Itu Kan Seharusnya Perkerjaan Perkerjaan Si Berengsek Itu Belum Sempat Juabek Menyelesaikan Perkataannya Tiba-tiba Sebuah Tendangan Tepat Mengarah Di Wajahnya Saking Kerasnya Ia pun Langsung Terlempar Ke Belakang Setelah Menendang Juabek Sang Evil Berkata Jangan Membantah Perintahku Jika Kau Tak Ingin Mati Lakukan Saja Apa Yang Sudah Aku Perintahkan Kemudian Sang Evil Kembali Berkata Sekarang Aku Ingin Pergi Keluar Jadi Kau Wahyun Masaklah Dengan Benar Jangan Sampai Kau Memakannya Sebelum Aku Tiba Di Sini Saat Won We Sedang Memperhatikan Wahyun Tiba-tiba Sang Evil Dengan Sigap Langsung Menarik Won We Keluar Dari Gua Itu Dengan Sang Gesit Sang Evil Dengan Mudahnya Melompati Tebing Terjal Itu Won We Yang Mendapatkan Perlakuan Seperti Itu Ia Berkata Tuan Bisakah Kita Berjalan Saja Aku Tak Sanggup Dengan Cara Yang Seperti Ini Dengan Sang Keras Sang Evil Langsung Melemparkan Won We Ke Sebuah Danau Ia Pun Berkata Kau Dari Tadi Mengoceh Terus Aku Melakukan Ini Karena Kau Tak Bisa Menggunakan Jurus Langkah Ringan Won We Yang Mencoba Keluar Dari Dalam Danau Itu Ia Berkata Tuan Mengapa Kau Terus Terusan Memperlakukanku Seperti Ini Melihat Reaksi Reaksi We Sang Evil Tertawa Ia Berkata Kita Akan Bertemu Seseorang Yang Akan Menjadi Master Mu Akan Tidak Sopan Jika Kau Bertemu Dengannya Dengan Tubuhmu Yang Kotor Seperti Itu Peri Pedang Berbisik Kepada Won We Sepertinya Dia Tidak Pernah Menyadarinya Jika Dia Adalah Orang Yang Paling Kotor Di Muka Bumi Ini Sang Evil Kembali Berkata Ayo Cepat Seperti Itu Sudah Cukup Kita Akan Terlambat Jika Kau Berlama Lama Mandi Disini Setelah Selesai Membersihkan Tubuhnya Won We Terus Mengikuti Sang Evil Masuk Kedalam Sebuah Gua Peri Pedang Pun Berkata Aku Tak Menyangka Ada Sebuah Gua Besar Di Bawah Air Terjun Itu Aku Penasaran Siapa Yang Telah Tinggal Di Dalam Gua Ini Mungkinkah Itu Seseorang Yang Tak Suka Dilihat Orang Lain Dan Bisa Juga Dia Adalah Seorang Master Yang Sangat Cantik Yang Hidupnya Dalam Pengasingan Mendengar Perkataan Peri Pedang Won We Pun Berkata Itu Hal Yang Mustahil Aku Tak Menyangka Dia Mempunyai Seorang Teman Yang Mau Dimintai Tolong Untuk Menjadikanku Sebagai Seorang Murid Aku Yakin Orang Itu Pasti Tidak Normal Sama Sepertinya Kemudian Sang Evil Berhenti Dia Kemudian Berkata Kepada Seseorang Yang Tengah Duduk Di Hadapannya Kami Sudah Siap Rupanya Kau Disini Dan Sang Evil Kembali Berkata Kepada Won We Apa Apa Yang Kau Lakukan Cepat Tunjukkan Rasa Hormatmu Kepadanya Dia Adalah Yang Akan Menjadi Master Mulai Saat Ini Kemudian Dengan Segera Won We Berlutut Memberikan Rasa Hormatnya Ia Berkata Terpujilah Sang Blood Diamond Dan Panjang Umur Kultus Blood Saya So Won We Prajurit Warrior Kelas Menengah Dari Kultus Utama Menyapa Anda Tuan Master Peri Pedang Yang Melihat Won We Memberikan Rasa Hormat Kepada Master Ia Pun Berkata Hei Won We Aku Tidak Berfikir Dia Bisa Menerima Penghormatan Sepertinya Dia Sudah Lama Telah Mati Apakah Mungkin Dia Tengkorak Yang Mampu Berbicara Won We Yang Terkejut Melihat Master Adalah Seorang Tengkorak Yang Telah Lama Mati Ia Pun Berkata Tuan Evil Apa Apaan Ini Apakah Tuan Sedang Bercanda Mengapa Master Ku Seseorang Yang Telah Mati Melihat Won We Yang Terkejut Seperti Itu Sang Evil Pun Tertawa Seraya Berkata Apa Aku Terlihat Bercanda Apa Menurutmu Aku Punya Waktu Untuk Itu Apa Kau Memperhatikan Perubahan Yang Telah Terjadi Kepadamu Selama Dua Bulan Ini Sang Evil Kemudian Melanjutkan Kekuatanmu Sekarang Telah Meningkat Saat Kau Memanjat Bebatuan Itu Dan Saat Kau Mengejar Buruan Untuk Makan Kita Kau Sudah Memperkuat Kakimu Dan Kau Telah Memperbanyak Staminamu Dan Alasan Aku Selalu Menghajarmu Memukulmu Akhirnya Kau Sekarang Telah Mempunyai Ketahanan Tubuh Serta Kekuatan Mental Yang Hebat Sang Evil Terus Menjelaskan Tujuannya Kepada Won We Bahkan Saat Kau Digantung Di Sebatang Pohon Itu Merupakan Sebuah Latihan Untuk Memperkuat Abdomen Serta Keseimbanganmu Semua Semua Hal Itu Aku Lakukan Untuk Memberikanmu Dasaran Fisik Yang Penting Untuk Membuatmu Bisa Belajar Seni Bela Diri Mendengar Penjelasan Panjang Lebar Dari Sang Evil Won We Pun Berkata Tuan Maafkan Aku Karena Telah Mengatakan Ini Tapi Aku Telah Kehilangan Dantianku Saat Aku Masih Kecil Karena Ki Milikku Yang Mengamuk Mendengar Won We Yang Putus Asa Mengatakan Itu Sang Evil Kembali Tertawa Ia Berkata Apa Kau Pikir Aku Melihatmu Tanpa Mengatahui Kondisi Badanmu Apa Aku Sebodoh Itu Apa Yang Akan Kau Lakukan Jika Aku Bilang Ada Cara Untuk Memanipulasi Energi Internal Tanpa Menggunakan Dantian Won We Yang Mendengar Itu Pun Terkejut Ia Berfikir Bagaimana Cara Memanipulasi Energi Internal Tanpa Menggunakan Dantian Apakah Ada Cara Yang Seperti Itu Kemudian Sang Evil Pun Berkata Apakah Kau Pernah Mendengar Apa Itu Jung Gisin Itu Adalah Hal Pertama Yang Harus Kau Pelajari Ketika Kau Ingin Memulai Belajar Seni Bela Diri Sambil Tertawa Sang Evil Terus Menjelaskan Jung Memiliki Arti Dari Butiran Beras Yang Bagus Dan Sangat Halus Dan Dalam Seni Bela Diri Jung Dari Kata Jung Gisin Itu Mengacu Pada Dantian Ketika Kau Mengembangkan Dantian Maka Kau Akan Mengumpulkan Energi Internal Masuk Kedalam Dantian Melalui Titik Sirkulasi Energi Yang Kemudian Ia Akan Memperhalus Dantian Tapi Karena Dantian Telah Hancur Maka Kau Takkan Bisa Menggunakan Jing Gisin Yang Tersisa Darimu Hanya Dua Hal Yaitu Energi Dan Tubuh Fisik Apa Kau Tahu Apa Itu Energi Won We Yang Hanya Diam Mendengarkan Penjelasan Sang Evil Ia Berfikir Mengapa Orang Tua Ini Membicarakan Hal Yang Telah Diketahui Oleh Semua Orang Ahli Bela Diri Perasaanku Tidak Enak Apa Yang Dia Maksud Dengan Mengendalikan Energi Internal Itu Kemudian Won We Berkata Apakah Yang Tuan Bicarakan Itu Adalah Energi Asal Kemudian Sang Evil Kembali Tertawa Ia Berkata Kau Mempelajari Sesuatu Dengan Setengah Setengah Biar Ku Perjelas Energi Asal Memang Tidak Salah Sambil Menunjuk Kedada Won We Sang Evil Melanjutkan Perkataannya Tapi Sebutan Yang Paling Benar Dari Sesuatu Yang Terletak Tepat Di Tengah Dadamu Itu Sesuatu Yang Beda Lagi Namanya Adalah Inti Energi Bawaan Itu Adalah Sesuatu Yang Sudah Kau Punya Sejak Kau Lahir Dan Tak Bisa Diakumulasikan Ada Yang Mengatakan Jika Seseorang Mempunyai Dua Kekuatan Dari Energi Internal Yang Terakumulasi Melalui Energi Inti Bawaan Sambil Tertawa Sang Evil Berkata Yang Berarti Kau Sangat Beruntung Karena Kata-kata Itu Dibuat Untuk Mengajarkan Seseorang Bagaimana Cara Mengandalikan Energi Inti Bawaan Mendengar Penjelasan Yang Sangat Hebat Dari Sang Evil Peripedang Pun Sangat Senang Ia Berkata Wonwi Kau Mendapatkan Jackpot Dengan Ini Akhirnya Kau Bisa Mempelajari Seni Beladiri Lagi Tapi Dari Yang Aku Lihat Mengapa Kau Tak Merasa Senang Apa Kau Berniat Untuk Menyianyikan Kesempatan Emas Ini Wonwi Pun Menjelaskan Kepada Peripedang Energi Inti Bawaan Itu Adalah Sesuai Dengan Namanya Itu Adalah Energi Vital Yang Dibutuhkan Seseorang Agar Tetap Hidup Hanya Ada Satu Situasi Ketika Seseorang Ahli Beladiri Menggunakan Energi Inti Bawaan Mereka Ya Itu Di saat Mereka Mencoba Untuk Mati Bersama Dengan Musuh Mereka Energi Inti Bawaan Tak Bisa Dipulihkan Kalau Aku Terus Terus Memakainya Aku Takkan Bisa Hidup Lebih Lama Wonwi Melanjutkan Perkataannya Kalau Aku Mempelajarinya Dan Terus Memakai Energi Asalku Aku Takkan Bisa Punya Banyak Waktu Untuk Hidup Lebih Lama Wonwi Kembali Kembali Berpikir Atas Perkataan Sang Efil Dasar Tua Bangka Apa Kau Pikir Aku Akan Senang Dan Melompat Kegirangan Karena Hal Yang Seperti Itu Yang Bisa Membuatku Lekas Mati Aku Tak Akan Melakukannya Sambil Berlutut Wonwi Pun Berkata Wahai Sang Efil Saya Sangat Berterima Kasih Atas Apa Yang Telah Tuhan Ajarkan Kepada Saya Yang Sangat Namun Ada Sesuatu Yang Tak Bisa Saya Pahami Dengan Otak Bodoh Yang Saya Miliki Ini Saya Telah Kehilangan Dantian Saya Setelah Mengalami Penyimpangan Energi Mereka Bilang Jika Saya Tidak Berbakat Ketika Saya Masih Berada Di Dalam Klan Saya Tolong Tuhan Pikirkan Lagi Mengenai Untuk Mengajari Saya Hal Tersebut Sang Efil Pun Berfikir Setelah Apa Yang Dikatakan Wonwi Aku Sudah Melewati Masa-Masa Sulit Untuk Membantumu Melatih Tubuhmu Tapi Ternyata Kau Sangat Tidak Berbakat Kemudian Sang Efil Kembali Tertawa Ia Berkata Kurasa Kau Tahu Beberapa Seni Beladiri Karena Kau Juga Berasal Dari Klan Seni Beladiri Apa Kau Pikir Aku Tidak Tahu Kalau Kau Mencoba Untuk Tidak Mempelajari Hal Ini Karena Kau Telah Mengetahui Jika Kau Mempelajari Itu Maka Akan Menguras Energi Asal Mu Wonwi Sangat Terkejut Saat Sang Efil Mengatakan Hal Itu Belum Sempat Ia Berkata Tiba-tiba Dengan Sangat Cepat Sang Efil Langsung Mencekik Wonwi Sang Efil Dengan Tegas Mengatakan Aku Harus Membantumu Memahami Kalau Kau Harus Melakukan Ini Dengan Benar Kau Tahu Jika Kau Tidak Mempelajari Ini Maka Kau Akan Jadi Tidak Berguna Bagiku Benar Yang Kukatakan Dengan Tatapan Yang Sang Tajam Sang Efil Berkata Akan Akanku Biarkan Kau Memilih Pertama Apa Kau Mau Leher Aku Lepas Dan Kau Mati Di Sini Kedua Apa Kau Mau Mempelajarinya Lalu Mati Secara Perlahan Dengan Tegas Wonwi Berkata Tolong Tuhan Bunuh Saja Saya Biarkan Saya Mati Mendengar Pernyataan Wonwi Sang Efil Berkata Apa Kau Tidak Peduli Dengan Nyawamu Apa Kau Mengira Akan Ada Orang Yang Akan Menyalahkanku Setelah Aku Membunuhmu Orang Dengan Dantian Yang Hancur Dan Takkan Bisa Menjadi Lebih Baik Dari Ahli Bela Diri Tingkat Bawah Sepertimu Lebih Memilih Mati Kepadaku Wonwi Berkata Aku Takut Tuhan Tapi Kalau Aku Hidup Seperti Itu Maka Itu Akan Menjadi Sesuai Dengan Perkataan Anda Aku Akan Dimanfaatkan Seumur Hidupku Dan Mati Setelahnya Karena Aku Sudah Memakan Cacing Darah Di Dalam Tubuhku Aku Lebih Memilih Mati Daripada Hidup Seperti Itu Tiba 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 Evil Tertawa Dengan Kerasnya Sambil Melepaskan Wonwi Ia Berkata Aku Tak Percaya Kau Tetap Saja Berbohong Kepadaku Meski Di Situasi Seperti Itu Kurasa Kau Masih Mempunyai Akal Apa Kau Kira Aku Belum Memeriksa Kondisi Tubuhmu Itu Aku Sudah Tahu Sejak Saat Aku Memutuskan Untuk Membawamu Akan Lebih Baik Jika Kau Tidak Bermain Lagi Mulai Sekarang Wonwi Bertanya Jika Anda Sudah Mengetahui Sejak Awal Mengapa Anda Tidak Melakukan Sesuatu Mengenai Hal Itu Dengan Tegas Sang Efil Berkata Aku Tidak Peduli Dengan Hal Seperti Cacing Darah Ada Hal Yang Lebih Penting Bagiku Daripada Memikirkan Itu Dengan Tegas Sang Efil Berkata Aku Tidak Peduli Dengan Hal Seperti Cacing Darah Ada Hal Yang Lebih Penting Bagiku Daripada Memikirkan Itu Won wi Berfikir Setelah Mendengar Perkataan Sang Efil Kalau Dia Memang Berniat Membunuhku Sejak Dari Awal Dia Pasti Sudah Melakukannya Ketika Ia Mengetahui Kalau Di Tubuhku Tidak Ada Cacing Darahnya Dia Pasti Menginginkan Sesuatu Dariku Karena Aku Tidak Mengetahuinya Itu Pasti Ada Kaitannya Dengan Tujuannya Yang Ingin Mengajariku Hal Ini Kemudian Sang Efil Kembali Berkata Akan Kuberikan Kau Penawaran Yang Mungkin Akan Kau Minati Sebagai Bayaran Untukmu Untuk Melakukan Apa Yang Aku Perintahkan Aku Akan Mengabaikan Fakta Jika Kau Tidak Mempunyai Cacing Darah Di Dalam Tubuhmu Itu Takkan Sulit Setelah Kau Mempelajari Ini Kau Hanya Perlu Melawan Jua Bek Dan Wahyun Yang Mereka Akan Aku Ajarkan Seni Bela Diriku Won Wipun Terkejut Mendengar Apa Yang Telah Dikatakan Sang Efil Ia Mencoba Bertanya Saya Paham Tapi Mengapa Anda Melakukan Itu Dengan Sepontan Sang Efil Berkata Akan Aku Patahkan Kakimu Kalau Kau Masih Menanyakan Sesuatu Lagi Cuma Karena Kau Diberikan Kelonggaran Jangan Kau Berani Menanyakan Hal Yang Tidak Perlu Kau Ketahui Akhirnya Aku Tahu Apa Yang Ada Di Pikiran Mu Ku Anggap Kau Mau Mengikuti Perintahku Pertama Tama Mulailah Dengan Merasakan Energi Inti Bawaan Setelah Kau Sudah Berhasil Merasakannya Maka Sambil Berpaling Meninggalkan Wonwi Tak Lupa Sang Evil Berpesan Jika Saja Kau Tertangkap Basah Sedang Mencoba Melakukan Sesuatu Yang Aneh Ingat Aku Tak Cuma Hanya Mematahkan Kakimu Saja Wonwi Kemudian Berpikir Aku Harus Lebih Dulu Melihat Detail Dari Seni Bela Diri Ini Kalau Seseorang Bisa Mempelajari Teknik Kultivasi Ataupun Seni Bela Diri Cuma Melihat Dari Instruksinya Kenapa Mereka Membutuhkan Seseorang Master Di Tempat Lain Sang Evil Sedang Pergi Menuju Kediamannya Dalam Tawanya Ia Berfikir Dia Ternyata Tidaklah Bodoh Sayang Sekali Jika Saja Kata-kata Itu Lengkap Itu Pasti Menjadi Hal Yang Hebat Seni Bela Diri Itu Adalah Teknik Rahasia Yang Semua Seniman Bela Diri Ingin Ketahui Wonwi Sangat Terkejut Setelah Ia Membaca Tulisan Yang Ada Di Hadapan Tengkorak Itu Kalau Aku Bisa Mempelajarinya Dengan Sempurna Maka Aku Akan Bisa Mencegah Penggunaan Energi Inti Bawaanku Aku Takkan Mungkin Mati Karena Kehabisan Energi Inti Bawaan Wonwi Melanjutkan Perkataannya Masih Belum Saatnya Untuk Merayakan Itu Karena Aku Belum Selesai Membacanya Kita Akan Merayakan Setelah Aku Selesai Membacanya Wonwi Wonwi Kembali Melanjutkan Membaca Tulisan Itu Gunakan Energi Internal Penghancur Untuk Menghancurkan Dantianmu Temukan Energi Asalmu Dan Yang Terakhir Adalah Wonwi Terlihat Pasrah Ternyata Bagian Akhir Dari Pesan Itu Telah Hilang Padahal Bagian Akhir Ini Seharusnya Mengajariku Cara Menjaga Energi Intian Bawaan Dengan Kesal Wonwi Berkata Setidaknya Kau Seharusnya Menulis Bagian Akhirnya Dasar Kerangka Bodoh Kenapa Kau Mati Sebelum Kau Selesai Menulisnya Kemudian Wonwi Teringat Apa Yang Telah Dikatakan Sang Evil Kepadanya Berdasarkan Apa Yang Telah Orang Tua Itu Katakan Orang Tua Itu Dia Tahu Kalau Pesan Ini Belum Selesai Dasar Tua Bangka Apa Yang Sebenarnya Dia Mau Aku Lakukan Dengan Instruksi Yang Belum Selesai Ini Tiba Tiba Peri Pedang Berkata Hai Brengsek Kenapa Kau Sensitif Sekali Bagaimana Aku Bisa Mengetahuinya Wonwi Yang Terkejut Ia Bertanya Hai Peri Apa Yang Kau Bicarakan Apa Kau Bisa Berbicara Kepada Kerangka Itu Peri Pedang Hanya Tertawa Dasar Bodoh Aku Tidak Berbicara Dengan Kerangkanya Aku Cuma Bicara Dengan Pedang Besi Ini Dia Tiba Tiba Mengamuk Setelah Kau Memanggilnya Kerangka Peri Pedang Berkata Kepada Wonwi Setelah Dipikir Pikir Mengapa Tidak Kau Saja Yang Berbicara Kepadanya Mendengar Itu Wonwi Bertanya Kepada Peri Pedang Apakah Yang Kau Maksud Itu Adalah Pedang Besi Ini Apakah Berbicara Kepadanya Sama Seperti Kau Berbicara Kepada Manusia Peri Pedang Kembali Berkata Apakah Bodoh Mana Mungkin Pedang Besi Itu Dan Aku Bisa Berbicara Selayaknya Manusia Tapi Kaulah Yang Istimewa Karena Kau Mampu Mendengar Suara Dari Para Jiwa Pedang Wonwi Terkejut Kalau Dia Adalah Seseorang Yang Istimewa Ia Pun Berfikir Suara Dari Jiwa Pedang Jadi Itu Yang Dimaksud Sang Lagenda Dalam Catatan Rahasia Pedang Abadi Panduan Rahasia Seni Bela Diri Biasanya Itu Memiliki Panduan Yang Kurang Jelas Jadi Itu Mengapa Bisa Ada Suara Pikiran Pedang Dan Itu Benar Benar Suara Dari Jiwa Pedang Dan Big Deeper Ini Aku Sangat Penasaran Kekuatan Apa Yang Bisa Aku Dapatkan Ketika Semuanya Sudah Terjadi Kemudian Peri Pedang Berkata Kepada Wonwi Berhentilah Melamun Cepat Berbicara Dengan Pedang Ini Kurasa Pedang Ini Menjadi Tertarik Kepadamu Setelah Dia Tahu Jika Kau Mampu Mendengar Percakapan Kami Wonwi Pun Akhirnya Mencoba Memegang Pedang Itu Tiba Tiba Terdengar Suara Berkata Sudah Lama Aku Tidak Merasakan Sentuhan Hangat Dari Seorang Manusia Ini Sangat Indah Dan Aku Sangat Merindukannya Wonwi Yang Mendengar Perkataan Pedang Besi Itu Ia Pun Sangat Terkejut Ia Pun Terlihat Perlahan Mencoba Menyentuh Pedang Besi Itu Lagi Dan Pedang Besi Itu Pun Berkata Aku Minta Maaf Soal Yang Tadi Jadi Kau Adalah Su Wonwi Apa Kau Benar Bisa Mendengar Suaraku Kemudian Pedang Besi Itu Pun Memperkenalkan Dirinya Ia Berkata Aku Adalah Pedang Surga Dari Selatan Atau Kau Bisa Memanggil Kua Iron Master Ku Sang Pendekar Pedang Ho Jang Dai Yang Memberikan Nama Itu Wonwi Pun Sangat Terkejut Saat Tahu Siapa Master Pedang Besi Itu Ia Pun Berkata Aku Sangat Terkejut Ho Jang Dai Adalah Sang Pendekar Pedang Yang Sang Terkenal Ia Mampu Memutar Balikan Seluruh Provinsi Yunan Hanya Menggunakan Sebilah Pedang Saja Kalau Saja Dia Tidak Tiba Tiba Menghilang Dia Pasti Sudah Menjadi Salah Satu Master Beladiri Teratas Di Dataran Selatan Tengah Bahkan Dari Rumor Yang Aku Dengar Dia Bisa Saja Jadi Master Beladiri Teratas Kesembilan Dari Dataran Tengah Bagaimana Orang Hebat Sepertinya Berakhir Di Puncak Gunung Antah Berantah Ini Dan Ia Pun Mati Seperti Ini Won 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 Went Kembali Bertanya Apakah Yang Membunuhnya Adalah Bajingan Gila Itu Sang Evil Heaven Iron Pun Dengan Santainya Berkata Bukan Perbuatan Orang Itu Dia Evil Heaven Tak Pernah Sekalipun Menang Melawan Master Ku Mendengar Pernyataan Itu Won We Berfikir Salah Satu Empat Venereable Wands Dari Kekuatan Kultus Blood Sang Evil Heaven Tak pernah sekalipun menang melawan Master Pendekar Pedang dari selatan ini Wonwi kembali bertanya Tapi siapa yang mampu bisa membunuh Master Bella diri hebat sepertinya Bahkan Sang Evil pun tak bisa mengalahkannya Melihat reaksi Wonwi Dengan santainya, Iron berkata Kau akan aku beritahu, tapi itu nanti Bukannya kau sekarang punya sesuatu yang lebih penting dari itu Jadi untuk saat ini kita kesampingkan saja dulu Iron kembali berkata Aku tahu apa yang terjadi setelah mendengar pembicaraan kalian Kau perlu memperlajari teknik yang tertulis itu Teknik kultivasi energi bawaan Dan kau harus menang melawan si kembar demurid dari Evil Aku tahu teknik itu Dan aku akan mengajarimu teknik kultivasi itu Wonwi sangat terkejut Mendengar Iron yang mengatakan Kalau dia tahu tentang teknik yang tertulis itu Dan ia pun mau mengajarinya Peri pedang yang dari tadi hanya mendengarkan Ia berkata Apa akan baik-baik saja Kalau kau langsung setuju secepat ini Dengan santainya Iron berkata Ini adalah menyangkut kehormatan masterku Kalau aku sampai kalah Karena tidak mempelajari seni bela diri masterku dengan benar Kehormatan masterku akan ternodai Dan aku berharap Kalau seni bela diri masterku Diturunkan ke generasi selanjutnya Itulah harapanku Wonwi yang mendengar itu Sambil tersenyum ia berkata Terima kasih Iron Aku harap Kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya Tiba-tiba Dengan tegas Iron berkata Ayo kita mulai negosiasinya Pertama-tama Kau harus jadi master baruku Meski kehormatan masterku memanglah penting Tapi Karena aku hanyalah sebilah pedang Yang lebih penting saat ini adalah Agar aku tidak kehilangan tujuan dari keberadaanku Kemudian Dengan penuh mesra Ia mengatakan Aku juga sangat amat kesepian Selama ini Aku mau Kau menjadi master baruku Menyentuh sarung pedangku Di setiap harinya Dan menyentuh tubuh pedangku Belum sempat Iron menyelesaikan perkataannya Tiba-tiba Beri pedang memukulnya Ia berkata Dasar berengsek Kau sungguh menjengkelkan Kau telah menghancurkan citra para pedang Wonwi pun hanya terdiam Melihat apa yang telah mereka berdua lakukan Setelah beberapa saat memikirkan Akhirnya Wonwi berkata Aku bersedia menjadi master barumu Tapi Jika saja kau bertingkah cabul Seperti itu lagi Aku akan menyerah Untuk mempelajari teknik kultifasi itu Kemudian Iron berkata Baiklah Mari kita mulai mempelajarinya Pertama Biar aku jelaskan Tempat yang biasa orang bilang Sebagai tempat energi inti adalah Jing Yang berada di bawah bagian perut Inti energi bawah Dan energi inti bawaan itu Berada di tempat yang berbeda Kau harus bisa merasakan Energi inti bawaan Lewat dadamu Masterku pernah berkata Bagian tengah dari dadanya itu Adalah inti energi bagian tengah Mendengar penjelasan Iron itu Wonwi berfikir Ini pertama kalinya Aku mendengar Bahwa ada Inti energi bagian tengah Jika ada Inti energi bagian bawah Dan tengah Berarti ada Inti energi bagian atas Apakah aku benar? Kemudian Iron berkata Masterku pernah berkata Bagian dari tengah dahi itu Yang disebut inti energi atas Itu adalah Area pencerahan pikiran Yang terpenting saat ini adalah Untuk merasakan Inti energi bawah Dengan menggunakan Inti energi tengah Itu cukup mudah Kau hanya perlu Merasakan energi asal Dari kehidupan Wonwi kembali bertanya Bagaimana Cara agar aku bisa Merasakan energi kehidupan? Iron pun berkata Kalau kau kesulitan Untuk merasakannya Cuma hanya Mengimajinasikannya saja Mungkin merasakannya Dengan panca indramu Sendiri akan lebih mudah Energi kehidupan Itu lebih bundah Dirasakan Di kondisi ekstrim Atau ketika Hidupmu dalam bahaya Kau akan mendapatkan Kekuatan Yang tidak kau miliki Atau kau merasakan Energi panas yang kuat Yang bergejolak Dari dadamu Begitulah Sensasi dari Inti energi bawaan Mendengar itu Wonwi kembali berfikir Semua yang dilakukan Sang Efil Itu cuma bukan Untuk melatih tubuhku Tapi Dari awal Dia cuma ingin Membuatku Merasakan bagaimana Rasanya dari Energi inti bawaan Iron kembali berkata Aku tidak tahu Apa yang terjadi Kepadamu Tapi Kelihatannya Kau sudah pernah Merasakan Sensasi dari Energi inti bawaan Kalau begitu Cobalah Ingatlah Sensasi seperti Sebelumnya Dari situasi Emosi Serta sensasi Yang kau alami Pada waktu itu Ingatlah Momen ketika Keinginanmu Untuk tetap hidup Sedang berada Di puncaknya Mendengar penjelasan Iron Wonwi mencoba Memenjamkan matanya Ia mencoba Mengingat Apa yang telah Terjadi sebelumnya Momen ketika Keinginanku Untuk tetap hidup Berada di puncaknya Setelah mengingat Semua hal Yang telah Ia lewati Wonwi Tiba-tiba Terkejut Saat dirinya Merasakan Sensasi yang Luar biasa Ia berkata Apakah ini Energi inti bawaan Gumpalan Energi panas ini Entah kenapa Rasanya tidak asing Melihat reaksi Wonwi Peri pedang Berkata Sebelumnya Bukannya kau Pernah mengatakan Setelah kau Menelan cacing darah Dan Saat gendang Telingamu pecah Bukannya di saat itu Dadamu juga Terasa panas Mendengar perkataan Peri pedang Iron pun heran Ia berkata Itu sangat mengejutkan Masterku sebelumnya Berjuang selama Beberapa bulan Hanya untuk Merasakan energi Inti bawaan Miliknya Kau benar-benar Luar biasa Karena mampu Merasakannya Hanya dalam Waktu 4 jam Wonwi terkejut Saat mengetahui Bahwa master pendekar pedang Merasakan energi Inti bawaan Dengan waktu Yang cukup lama Peri pedang Berkata Aku rasa Kau bisa cepat Merasakan energi Inti bawaan Karena pernah Merasakan kematian Dan kemudian Hidup lagi Kemudian Iron meminta Wonwi Untuk kembali Fokus merasakannya Cobalah Berfokus Ke energi Inti bawaanmu Sekarang Kau akan Merasakan Gumpalan kecil Dari energi Inti bawaan Yang hanya Seukuran kuku jari Di inti Energi tengahmu Kalau Kau mempelajari Teknik kultivasi Energi bawaan Maka Kau bisa Mengembangkan Jing itu Wonwi yang Masih berkonsentrasi Ia berkata Aku tidak bisa Merasakan Seukuran kuku jari Tapi Yang aku rasakan Aku sangat yakin Ukurannya Sekitar Dua jari Mendengar Perkataan Wonwi Iron pun Heran Ia berfikir Itu Hal yang Mustahil Jika ia Bisa Merasakan Energi Inti bawaan Sebesar itu Ia pun Berkata Cobalah Kau Pukul Pilar Batu itu Dengan Keadaan Kau Merasakan Energi Inti Bawaan Peri pedang Mencoba Memberikan Wonwi Semangat Ia berkata Kau Jangan Khawatir Meski Tanganmu Hancur Karena Memukulnya Energi Inti Bawaan Akan Membantumu Untuk Memulihkannya Meski Tidak Ada Jaminan Tapi Besar Kemungkinan Itu Akan Terjadi Mendengar Itu Wonwi Hanya Tertawa Kalian Bisa Berbicara Seperti Itu Karena Ini Bukan Tangan Kalian Jelas Kalian Tidak Akan Merasakannya Kemudian Wonwi Berfikir Apa Yang Akan Terjadi Kalau Aku Tidak Bisa Memenuhi Harapan Mereka Bisa Menggunakan Seni Bela Diri Lagi Itu Sudah Cukup Bagus Seberapa Kuatnya Aku Sekarang Tiba Tiba Hanya Dengan Satu Kali Pukulan Pilar Batu Itu Pun Dengan Mudahnya Hancur Berkeping Keping Terkena Pukulan Wonwi Sambil Memperhatikan Wonwi Iron Pun Berfikir Aku Tidak Pernah Melihat Ini Sebelumnya Bahkan Meski Energi Inti Milik Master Ku Yang Sebelumnya Sudah Sangat Hebat Tapi Itu Masih Kalah Dengan Miliknya Dengan Energi Inti Bawaan Sebanyak Ini Kau Akan Bisa Mempelajari Seni Bela Diri Mistik Yang Berhubungan Dengan Kultivasi Sepuluh Tahun Lebih Cepat Dari Biasanya Itu Sudah Seperti Kau Mengalami Hidup Dan Mati Selama Sepuluh Tahun Lamanya Wonwi Apakah Benar Kau Telah Hidup Kembali Setelah Menghancurkan Pilar Batu Itu Dengan Satu Kali Pukulan Wonwi Pun Berkata Aku Yakin Aku Tidak Bermimpi Ini Jauh Lebih Baik Dari Apa Yang Aku Pikirkan Apakah Ini Benar-benar Kekuatan Yang Aku Miliki Saat Menjelang Malam Terlihat Wonwi Bertemu Sang Efil Dengan Geram Sang Efil Berkata Dasar Kau Tidak Berguna Kau Berani Mencoba Untuk Kabur Dariku Wonwi Yang Terbaring Setelah Diinjak Sang Efil Ia Berkata Anda Salah Paham Tuan Meski Aku Memanjat Tebing Itu Naik Dan Turun Selama Dua Bulan Ini Mana Mungkin Seseorang Sepertiku Yang Tidak Memiliki Mobilitas Yang Layak Akan Bisa Kembali Dengan Tepat Waktu Dengan Mengaraskan Injakannya Di Kepala Wonwi Ia Berkata Kalau Begitu Kau Harus Bergerak Lebih Cepat Agar Kau Bisa Cepat Kembali Jadi Apa Kau Sudah Bisa Merasakan Energi Inti Bawaan Jangan Kau Diam Cepat Katakan Sambil Menahan Rasa Sakit Wonwi Berfikir Aku Akan Bisa Tiba Tepat Waktu Jika Saja Aku Bergerak Setengah Hari Lebih Cepat Setibanya Di Dalam Gua Efil Wonwi Berlutut Kemudian Ia Berkata Aku Tidak Bisa Merasakan Energi Inti Bawaan Bahkan Aku Pun Juga Tidak Bisa Sama Sekali Merasakan Apapun Mendengar Itu Sang Efil Berkata Ya Kurasa Itu Memang Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Kau Rasakan Cuma Dalam Satu Hari Dengan Menahan Rasa Sakit Yang Dirasakan Wonwi Ia Berfikir Aku Cuma Bisa Bertahan Kalau Setidaknya Menyembunyikan 60% Dari Kemampuanku Entah Itu Di Aliansi Murim Atau Dimanapun Akan Selalu Menjadi Kerugian Apabila Aku Membuka Kartuku Begitu Saja Dan Aku Sekarang Akhirnya Bisa Menyadari Sesuatu Seseorang Seseorang Tidak Tidak Akan Merasakan Energi Inti Bawaan Orang Lain Kecuali Mereka Dengan Sengaja Mengumpulkannya Persis Apa Yang Telah Dikatakan Iron Setelah Beberapa Saat Berfikir Sang Evil Tiba-tiba Tertawa Hampir Saja Aku Tertipu Olehmu Sepertinya Kau Mencoba Untuk Tidak Menggunakan Energi Intimu Itu Agar Kau Bisa Memperpanjang Masa Hidupmu Aku Rasa Aku Harus Membantumu Menyadari Kalau Kau Harus Menanggapi Ini Dengan Serius Sang Evil Melanjutkan Perkataannya Baiklah Jika Kau Kalah Aku Akan Menyerahkan Kepada Kapten Oh Mendengar Itu Won We Sangat Terkejut Tiba-tiba Mengapa Ada Kapten Oh Disini Dasar Bajingan Dia Masih Saja Mengincarku Setelah Dua Bulan Ini Aku Kira Dia Sudah Menyerah Sang Evil Kembali Berkata Setelah Aku Membawamu Kesini Dia Terus Berkali-kali Datang Kesini Aku Tidak Terlalu Mendengarkan Perkataannya Tapi Sepertinya Dia Menginginkanmu Kembali Si Si Kembar Bilang Kalau Kapten Oh Sedang Mengincarmu Kalau Dia Sampai Tahu Bahwa Tidak Ada Cacing Darah Di Tubuhmu Di Sisa Hidupmu Selamanya Kau Akan Menjadi Warrior Kelas Rendah Mendengar Itu Won We Berkata Bukankah Itu Berbeda Dengan Apa Yang Tuhan Janjikan Kepadaku Sambil Tertawa Sang Evil Berkata Aku Menjanjikan Itu Sebelum Kau Mencoba Berbagai Macam Cara Untuk Menghindari Pertarungan Dengan Benar Apa Kau Sudah Merasakan Motivasi Untuk Mempelajari Bagaimana Cara Merasakan Energi Inti Bawaan Sekarang Sambil Tertawa Lirih Won We Bertanya Tuan Anda Bilang Anda Akan Membunuhku Jika Saja Aku Kalah Tapi Bagaimana Jika Aku Menang Bukankah Seharusnya Ada Sebuah Hadiah Untuk Seseorang Pemenang Terlihat Sang Evil Mengeluarkan Sebuah Buku Dari Balik Bajunya Ia Berkata Seperti Biasanya Kau Memang Berani Baiklah Kalau Memang Kau Membutuhkan Sesuatu Agar Kau Termotivasi Akan Aku Kabulkan Satu Permintaanmu Tapi Itu Hanya Berlaku Jika Saja Kau Bisa Menang Sambil Melemparkan Buku Catatan Itu Ia Kembali Berkata Bacalah Buku Itu Dan Cobalah Untuk Memahaminya Nanti Kau Akan Mempelajari Seni Bela Diri Itu 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 Adalah Catatan Seni Bela Diri Light Chakram Milik Battle Chakram Warrior Sambil Memegang Buku Catatan Itu Won We Berfikir Aku Memang Penasaran Bagaimana Caraku Akan Bertarung Kalau Yang Aku Ketahui Hanya Teknik Kultivasi Saja Kemudian Sang Evil Berkata Karena Aku Tidak Tahu Teknik Sirkulasi Energi Apa Yang Digunakan Oleh Kerangka Itu Seni Bela Diri Light Chakram Adalah Teknik Sirkulasi Energi Yang Cukup Seimbang Jadi Kau Akan Bisa Mempelajari Hampir Semua Seni Bela Diri Tanpa Mengalami Banyak Masalah Jua Bek Dan Wahyun Pun Juga Sama Mereka Mempelajari Teknik Itu Jadi Kau Jangan Mengeluh Tentang Ketidak Adilan Dan Catatan Yang Satunya Lagi Itu Adalah Catatan Milik Sang Kerangka Jadi Itulah Teknik Berpedang Yang Digunakan Master Mu Won We Berfikir Teknik Bela Diri Pedang Luminostar Itu Berarti Ini Teknik Berpedang Milik Master Ho Jang Dai Mendengar Perkataan Evil Peri Pedang Berkata Ini Terasa Aneh Kenapa Kakek Tua Itu Mempunyai Catatan Seni Bela Diri Milik Ho Jang Dai Setelah Dia Bilang Begitu Apa Mungkin Dia Mencari Catatan Ini Dari Mayat Ho Jang Dai Melihat Reaksi Won We Yang Hanya Diam Kemudian Sang Evil Memegang Kepala Won We Ia Berkata Ada Apa Dengan Wajah Masamu Itu Apa Kau Tidak Senang Dengan Sigap Won We Berkata Mana Mungkin Seperti Itu Aku Diam Karena Aku Mempunyai Pertanyaan Tuan Kenapa Anda Bisa Mempunyai Catatan Paduan Seni Beladiri Rahasia Ini Sang Evil Terdiam Sesaat Ia Berkata Aku Mendapatkannya Karena Seseorang Telah Memberikannya Kepadaku Won We Pun Menceritakan Apa Yang Telah Terjadi Kepada Iron Dengan Tegas Iron Berkata Itu Bohong Aku Penasaran Siapa Yang Telah Mencuri Catatan Itu Ternyata Dialah Orangnya Dia Mencoba Menggunakan Teknik Itu Untuk Mengalahkan Masterku Dalam Sebuah Pertarungan Apa Evil Bilang Dia Akan Menunjukkan mu Cara Menggunakan Teknik Beladiri Luminostar Won We Menjawab Ya Dia Akan Menunjukkanku Sekali Dalam Sehari Dan Itu Dimulai Dari Besok Mendengar Mendengar Iron Kembali Berkata Kalau Dia Mau Menunjukkannya Kepadamu Berarti Dia Sudah Mengingat Sepenuhnya Teknik Berpedang Itu Dia Pasti Akan Menggunakannya Untuk Menyempurnakan Teknik Beladirinya Sendiri Dan Si Kembar Pasti Akan Muncul Dalam Pertarungan Setelah Mempelajari Seni Beladiri Yang Sudah Dikembangkan Kukira Dia Mencoba Membuat Pertarungan Yang Sepadan Untuk Tapi Sepertinya Itu Tidak Mungkin Karena Adanya Sebuah Perbedaan Mendengar Apa Yang Dikatakan Iron Dengan Geramnya Beri Pedang Berkata Dia Benar-benar Orang Yang Aneh Mana Bisa Dia Mengubah Fakta Kalau Dia Telah Kalah Melawan Master Ho Jang Dai Dengan Melakukan Itu Iron Terus Melanjutkan Perkataannya Itu Karena Master Ko Ho Jang Dai Sudah Mati Master Ho Jang Dai Sudah Melakukan Pertarungan Yang Tak Terhitung Jumlahnya Saat Melawan Evil Tapi Mereka Berdua Tak Pernah Sekalipun Bisa Menentukan Siapa Pemenang Yang Sesungguhnya Dan Sekarang Karena Master Ko Telah Tiada Dan Tidak Ada Lagi Cara Untuk Menentukan Siapa Yang Lebih Hebat Jadi Dia Mencoba Untuk Menang Dengan Menggunakan Metode Seperti Ini Mendengar Penjelasan Iron Won We Berkata Bukannya Kau Bilang Jika Sang Evil Tidak Pernah Sekalipun Menang Saat Melawan Master Ho Jang Dai Dengan Santai Iron Menjawab Yang Aku Maksud Adalah Saat Mereka Bertarung Mereka Selalu Mendapatkan Hasil Yang Seri Sambil Memasukkan Catatan Rahasia Itu Kedalam Bajunya Won Berkata Apapun Yang Terjadi Itu Cuma Bisa Ditentukan Jika Aku Kalah Benar Yang Aku Katakan Karena Masih Ada Waktu Akan Aku Pikirkan Apa Yang Harus Aku Lakukan Melihat Won We Yang Merasa Gelisah Iron Berkata Won We Kau Tidak Perlu Khawatir Luminos Star Yang Telah Dia Curi Itu Adalah Versi Yang Belum Dikembangkan Oleh Master Setelah Kehilangan Catatan Rahasia Itu Dia Mulai Mengembangkan Teknik Beladiri Berpedangnya Setiap Gerakan Yang Ada Dalam Teknik Berpedang Pasti Memiliki Kelemahan Dalam Setiap Pergerakannya Meski Gerakan Yang Lama Dan Baru Itu Terlihat Sama Tapi Aliran Dari Setiap Gerakannya Telah Ditingkatkan Dan Dengan Begitulah Teknik Sudah Dikembangkan Terlihat Setelah Wanwi Selesai Melakukan Latihan Ia Berkata Aku Mengerti Apa Yang Kau Maksud Sekarang Setelah Aku Menggunakan Teknik Berpedang Versi Yang Baru Dikembangkan Meskipun Itu Mirip Dengan Teknik Berpedang Yang Tertulis Di Dalam Catatan Rahasia Tapi Pastinya Ada Sebuah Perbedaan Iron Berkata Jika Saja Dia Tidak Mencuri Catatan Rahasia Itu Pasti Masterku Tidak Akan Kepikiran Untuk Mengembangkan Teknik Berpedang Sepertinya Itu Adalah Berkah Yang Tersembunyi Tiba-tiba Dengan Sepontan Peri Pedang Berkata Maaf Kalau Aku Memotong Pembicaraan Kalian Tapi Bukannya Sang Evil Itu Akan Terkejut Kalau Kau Akan Menggunakan Teknik Berpedang Yang Sudah Dikembangkan Dia Pasti Akan Bertanya Mengapa Kau Tidak Apa Dia Perintahkan Dengan Santainya Iron Berkata Ya Pastinya Akan Terasa Sulit Bagi Seseorang Yang Baru Saja Mempelajari Teknik Berpedang Untuk Mengembangkan Teknik Berpedang Tersebut Karena Mengembangkan Teknik Berpedang Adalah Sesuatu Yang Mungkin Untuk Dilakukan Bagi Seseorang Seperti Master Ho Jangdai Yang Telah Memiliki Bakat Dalam Hal Berpedang Won We Hanya Tersenyum Ia Berkata Ini Sungguh Dilema Kalau Aku Kalah Aku Akan Menjadi Warrior Kelas Rendah Seumur Hidupku Dan Jika Aku Menang Aku Akan Di Introgasi Tapi Sepertinya Aku Harus Melakukannya Menggunakan Teknik Berpedang Yang Sudah Dikembangkan Aku Akan Menggunakannya Dengan Caraku Sendiri Sambil Sambil Terus Berjalan Won We Berkata Takkan Ada Orang Yang Jatuh Ketrik Yang Sama Untuk Kedua Kalinya Aku Cuma Perlu Memanfaatkan Hal Itu Di Tempat Yang Berbeda Terlihat Kapten Oh Sedang Berdiri Bersama Seseorang Sambil Tertawa Ia Berkata Won We Kali Ini Aku Pasti Akan Mendapatkan Aku Tidak Tahu Bagaimana Bisa Dia Begitu Beruntung Dan Menjadi Budaknya Sang Evil Tapi Karena Sekarang Aku Sudah Membawa Seseorang Yang Bisa Menggantikannya Sekarang Dia Tidak Akan Mungkin Lepas Dariku Kapten Oh Melanjutkan Hai Kau Doh Yun Saat Kau Bertemu Dengannya Tunjukkan Kepadanya Kemampuan Dari Warrior Kelas Atas Saat Kau Bertarung Dengannya Langsung Saja Kau Bunuh Dia Terlihat Saat Di Perjalanan Menuju Kediaman Sang Evil Tanpa Terduga Won We Dicegat Kapten Oh Sambil Tertawa Kapten Oh Berkata Won We Telah Lama Kita Tidak Berjumpa Won We Yang Mencoba Tenang Ia Pun Memberikan Hormat Kepada Kapten Oh Ia Berkata Saya Su Won We Kadet Kelas Menengah Memberikan Hormat Kepada Anda Dengan Santai Kapten Oh Berkata Santai Saja Won We Sepertinya Kau Telah Melakukan Yang Terbaik Untuk Menjadi Budak Sang Evil Iron Bertanya Kepada Won We Apakah Dia Orang Yang Telah Kau Bicarakan Orang Yang Selalu Saja Mengincarmu Won We Pun Menjawab Ia Benar Dialah Orang Yang Selalu Mengincarku Tapi Aku Tidak Tahu Siapa Yang Sedang Bersamanya Apakah Kapten Oh Sendiri Yang Membawanya Kesini Tiba-tiba Kapten Oh Menaruh Tangannya Kepundak Won We Melihat Itu Won We Berfikir Si Bajingan Ini Tiba-tiba Dia Menggunakan Energi Intinya Di Tubuhku Terlihat Terlihat Kapten Oh Sedikit Tersenyum Ia Berkata Aku Heran Aku Kira Ada Sesuatu Yang Sangat Istimewa Darimu Sampai-sampai Sang Evil Mau Membawamu Kesini Aku Kira Setelah Beberapa Bulan Kau Ada Perubahan Tapi Ternyata Dantianmu Tetap Saja Hancur Seperti Dulu Mendengar Itu Won We Masih Terdiam Ia Kembali Berfikir Sepertinya Setelah Dia Menggunakan Energi Intinya Untuk Memeriksa Tubuhku Dia Tetap Saja Belum Bisa Mendeteksi Inti Bawaanku Kemudian Kapten Oh Berkata Mulai Sekarang Dialah Yang Akan Menggantikan Untuk Melayani Sang Evil Dia Adalah Merupakan Seorang Warrior Kelas Menengah Dia Akan Jauh Lebih Baik Darimu Untuk Melayani Sang Evil Kau Tidak Ada Apa- Apanya Dibandingkan Dengannya Dan Aku Tidak Tahu Bagaimana Caramu Meyakinkan Kapten Dari Darah Serigala Jika Kau Adalah Seorang Kuturunan Dari Kultus Tapi Asal Kau Tahu Setelah Diselidiki Ternyata Tidak Ada Satu Orangpun Yang Pernah Melihat Kakekmu Berada Di Daerah Yunan Dan Aku Mau Kau Ikut Denganku Kembali Ke Lembah Sick Blood Untuk Di Interogasi Lebih Lanjut Mendengar Itu Won Wey Berfikir Dia Benar-benar Keras Kepala Aku Tidak Percaya Kalau Dia Masih Saja Berusaha Mendapatkan Penghargaan Dengan Cara Ini Dengan Tenang Won Wey Berkata Sepertinya Ada Sebuah Kesalahpahaman Kapten Kakek Saya Harus Menyembunyikan Fakta Kalau Dia Berasal Dari Sekuat Darah Serigala Dengan Begitu Bagaimana Dia Bisa Menunjukkan Wajahnya Di Hadapan Semua Orang Dan Saya Yakin Sang Evil Tidak Akan Puas Jika Yang Menggantikanku Hanya Seorang Warrior Klas Menengah Saja Mendengar Perkataan Won Wey Terlihat Kapten Oh Begitu Marah Dengan Tatapan Tajam Ia Berkata Dasar Kau Bajingan Akan Aku Manfaatkan Kesempatan Ini Untuk Memberikanmu Pelajaran Agar Kau Tidak Menjadi Arogan Dan Juga Memberikan Kesan Yang Baik Kepada Sang Evil Kemudian Kapten Oh Berteriak Hai Kau Doh Yun Cepat Beri Dia Sebuah Pelajaran Yang Baik Agar Dia Bisa Menjaga Sikapnya Dan Aku Yang Akan Bertanggung Jawab Doh Yun Yang Mulai Menghampiri Won Wey Ia Pun Berkata Meski Aku Tidak Mempunyai Dendam Apapun Kepadamu Tapi Aku Tidak Bisa Melepaskan Kesempatan Bagus Ini Begitu Saja Jadi Cobalah Kau Bertahan Semampumu Karena Ini Mungkin Terasa Sedikit Menyakitkan Bagimu Mendengar Itu Won Wey Hanya Diam Ia Berfikir Ini Sungguh Merepotkan Dasar Bajingan Dia Benar-benar Mengira Jika Aku Lebih Lemah Darinya Tanpa Terduga Doh Doh Langsung Melancarkan Sebuah Pukulan Tepat Ke Wajah Won Wey Tapi Dengan Sangat Cepat Won Wey Mampu Menghindari Pukulan Itu Melihat Pergerakan Cepat Won Wey Doh Yun Dan Kapten Oh Pun Sangat Terkejut Ia Berkata Apa Yang Terjadi Mengapa Ia Mampu Menghindari Pukulan Dadakan Itu Dengan Sangat Cepat Sambil Memperhatikan Gerakan Pukulan Doh Yun Won Wey Mencoba Menganalisa Ia Berfikir Ini Adalah Teknik Pukulan Dasar Milik Warrior Kelas Menengah Di Kultus Blood Dari Yang Kulihat Postur Tubuhnya Yang Sempurna Seperti Inilah Yang Kuharapkan Dari Warrior Kelas Menengah Tapi Gerakannya Terlihat Sangat Lambat Di Mataku Karena Aku Sudah Meraih Level 2 Di Teknik Luminostar Seni Beladiri Mitik Yang Telah Kupelajari Aku Tak Menyangka Warrior Kelas Menengah Terlihat Sangat Lemah Kalau Dibandingkan Dengan Diriku Tiba-tiba Seperti Kilat Sang Evil Datang Tepat Berada Di Belakang Doh Yun Dengan Tegas Ia Berkata Berani Beraninya Kau Mencoba Membunuh Budaku Belum Sempat Doh Yun Mengatakan Sesuatu Sang Evil Dengan Tatapan Tajam Ia Pun Langsung Sehingga Ia Pun Langsung Tewas Tepat Di Hadapan Won We Setelah Menghabisi Doh Yun Sang Evil Langsung Memegang Kepala Kapten Oh Dengan Menahan Rasa Sakit Kapten Oh Berkata Maafkan Saya Ini Saya Tuan Saya Adalah Kapten Oh Yang Bertugas Di Bawah Komandan Gu Mendengar Itu Sang Evil Dengan Tegas Berkata Kau Hanya Seorang Kapten Biasa Tapi Kenapa Kau Berani Sekali Membuat Masalah Di Depan Tempat Tinggalku Melihat Kejadian Itu Won We Berfikir Aku Tidak Menyangka Ahli Bela Diri Tingkat Atas Sepertinya Bisa Dibuat Tidak Berkutik Seperti Itu Sekeras Apapun Aku Berlatih Untuk Saat Ini Aku Tidak Akan Mampu Melawan Sang Evil Tiba Tiba Terdengar Seseorang Memanggil Hai Kau Orang Yang Tidak Berguna Aku Dengar Kau Akhir Akhir Ini Belajar Teknik Berpedang Apakah Berjalan Lancar Sepertinya Kau Terlihat Baik Baik Saja Mendengar Itu Won We Berkata Di Dalam Hatinya Ternyata Mereka Ini Baru Beberapa Hari Tapi Tubuh Mereka Sudah Jadi Jauh Lebih Kuat Dari Sebelumnya Sebenarnya Latihan Mereka Sekeras Apa Dan Penderitaan Seperti Apa Yang Telah Mereka Lalui Tiba Tiba Terdengar Suara Kapten Oh Yang Memohon Kepada Sang Efil Ia Berkata Tolong Tuan Dengarkan Perkataan Saya Asal Usul Bajingan Itu Belum Diketahui Jadi Saya Mohon Biarkan Saya Memeriksanya Belum Sempat Kapten Oh Melanjutkan Perkataannya Dengan Sang Keras Sang Efil Memukul Kepalanya Ia Berkata Aku Tidak Peduli Bukannya Sudah Aku Bilang Aku Tidak Tertarik Dengan Ocehan Entah Itu Yang Sekarang Ataupun Sebelumnya Dan Sekarang Kau Malah Membawa Orang Lain Ketempat Ini Kemudian Sambil Melepaskan Kapten Oh Yang Sudah Tak Sadarkan Diri Sang Efil Berkata Kepada Won We Melihat Dia Membawa Orang Lain Untuk Menggantikan Aku Rasa Kau Pasti Sangat Terganggu Dengan Santai Won We Menjawab Sejujurnya Sebelum Saya Diculik Dan Dibawa Ke Lembah Sick Blood Saya Telah Berhasil Membunuh Dua Bawahan Kapten Oh Mendengar Perkataan Won We Sang Efil Pun Tertawa Ia Berkata Kau Telah Membunuh Dua Bawahannya Dasar Orang Orang Bodoh Bagaimana Bisa Mereka Terbunuh Oleh Seseorang Yang Tidak Memiliki Dantian Sepertimu Tidak Diragukan Lagi Memang Sewajarnya Orang Yang Lemah Itu Pasti Mati Ini Sangat Menarik Kemudian Sang Efil Kembali Berkata Bawa Dia Ke Bawah Tebing Dan Buang Saja Kemana Pun Susuka Kalian Mendengar Itu Jua Bek Bertanya Anda Ingin Kami Melakukannya Seharusnya Anda Bisa Langsung Saja Membuangnya Dari Atas Tebing Ini Dengan Sangat Keras Sang Efil Berteriak Apa Kau Mau Aku Yang Melakukannya Sendiri Dasar Budak Tidak Berguna Cepat Lakukan Apa Yang Telah Aku Perintahkan Kemudian Sang Efil Kembali Berkata Kepada Wonwi Kau Benar Benar Terlibat Dalam Situasi Yang Merepotkan Karena Kau Telah Ditargetkan Oleh Anjing Liar Sepertinya Kebiasaan Anjing Liar Seperti Itu Adalah Mereka Tidak Akan Melepaskan Target Mereka Sebelum Menggigit Sesuatu Kesempatan Seperti Itu Tidak Datang Berkali Kau Paham Apa Yang Aku Maksud Mendengar Perkataan Sang Efil Wonwi Pamit Untuk Ikut Membawa Kapten O Melihat Wonwi Yang Sedang Mengikutinya Dari Belakang Jua Bek Berkata Kau Ingin Turun Bersamaku Untuk Membawa Kapten O Apa Kau Bisa Menyusulku Wonwi Pun Berkata Jika Kau Kelelahan Saat Menuruni Tebing Ini Maka Aku Akan Menggantikan Mu Untuk Menggendong Tubuh Kapten O Belum Sempat Wonwi Menyelesaikan Perkataannya Dengan Sangat Cepat Jua Bek Melompat Dan Berlari Di Atas Tebing Itu Sambil Tertawa Ia Berkata Kau Sangat Lambat Wonwi Kau Pasti Tidak Akan Apa Apaan Keparat Itu Dia Berlari Menuruni Permukaan Tebing Curam Itu Sama Seperti Sang Evil Aku Heran Sekuat Apa Dia Berlatih Apakah Aku Harus Mempelajari Kinggong Milik Master Ho Jang Dai Agar Aku Bisa Berlari Di Permukaan Tebing Sepertinya Kemudian Wonwi Berkata Hai Kau Iron Beritahu Aku Tentang Kinggong Milik Master Ho Jang Dai Aku Ingin Mempelajarinya Sambil Memeluk Tangan Wonwi Dengan Mesra Ia Pun Berkata Tentu Saja Aku Akan Ajarkan Kinggong Milik Master Ho Jang Dai Tapi Akan Sangat Mustahil Untuk Lari Seperti Itu Di Permukaan Tebing Yang Curam Terkecuali Kau Menggunakan Kinggong Uniknya Sang Evil Bahkan Master Ho Jang Dai Sangat Terkesan Saat Melihat Kinggong Sang Evil Mendengar Kemudian Wonwi Berfikir Aku Mengerti Dia Memang Sangat Kuat Aku Bisa Melihatnya Dengan Jelas Tapi Bagaimanapun Aku Harus Cepat Bergerak Dari Sini Aku Tidak Ingin Tertinggal Begitu Jauh Juabek Sialan Itu Aku Sangat Penasaran Apa Dia Memahami Apa Yang Telah Sang Evil Katakan Terlihat Setibanya Di Bawah Tebing Juabek Meletakkan Kapten Oh Di Tanah Berkata Ku Rasa Sudah Cukup Kalau Dia Aku Buang Disini Kalau Begitu Haruskah Aku Mengakhirinya Wonwi Kemudian Berkata Hai Juabek Apa Yang Akan Kau Lakukan Sampai Sampai Kau Memegangi Kaki Kapten Oh Seperti Itu Juabek Dengan Santainya Berkata Ternyata Kau Sudah Sampai Pasti Sang Evil Selalu Saja Mengatakan Hal Yang Sama Aku Butuh Sesuatu Untuk Melampiaskan Amarahku Jadi Ini Kesempatan Yang Sangat Bagus Akan Aku Pastikan Untuk Mematahkan Kaki Kapten Oh Jadi Dia Bisa Langsung Pensiun Untuk Menjadi Warrior Lagi Kemudian Wonwi Membuka Pedangnya Ia Berkata Sepertinya Ku Rasa Kau Salah Paham Akan Situasi Disini Apa Kau Kira Sang Evil Akan Berhenti Begitu Saja Saat Kau Hanya Mematahkan Kakinya Saja Dengan Gugup Juabek Berkata Apakah Sang Evil Ingin Kita Membunuhnya Omong Kosong Seperti Apa Kenapa Kita Harus Membunuhnya Dengan Santai Wonwi Berkata Apakah Kau Merasa Kasihan Kepadanya Minggirlah Jika Kau Tidak Sanggup Biar Aku Saja Yang Melakukannya Tiba Tiba Sebuah Tendangan Keras Tepat Mengenai Wajah Juabek Sehingga Ia pun Terlempar Ke Belakang Melihat Itu Won We Berfikir Kapten Oh Telah Sadar Dasar Juabek Keparat Apa Dia Tidak Memblokir Titik Energi Kapten Oh Di Saat Dia Tidak Sadarkan Diri Sambil Tertawa Kapten Oh Berkata Apa Yang Kalian Para Bajingan Tadi Bicarakan Jadi Begitu Caramu Bermain Dengan Tatapan Yang Sangat Tajam Ia Kembali Berkata Hai Kau Won We Akan Aku Buat Kau Menyesal Karena Sudah Kehilangan Kesempatan Untuk Membunuhku Terlihat Pertarungan Pun Segera Dimulai Sambil Tertawa Kapten Oh Berkata Apa Yang Ingin Kau Lakukan Dengan Pedang Itu Apa Kau Kira Kau Bisa Melukaiku Hanya Dengan Pedang Melihat Semangatnya Kapten Oh Iron Pun Berkata Dia Pasti Tidak Mengetahui Bahwa Kau Sekarang Sudah Bisa Menggunakan Seni Bela Diri Kau Harus Menyerangnya Di Saat Dia Terlihat Mulai Lengah Dengan Sebuah Lompatan Dan Tinjuan Kapten Oh Menyerang Won We Ia Berkata Apa Kau Pikir Seorang Yang Tidak Mempunyai Energi Internal Dan Selemah Dirimu Itu Akan Bisa Meluka Iku Won We Yang Mendapatkan Serangan Itu Dengan Mudahnya Ia Menepis Serangan Dadakan Kapten Oh Hanya Dengan Menggunakan Tangan Kosongnya Kapten Oh Sangat Terkejut Saat Serangannya Ditepis Dengan Mudah Ia Berkata Bagaimana Bisa Orang Lemah Sepertinya Mampu Menahan Seranganku Dengan Mudah Saat Kapten Oh Mulai Lengah Won We Langsung Melancarkan Menggunakan Teknik Berpedang Horizontal Dan Ia Pun Berhasil Mengenai Tubuh Kapten Oh Sehingga Membuat Kapten Oh Jatuh Tersungkur Ke Belakang Setelah Memberikan Serangan Kejutan Won We Berfikir Ini Berjalan Cukup Bagus Aku Berhasil Mengenainya Dan Membuatnya Terluka Dan Juga Aku Bisa Menggunakan Energi Internalku Melihat Won We Yang Berhasil Melukai Kapten Oh Iron Berkata Itu Tadi Cukup Bagus Untuk Sebuah Percobaan Pertama Dalam Menggunakan Seni Beladiri Berpedang Tapi Kau Tidak Boleh Lengah Karena Musuh Itu Master Beladiri Kelas Atas Tidak Berlebihan Untuk Menanggapi Jika Pertarungan Sesungguhnya Baru Akan Dimulai Sambil Menahan Rasa Sakit Kapten Oh Berfikir Tidak Salah Lagi Aku Tidak Merasakan Adanya Energi Internal Saat Aku Memeriksanya Menggunakan Energi Inti Bawaanku Tapi Kenapa Dia Bisa Menghindari Seranganku Dan Melakukan Serangan Balik Tiba Tiba Won We Melancarkan Serangan Dadakan Menggunakan Pedangnya Melihat Itu Dengan Sigap Kapten Oh Menggunakan Teknik Berguling Dan Melompat Ke Belakang Untuk Menghindari Serangan Pedangnya Won We Kapten Oh Sangat Terkejut Ia Berfikir Kurang Ajar Bahkan Meski Hidupku Sedang Terancam Aku Tidak Menyangka Aku Menggunakan Teknik Berguling Dan Melompat Ketika Sedang Bertarung Melawan Bocah Sepertinya Bagaimana Bisa Dia Mempunyai Kekuatan Sebesar Itu Tanpa Memiliki Dantian Dia Sangat Berbahaya Aku Harus Membunuhnya Sekarang Juga Dengan Tatapan Tajam Dan Sangat Marah Kapten Oh Berkata Kau Jangan Sombong Dulu Karena Bisa Meluka Iku Won We Aku Pasti Akan Membunuhmu Sekarang Juga Terlihat Juwabek Yang Baru Sadar Setelah Mendapatkan Tendangan Keras Kapten Oh Ia Pun Heran Melihat Pertarungan Won We Melawan Kapten Oh Ia Berkata Sejak Kapan Kapten Oh Sadar Dan Bagaimana Bisa Won We Mampu Mengimbangi Pertarungan Melawan Kapten Oh Apa Yang Telah Terjadi Padahal Kapten Oh Adalah Warrior Kelas Atas Sedangkan Won We Hanya Orang Lemah Yang Tidak Memiliki Dantian Terlihat Won We Yang Mendapatkan Tendangan Keras Dari Kapten Oh Tepat Di Dadanya Dan Ia Pun Terlempar Ke Belakang Sambil Menahan Sakit Won We Berfikir Aku Beruntung Aku Berhasil Menghindari Kerusakan Organ Vitalku Apakah Ini Kemampuan Master Beladiri Warrior Kelas Atas Itu Berbeda Di Tingkatan Sangat Jauh Dibandingkan Master Beladiri Warrior Kelas Menengah Melihat Itu Kemudian Iron Berkata Berkat Serangan Pertamamu Yang Melukai Dada Kapten Oh Aku Yakin Kondisi Tubuhnya Tidak Sebaik Itu Akan Lebih Menguntungkan Jika Kau Bisa Mengulur Waktu Lebih Lama Mendengar Perkataan Iron Wonwi Berfikir Ya Sepertinya Itu Bagus Juga Jika Aku Mengulur Waktu Semakin Lama Maka Kondisi Tubuhnya Pun Akan Semakin Melemah Tiba-tiba Terdengar Suara Juabek Berkata Menepilah Kau Wonwi Sambil Menerjang Kapten Oh Ia Berkata Kerja Bagus Karena Kau Sudah Menahannya Tanpa Diriku Mulai Sekarang Aku Yang Akan Menghadapinya Lebih Baik Kau Lihat Saja Bagaimana Cara Sang Juabek Ini Bertarung Dengan Mudahnya Kapten Oh Menghindari Serangan Juabek Yang Asal-asalan Itu Dengan Pukulan Keras Tepat Di Wajahnya Kapten Oh Berkata Kau Menghalangiku Saja Jangan Terburu-buru Setelah Aku Selesai Membunuh Wonwi Aku Pun Juga Akan Segera Membunuh Jadi Kau Diam Saja Dan Tunggulah Giliranmu Tidak Sampai Disitu Juabek Yang Mendapatkan Pukulan Keras Dari Kapten Oh Dengan Hebatnya Juabek Pun Memberikan Kapten Oh Sebuah Tendangan Keras Tepat Di Wajahnya Melihat Itu Wonwi Pun Berkata Itu Pasti Sangat Menyakitkan Setelah Mendapatkan Serangan Itu Dia Cukup Hebat Karena Bisa Menahan Rasa Sakitnya Dan Bahkan Dia Mampu Untuk Menyerang Balik Kapten Oh Sambil Tertawa Juabek Berkata Dibandingkan Dengan Pukulan Sang Evil Pukulan Mu Itu Terasa Seperti Terkena Lemparan Bola Kapas Saking Lemahnya Aku Pun Sama Sekali Tidak Merasakan Apapun Sambil Menyerang Juabek Berkata Sekarang Bersiaplah Kau Kapten Oh Akan Aku Balas Karena Kau Sudah Mempermalukanku Di Saat Ujian Seleksi Dulu Tiba Tiba Kapten Oh Dengan Segera Meludahkan Darahnya Tepat Di Wajah Juabek Di Saat Juabek Mulai Lengah Karena Pandangannya Terhalang Gumpalan Darah Kapten Oh Dengan Menggunakan Energi Intibawaannya Ia Mulai Menyerang Juabek Ia Berkata Dasar Kau Bajingan Keras Kepala Aku Akan Membunuh Melihat Juabek Yang Akan Diserang Kapten Oh Won Berfikir Mustahil Bagiku Bisa Menghetikan Serangan Kapten Oh Untuk Saat Ini Kalau Begitu Aku Akan Menyerang Kaki Juabek Agar Ia Terlepas Dari Jangkauan Serangannya Kapten Oh Dan Aku Akan Memanfaatkan Celah Yang Ada Untuk Melancarkan Serangan Balik Kepada Kapten Oh Dengan Sigap Won We Langsung Menancapkan Pedangnya Saking Kuatnya Serangan Won We Sehingga Pedangnya Pun Menembus Sebatang Pohon Won We Berfikir Dengan Serangan Seperti Ini Aku Yakin Ini Akan Menjadi Serangan Terakhir Setelah Mendapatkan Serangan Berpedang Won We Yang Menembus Tubuhnya Kapten Oh Pun Tertawa Ia Berkata Dengan Ini Aku Sudah Membuat Pedang Dan Tangan Kanan Sudah Terkunci Dan Tidak Bisa Bergerak Lagi Aku Akan Menghancurkan Tangan Mu Ini Tidak Won We Mencoba Mengeluarkan Pedang Pendek Dan Ia Pun Langsung Menyerang Kapten Oh Dengan Teknik Pedang Pendek Kilat Aku Bisa Dengan Bebas Menyerang Menggunakan Kedua Tanganku Dengan Ini Aku Yakin Aku Bisa Menghabisinya Namun Dengan Pengalaman Bertempur Yang Tidak Terhitung Banyaknya Dengan Mudahnya Kapten Oh Mampu Menahan Serangan Pedang Kilat Won We Sambil Tertawa Kapten Oh Berkata Sayang Sekali Won We Kau Sudah Berjuang Dengan Keras Untuk Membunuhku Tapi Kau Lagi-Lagi Membuang Kesempatan Itu Won We Pun Terkejut Saat Melihat Serangan Jarak Dekatnya Masih Bisa Ditahan Oleh Kapten Oh Ia Berfikir Dia Masih Bisa Menahannya Dan Dia Masih Mempunyai Energi Sebanyak Ini Sangat Disayangkan Bahkan Aku Masih Belum Bisa Mengalahkannya Meski Aku Menggunakan Teknik Ini Rasanya Seperti Organ Dalamku Tercabik-cabik Karena Tekanan Dari Energi Inti Bawaannya Sambil Tertawa Kapten Oh Berkata Sepertinya Kau Sudah Menggunakan Semua Kartumu Sekarang Apa Yang Akan Kau Lakukan Teknik Bertempur Apalagi Yang Ingin Kau Tunjukkan Kepadaku Kemudian Peri Pedang Pun Berteriak Kepada Won We Lepaskan Pedang Pendekmu Sekarang Juga Dan Menghindarlah Tiba-tiba Sebuah Tendangan Keras Dari Juwabek Langsung Mengenai Pedang Pendek Itu Dan Pedang Itu Pun Langsung Menusuk Di Wajah Kapten Oh Saking Kerasnya Kapten Oh Pun Langsung Terlempar Dan Mati Seketika Melihat Itu Iron Pun Berkata Kalau Bukan Karena Tendangan Dari Juwabek Yang Tadi Itu Pasti Sangat Berbahaya Dia Sudah Mengeluarkan Energi Inti Bawaannya Jika Saja Dia Sempat Menyerang Mu Mungkin Kau Akan Berakhir Sambil Tertawa Dengan Sombongnya Juwabek Berkata Bajingan Gila Itu Dia Berani Menyemburkan Darah Ke Wajah Orang Lain Won Sekarang Kau Berhutang Nyawa Kepadaku Mendengar Itu Won We Berfikir Ini Pasti Pembunuhan Pertamanya Makanya Dia Terlihat Sangat Bersemangat Juwabek Kembali Berkata Bukannya Kita Akan Segera Bertarung Sayang Sekali Kau Pasti Akan Kalah Dariku Dalam Pertarungan Itu Dengan Begitu Aku Bisa Menjadi Murid Tua Bangka Sialan Itu Karena Sang Evil Sudah Menjanjikannya Kepadaku Sambil Menggandeng Won We Juwabek Kembali Berkata Dari Apa Yang Aku Dengar Kau Meminta Sesuatu Jika Kau Berhasil Menang Kurasa Itu Akan Sia-sia Saja Mendengar Perkataan Juwabek Yang Seakan Meremehkannya Won We Berkata Kau Berkata Seperti Itu Seakan Kau Akan Menang Tapi Kau Tidak Tahu Hasilnya Seperti Apa Sambil Tertawa Juwabek Berkata Tentu Kalau Kita Saling Bertarung Apa Kau Berfikir Kalau Kau Akan Mampu Untuk Menyentuh Ku Kurasa Sedikitpun Sepertinya Kau Tidak Mampu Dengan Santainya Won We Berkata Kalau Begitu Bagaimana Jika Kita Bertaruh Siapa Yang Kalah Akan Menjadi Budak Yang Menang Aku Cukup Percaya Diri Jadi Bagaimana Dengan Mu Mendengar Tantangan Won We Juwabek Berkata Baiklah Kalau Begitu Kita Lihat Saja Nanti Apa Yang Bisa Kau Lakukan Meski Aku Tidak Yakin Akan Kemampuan Mu Sudahlah Aku Akan Pergi Ke Atas Menemui Sang Evil Melihat Juwabek Yang Begitu Hebatnya Melompat Memanjat Tebing Itu Won We Berfikir Untuk Menjadikan Juwabek Dan Wahyun Sebagai Budakku Baru Difikirkan Saja Sudah Membuatku Merasa Sangat Bersemangat Melihat Juwabek Yang Begitu Hebatnya Melompat Memanjat Tebing Itu Won We Berfikir Untuk Menjadikan Juwabek Dan Wahyun Sebagai Budakku Baru Difikirkan Saja Sudah Membuatku Merasa Sangat Bersemangat Kemudian Won We Memanggil Iron Kau Pernah Berkata Bahwa Kinggong Milik Sang Evil Jauh Lebih Baik Daripada Kinggong Luminous Star Milik Master Ho Jangdai Iron Pun Menjawab Ya Benar Master Ho Jangdai Sangat Kagum Melihat Kinggong Milik Sang Evil Mendengar Itu Sambil Tersenyum Won We Kembali Berkata Jadi Begitu Kalau Begitu Haruskah Aku Melakukannya Sesuai Keinginanku Terlihat Joabek Yang Berlari Menaiki Tebing Curam Itu Akhirnya Ia pun Sampai Di Kediaman Sang Evil Setibanya Di Kediaman Sang Evil Dengan Bangganya Joabek Berkata Tuan Saya Sudah Melakukan Apa Yang Telah Tuan Perintahkan Kemudian Dengan Memegang Kepala Joabek Sang Evil Bertanya Setelah Kau Selesai Melakukan Apa Yang Aku Perintahkan Kenapa Kau Kembali Hanya Sendirian Dimana Won We Mendengar Itu Dengan Gugup Joabek Berkata Saya Kembali Duluan Karena Kinggong Miliknya Sangat Begitu Lambat Dia Dia Seharusnya Tiba Setidaknya Sekitar 30 Menit Lagi Dia Bahkan Belum Bisa Mempelajari Kinggong Dengan Benar Jadi Sangat Mustahil Kalau Dia Mampu Menyusul Saya Tuan Kemudian Sambil Mendekati Joabek Sang Evil Berkata Dari Yang Aku Lihat Berdasarkan Nafasmu Yang Tidak Teratur Sepertinya Kau Mengalami Luka Dalam Setelah Melawan Kapten Oh Jadi Siapa Yang Telah Membunuhnya Dengan Sigap Joabek Berkata Saya Tuan Saya Yang Telah Membunuh Kapten Oh Mendengar Itu Sang Evil Langsung Tertawa Ia Berkata Ya Memang Begitu Seharusnya Kau Harus Membunuhnya Sepertinya Kau Mendapatkan Serangan Yang Cukup Serius Saat Menghadapi Kapten Oh Mendengar Perkataan Sang Evil Joabek Berfikir Ternyata Yang Dikatakan Won We Itu Memang Benar Jika Aku Hanya Mematahkan Kaki Kapten Oh Itu Tidak Akan Membuat Sang Evil Puas Sambil Tertawa Sang Evil Melanjutkan Perkataannya Kau Kau Baru Saja Melawan Seniman Beladiri Kelas Atas Dan Kau Hanya Mendapatkan Luka Ringan Seperti Itu Karena Kau Telah Bersamanya Aku Yakin Won We Pasti Saat Ini Dia Dalam Kondisi Yang Sangat Buruk Kemudian Suasananya Berubah Saat Sang Evil Melihat Won We Yang Baru Saja Memasuki Kediamannya Dengan Santai Won We Berkata Wahai Tuan Saya Sudah Mengurus Kapten Oh Sesuai Apa Yang Telah Anda Perintahkan Melihat Tubuh Won We Yang Terlihat Baik-baik Saja Dengan Mengereskan Cengkramannya Sang Evil Berkata Mulai Sekarang Kita Akan Memperpanjang Durasi Latihan Kita Dengan Gugup Jawabek Berkata Tuan Anda Jangan Salah Paham Sayalah Yang Paling Berperan Dalam Pertarungan Itu Dia Hanya Mengakhiri Kapten Oh Saat Kondisinya Sudah Terluka Parah Karena Serangan Saya Kemudian Sambil Melempar Jawabek Sang Evil Berkata Diamlah Kau Bajingan Kau Jangan Membual Lagi Tutuplah Mulutmu Wonwi Yang Melihat Kejadian Itu Ia Berfikir Kurasa Dia Tidak Akan Menjadi Seperti Itu Kalau Dia Tidak Membuat Banyak Alasan Setelah Aku Pikir Sepertinya Jawabek Juga Sang Menderita Kemudian Sang Evil Bertanya Kepada Wonwi Kau Sedang Melihat Apa Jika Kau Sudah Selesai Untuk Melapor Maka Cepatlah Pergi Dari Sini Wonwi Pun Berkata Baik Tuan Saya Akan Pergi Tapi Saya Ingin Berbicara Kepada Anda Tentang Sebuah Permintaan Yang Pernah Saya Sebutkan Di Waktu Itu Mendengar Itu Sang Evil Berkata Apakah Kau Ingin Membicarakan Tentang Sesuatu Yang Mau Kau Dapatkan Kalau Saja Kau Berhasil Menang Dalam Pertempuran Nanti Maka Bicaralah Dengan Santainya Wonwi Berkata Ini Bukan Sesuatu Yang Besar Tapi Saya Selalu Kagum Terhadap Kemampuan Anda Karena Dengan Mudahnya Anda Bisa Naik Dan Turun Di Tebing Itu Saya Akan Merasa Sangat Senang Jika Anda Bersedia Mengajarkannya Kepada Saya Itu Pun Jika Anda Tidak Keberatan Saya Tidak Akan Memaksa Sambil Tertawa Sang Evil Berkata Jadi Yang Kau Maksud Kemampuanku Itu Adalah King Gong Yang Kumiliki Baiklah Akan Aku Janjikan Jika Kau Berhasil Menang Aku Akan Mengajarkan Mendengar Itu Dengan Memberikan Hormat Won Wee Berkata Terima Kasih Sang Evil Heaven Semua Tunduk Kepada Blood Diamond Semoga Kultus Blood Dapat Menguasai Dunia Kemudian Won Wee Berfikir Dia Langsung Menerima Permintaanku Dan Itu Menunjukkan Jika Dia Sangat Percaya Diri Kalau Aku Tidak Akan Mampu Untuk Mengalahkan Joabek Dan Wahyun Di Pertarungan Nanti Kemudian Sang Evil Kembali Berkata Pertarungannya Akan Dilakukan Tiga Bulan Lagi Karena Kapten Oh Sudah Mati Maka Kerugian Yang Akan Kau Dapatkan Jika Saja Kau Kalah Kau Tidak Akan Mendapatkan Perlindungan Dariku Lagi Setelah Kau Membunuh Kapten Oh Sebaiknya Kau Berlatih Sekeras Kerasnya Seperti Kau Akan Segera Mati Sang Evil Terus Melanjutkan Perkataannya Sekarang Kembalilah Ketempat Tinggalmu Aku Masih Harus Melatih Kedua Bajingan Ini Mendengar Itu Won Wee Berkata Baiklah Tuan Saya Akan Kembali Ketempat Tinggal Saya Sambil Tersenyum Won Wee Berfikir Aku Yakin Teknik Kinggong Itu Akan Aku Kuasai Setelah Aku Berhasil Mengalahkan Mereka Berdua Aku Sangat Optimis Terlihat Won Wee Yang Sedang Membersihkan Dirinya Iron Bertanya Bagaimana Perasaanmu Setelah Menggunakan Teknik Luminous Star Itu Seni Beladiri Mythic Untuk Pertama Kalinya Di Sebuah Pertarungan Won Wee Pun Menjawab Entah Bagaimana Aku Berhasil Membunuh Kapten Oh Tapi Setelah Aku Pikir Serangan Pertamaku Mendarat Terlalu Mudah Di Tubuhnya Aku Yakin Itu Pasti Karena Dia Sudah Terlebih Dahulu Terkena Serangan Sang Evil Sehingga Ia Mengalami Luka Bagian Dalam Dan Membuatnya Tidak Sadarkan Diri Dengan Santainya Iron Berkata Seperti Yang Aku Katakan Meski Itu Bukanlah Sebuah Teknik Tapi Itu Merupakan Salah Satu Dari Delapan Belas Gerakan Dasar Berpedang Master Ku Yang Terdahulu Pasti Bisa Membunuhnya Hanya Dengan Satu Kali Tebasan Mendengar Perkataan Iron Won Wee Berfikir Mendengarnya Saja Sudah Membuatku Merinding Apakah Master Ho Jangdai Sekuat Itu Tapi Itu Tidaklah Mustahil Karena Master Ho Jangdai Mampu Mengimbangi Sang Evil Tiba 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 Peripedang Bersorak Ia Berkata Tidak Usah Terlalu Difikirkan Yang Terpenting Sekarang Kau Telah Menang Karena Kau Telah Mengalahkan Satu Orang Yang Sangat Merepotkan Jadi Sekarang Kau Harus Berfokus Pada Latihanmu Kemudian Won Wee Berkata Tiga Bulan Lagi Sampai Pertarungannya Dimulai Dari Yang Aku Lihat Bagaimana Cara Joabek Bertarung Hari Ini Dia Tidak Akan Menjadi Lawan Yang Mudah Tapi Apakah Kita Akan Berlatih Teknik Berpedang Lagi Dengan Tegas Iron Menjawab Tentu Saja Jika Kau Belum Bisa Menggunakan 18 Gerakan Dasar Berpedang Secara Natural Maka Teknik Berpedang Takkan Lebih Dari Sekedar Tarian Saja Sampai Dasarnya Sudah Menjadi Darah Daging Di Tubuh Mu Kita Tidak Akan Mempelajari Teknik Yang Lainnya Kemudian Peri Pedang Berbisik Kepada Iron Ia Berkata Kau Telah Mengetahui Jika Won We Ingin Diajarkan Teknik Kinggong Milik Sang Evil Apa Kau Tidak Merasa Sedih Secara Teknis Won We Itu Adalah Penerus Master Yang Terdahulu Dengan Santai Iron Berkata Kurasa Aku Memang Bisa Merasa Sedih Jika Aku Memikirkan Dari Sudut Pandang Seperti Itu Tapi Meski Won We Mewarisi Teknik Berpedang Master Ho Jang Dai Namun Dia Bukanlah Pengganti Master Ho Jang Dai Itu Sudah Hal Yang Wajar Jika Seorang Seniman Beladiri Penasaran Akan Kekuatan Dan Seni Beladiri Itu Sendiri Di Tempat Yang Berbeda Terlihat Sang Evil Sedang Berlatih Bersama Juwabek Melihat Dengan Mudahnya Juwabek Terjatuh Sang Evil Berkata Kau Kau Begitu Bodoh Kenapa Kau Begitu Mudahnya Terjatuh Aku Sudah Mengajarkanmu Teknik Luminastar Secara Pribadi Dimana Akal Sehatmu Mendengar Itu Kemudian Juwabek Berkata Tuan Apakah Memang Harus Sejauh Ini Padahal Saya Cuma Akan Melawan Won We Dalam Waktu Tiga Bulan Dia Pasti Akan Berkembang Sangat Lambat Dibandingkan Saya Belum Sempat Juwabek Berkata Tiba-tiba Sebuah Pukulan Kayu Mendarat Di Wajahnya Dengan Tegas Sang Evil Berkata Dasar Bodoh Apakah Kau Masih Belum Mempelajari Sesuatu Dari Pertarungan Mus Bersamanya Won We Saat Ini Sedang Berlatih Sendirian Hanya Dengan Dua Catatan Seni Beladiri Rahasia Tapi Meski Cuma Dengan Itu Saja Dia Mampu Tidak Terkena Luka Dalam Setelah Bertarung Melawan Kapten Oh Mendengar Itu Juwabek Sangat Terkejut Ia Berkata Itu Sangat Mustahil Aku Melihatnya Dengan Mata Kepalaku Sendiri Kalau Dia Berkali-kali Terkena Serangannya Kapten Oh Sambil Menunjuk Juwabek Sang Evil Berkata Apa Kau Kira Aku Tidak Bisa Melihat Apa Dia Terkenal Luka Bagian Dalam Atau Tidak Seharusnya Kau Yang Lebih Mengetahui Karena Kau Yang Bertarung Di Dekatnya Kau Tidak Menyadari Akan Kemampuan Wanwi Karena Kau Terlalu Meremehkan Dia Kau Telah Menyianyiakan Kesempatan Yang Telah Aku Berikan Begitu Saja Mendengar Perkataan Sang Evil Juwabek Berfikir Dia Selalu Saja Membandingkanku Dengan Wanwi Aku Yakin Aku Pasti Akan Menang Aku Pasti Akan Bisa Mengalahkan Wanwi Kemudian Dengan Sangat Semangat Juwabek Berkata Tolong Tuan Tunjukkan Kepada Saya Teknik Itu Lagi Saya Ingin Mempelajarinya Sampai Saya Mampu Menguasainya Sambil Tertawa Sang Evil Berkata Kau Masih Mau Melihatnya Meski Aku Sudah Memukulmu Berkali-kali Dengan Tegas Juwabek Berkata Latihan Seperti Ini Bagi Saya Tidak Ada Apa-apanya Saya Song Juwabek Pasti Akan Menunjukkan Kepada Anda Kalau Saya Sama Sekali Berada Pada Tingkatan Yang Berbeda Jika Dibandingkan Seseorang Seperti Wanwi Tunggu Dan Lihat Saja Saya Pasti Akan Mengalahkan Wanwi Di Pertarungan Nanti Kemudian Sang Evil Kembali Memukul Juwabek Ia Berkata Jika Jika Kau Memang Berencana Mengarahkan Yang Terbaik Maka Kau Harus Menunjukkannya Dalam Tindakan Mu Bukan Sekedar Di Omongon Mu Saja Sang Evil Kembali Melanjutkan Perkataannya Karena Kau Sudah Selesai Mempelajari Teknik Milikku Aku Akan Mengajarkan Mu Itu Juwabek Sang Terkejut Ia Berkata Apa Yang Anda Maksud Dengan Kata Itu Apakah Anda Sudah Memilih Saya Sebagai Murid Terbaik Anda Saya Akan Melakukan Yang Terbaik Sebagai Murid Anda Belum Sempat Juwabek Melanjutkan Perkataannya Tiba-tiba Sebuah Pukulan Keras Menghantam Tubuhnya Sang Evil Berkata Siapa Yang Bilang Kalau Kau Akan Menjadi Murid Ku Tiba-tiba Terdengar Suara Seseorang Memberi Hormat Kepada Sang Evil Semua Tunduk Kepada Blood Diamond Dan Semoga Kultus Blood Dapat Menguasai Dunia Saya Komandan Gu Memberi Hormat Kepada Anda Kemudian Komandan Gu Bertanya Saya Ingin Bertanya Tuan Apakah Kapten Oh Dan Seorang Warrior Kelas Menengah Pergi Mengunjungi Anda Yang Aku Dengar Hari Ini Mereka Telah Mengunjungi Anda Dengan Tatapan Tajam Sang Evil Berkata Hai Kau Komandan Gu Apa Kau Berani Mengganggu Ku Hanya Karena Seorang Pimpinan Pasukan Warrior Seperti Itu Saja Setelah Tiga Bulan Berlalu Terlihat Won We Yang Sedang Duduk Bersemedi Di Atas Tumpuan Batu Tiba Tiba Sebuah Batu Es Besar Jatuh Ingin Menimpa Tubuhnya Dengan Tanpa Melihat Sebelum Batu Es Itu Menimpa Tubuhnya Dengan Sigap Won We Langsung Menggunakan Pedangnya Untuk Membelah Batu Es Itu Hingga Hancur Berkeping Keping Melihat Reaksi Cepat Won We Iron Berkata Itu Masih Kurang Bagus Postur Tubuhmu Saat Membelah Batu Es Itu Masih Kurang Stabil Tidak Mau Kalah Sang Peri Berkata Kau Bodoh Itu Sudah Terlihat Bagus Di Mataku Mendengar Ocehan Peri Pedang Dan Iron Kemudian Won We Berkata Berhentilah Bertengkar Menjadi Hati Yang Dingin Itu Diperlukan Saat Sedang Berlatih Baiklah Kalau Begitu Haruskah Kita Berangkat Ke Lokasi Pertempuran Sekarang Juga Saat Di Perjalanan Won We Bertanya Hai Iron Jujurlah Kepadaku Menurutmu Teknik Berpedangku Sekarang Di Level Apa Dengan Santai Iron Menjawab Untuk Saat Ini Teknik Berpedangmu Masih Belum Baik Kau Baru Bisa Melakukan Setengah Dari Yang Bisa Dilakukan Master Ho Jang Dai Tapi Pergembangan Pergembangan Memang Cukup Luar Biasa Meski Baru Berlatih Selama Tiga Bulan Kau Sudah Melakukan Yang Terbaik Mendengar Itu Won We Pun Berkata Ini Semua Berkat Arahanmu Aku Tidak Bisa Mencapai Titik Ini Jika Tanpa Arahanmu Tiba Tiba Peri Pedang Berkata Bagaimana Denganku Beraninya Kau Bersikap Acuh Seperti Itu Kepadaku Meskipun Kau Menggunakan Teknik Seni Beladiri Luminostar Tanamkan Ini Di Dalam Kepalamu Semua Pertarungan Yang Sudah Kau Lakukan Sampai Sekarang Ini Kita Sudah Membunuh Tiga Orang Dan Semua Itu Dimenangkan Olehku Mendengar Itu Won We Hanya Berkata Tapi Pertarungan Kali Ini Hanyalah Latih Tanding Saja Kau Tidak Perlu Membunuh Lawanku Hentikan Omong Kosongmu Itu Kemudian Sambil Mengabaikan Peri Pedang Won We Bertanya Hai Iron Aku Hanya Mempelajari Tiga Teknik Berpedang Dalam Tiga Bulan Terakhir Ini Menurutmu Apakah Aku Bisa Menang Dengan Santainya Iron Menjawab Kau Jangan Khawatir Meski Kau Boleh Mencapai Level Master Ho Jang Dai Kalau Kita Cuma Mempertimbangkan Teknik Berpedang Kau Itu Hampir Sempurna Untuk Melawannya Lebih Baik Kau Cukup Fokus Dengan Ketiga Teknik Berpedang Yang Sudah Kau Kuasai Daripada Kau Belajar Teknik Lagi Tapi Hanya Setengah Setengah Sekarang Kau Sudah Cukup Kuat Jadi Cobalah Untuk Percaya Diri Mendengar Mendengar Penjelasan Iron Dengan Tersenyum Won We Berkata Baiklah Kalau Begitu Terima Kasih Iron Aku Akan Lakukan Yang Terbaik Setelah Beberapa Saat Akhirnya Won We Bertemu Sang Evil Di Tempat Yang Telah Ditentukan Sambil Tertawa Sang Evil Berkata Kau Datang Terlalu Cepat Tapi Aku Beri Kau Pujian Karena Kau Tidak Melarikan Diri Apakah Kau Sudah Siap Sambil Memberi Hormat Won We Berkata Kita Cuma Akan Mengetahuinya Setelah Kita Memulai Pertarungannya Benar Yang Kukatakan Terlihat Juwabek Dan Wahyun Berdiri Tepat Di Belakang Sang Evil Melihat Keduanya Terpikir Juwabek Dan Wahyun Otot Ototnya Sekarang Semakin Terbentuk Apakah Itu Efek Dari Seni Beladiri Sang Evil Latihan Macam Apa Yang Mereka Lakukan Sehingga Mereka Bisa Memiliki Tubuh Kekar Seperti Itu Melihat Reaksi Won We Sambil Tertawa Sang Evil Berkata Apa Kau Terkejut Melihat Mereka Juwabek Dan Wahyun Apa Terlihat Sudah Lebih Kuat Di Matamu Peraturannya Sederhana Kau Tidak Boleh Menyerah Dan Kau Akan Terus Bertarung Sampai Salah Satu Dari Kalian Sudah Tidak Sanggup Untuk Bertarung Lagi Aku Tidak Peduli Jika Di Tengah Pertandingan Salah Satu Dari Kalian Ada Yang Mati Mendengar Perkataan Sang Evil Won We Pun Berkata Baiklah Tuan Sekarang Siapa Yang Akan Menjadi Lawanku Dengan Sangat Percaya Diri Kemudian Juwabek Berkata Yang Menjadi Lawanmu Adalah Aku Melihat Juwabek Yang Perlahan Menghampiri Won We Ia Berfikir Untung Saja Ini Bukan Pertarungan Dua Lawan Satu Tapi Apa Yang Ada Di Tangannya Juwabek Sambil Sambil Tertawa Juwabek Berkata Apa Yang Kau Lihat Sangat Tidak Adil Jika Aku Bertarung Dengan Tangan Kosong Sedangkan Kau Bertarung Menggunakan Sebuah Pedang Ini Bukan Apa Apa Ini Hanya Sebuah Mainan Yang Digunakan Sang Evil Waktu Dia Masih Muda Mendengar Itu Won We Pun Tertawa Ia Berkata Meski Begitu Itu Terlihat Seperti Alat Yang Cukup Hebat Untuk Menahan Serangan Dari Pedang Besi Berkarat Ku Ini Sambil Memainkan Jarinya Won We Berkata Meskipun Seni Beladiri Unik Sang Evil Sudah Meningkatkan Kemampuan Fisikmu Kurasa Pertarungan Yang Adil Itu Masih Dibutuhkan Mendengar Perkataan Won We Juwabek Pun Terlihat Sangat Marah Sambil Berlari Menyerang Ia Berkata Beraninya Kau Evil Aku Tidak Akan Memaafkan Melihat Juwabek Yang Sudah Terpancing Won We Berfikir Sangat Mudah Untuk Ditebak Jika Kau Maju Ke Hadapanku Aku Hanya Perlu Manfaatkan Keuntungan Jarak Yang Aku Punya Sebagai Seorang Pendekar Pedang Di Saat Dia Memasuki Jangkauan Serangan Pedangku Aku Akan Menggunakan Teknik Berpedang Tarian Cakar Harimau Juwabek Yang Terkena Serangan Won We Terlihat Ia Hanya Mampu Bertahan Menahan Serangan Won We Dengan Kedua Tangannya Melihat Pertarungan Sengit Won We Dan Juwabek Sambil Tertawa Sang Evil Berfikir Ternyata Ternyata Dia Menggunakan Teknik Berpedang Tarian Cakar Harimau Dari Apa Yang Aku Lihat Sepertinya Dia Sudah Berlatih Dengan Sangat Keras Namun Itu Saja Masih Belum Cukup Untuk Membuat Menang Melawan Juwabek Namun Tiba Tiba Juwabek Mampu Menangkap Tangan Won We Ia Berkata Sekarang Kau Tidak Bisa Kemana Mana Lagi Dasar Kau Bajingan Juwabek Pun Menyerang Balik Won We Menggunakan Pukulannya Ia Berkata Apakah Ini Mengingatkan Muka Masa Lalu Namun Tiba Tiba Won We Mampu Menghindari Dan Langsung Berputar Badan Untuk Melakukan Tendangan Tepat Ke Arah Dagu Juwabek Tidak Sampai Disitu Setelah Mendapatkan Tendangan Yang Tepat Di Dagunya Juwabek Langsung Kembali Menendang Won Sehingga Won We Pun Terlempar Ke Belakang Sambil Memusut Dagunya Juwabek Berkata Pendekar Pedang Macam Apa Yang Menyerang Menggunakan Kaki Mendengar Itu Won We Pun Tertawa Ia Berkata Energi Internal Sudah Berkembang Sangat Banyak Sekali Dibandingkan Tiga Bulan Yang Lalu Apa Kau Meminum Elixir Atau Obat Semacamnya Agar Tubuh Terlihat Sangat Kuat Sambil Berkata Omong Kosong Ini Semua Berkat Kerja Kerasku Untuk Mempelajari Seni Bela Diri Milik Sang Evil Melihat Tingkah Juwabek Won We Berfikir Bajigan Ini Telah Berbohong Sangat Jelas Pupil Matanya Bergerak Saat Dia Mengatakan Itu Saking Semangatnya Aku Pun Sampai Lupa Tujuan Kami Bertarung Untuk Apa Sepuluh Tahun Akan Datang Bersama Dengan Wah Yun Satu Yang Terkuat Di Kultus Blut Mungkin Saat Ini Dia Terlihat Bodoh Tapi Dia Akan Terus Menerima Dukungan Dari Segi Materi Dan Emosional Dari Kultus Blut Bukan Cuma Seni Bela Diri Tapi Segalanya Juga Merugikan Bagiku Kemudian Terdengar Won We Berkata Aku Salah Mendengar Itu Juwabek Pun Dengan Sombong Berkata Aku Salah Apa Yang Kau Berniat Untuk Menyerah Won We Pun Berkata Aku Akan Mengeluarkan Seluruh Kemampuanku Sekarang Juga Belum Sempat Juwabek Berkata Tiba-tiba Seperti kilat Won We Langsung Menebas Tempat Di Tengah Tubuh Juwabek Juwabek Yang Sangat Terkejut Melihat Dirinya Terluka Setelah Terkena Serangan Won We Ia Berfikir Apa Yang Telah Terjadi Mengapa Aku Bisa Terluka Seperti Ini Aku Bahkan Tidak Bisa Melihat Pergerakannya Sedikit Pun Melihat Pergerakan Won We Yang Mampu Melukai Juwabek Dengan Seperti Kilat Sang Evil Pun Hanya Terdiam Seperti Memikirkan Sesuatu Won We Yang Melihat Ekspresi Sang Evil Ia Pun Berfikir Sang Evil Dari Luar Mungkin Terlihat Baik-baik Saja Tapi Ekspresinya Mulai Berubah Menjadi Datar Bagaimana Rasanya Setelah Aku Berhasil Memutar Balikan Keadaan Aku Yakin Kau Pasti Tidak Mengira Kalau Ini Akan Terjadi Masih Terlalu Cepat Bagimu Untuk Terkejut Pertarungan Sebenarnya Baru Akan Dimulai Terlihat Juwabek Yang Masih Terbaring Setelah Menerima Serangan Won We Ia Berfikir Serangan Won We Yang Tadi Itu Pasti Adalah Teknik Ketiga Berpedang Luminestar Tebasan Ruang Hampa Aku Mengetahui Itu Karena Aku Sudah Pernah Ditunjukkan Oleh Sang Evil Saat Dia Menggunakan Luminestar Berulang Kali Juwabek Daringat Saat Dimana Dia Dilatih Sang Evil Sang Evil Berkata Apa Kau Masih Belum Mengerti Agar Ahli Beladiri Tinju Bisa Melawan Ahli Beladiri Berpedang Kau Harus Mendekat Saat Setiap Kali Lawanmu Menggerakkan Pedangnya Agar Kau Bisa Membelokan Arah Serangan Pedangnya Sambil Menahan Rasa Sakitnya Juwabek Berkata Tapi Tuan Serangan Anda Itu Terlalu Cepat Bahkan Saya Pun Tidak Bisa Melihatnya Mendengar Itu Sambil Tertawa Sang Evil Berkata Kalau Begitu Aku Akan Terus Memukulmu Sampai Kau Bisa Melihat Arah Serangannya Kemudian Juwabek Masih Berfikir Tapi Teknik Luminister Wonwi Ada Di Level Yang Sama Dengan Milik Sang Evil Entah Kenapa Dia Bisa Sekuat Itu Padahal Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengajarinya Wonwi Yang Melihat Juwabek Masih Terdiam Ia Berkata Hai Kau Juwabek Kenapa Kau Tidak Cepat Bangun Apakah Kau Sudah Menyerah Mendengar Itu Dengan Segera Juwabek Pun Langsung Bangun Ia Berkata Siapa Bilang Aku Sudah Menyerah Asal Kau Tahu Serangan Seperti Itu Bagiku Itu Tidak Ada Apa Apanya Kemudian Juwabek Berkata Sialan Kau Berani Menghinaku Aku Telah Dilatih Oleh Sang Evil Secara Langsung Aku Telah Merasakan Teknik Berpedang Luminostar Di Setiap Harinya Dan Aku Telah Berlatih Seperti Dinaraka Takkan Kubiarkan Diriku Lengah Lagi Akan Aku Lawan Kau Dengan Seluruh Kemampuanku Melihat Itu Iron Pun Berkata Juwabek Mampu Bertahan Dari Serangan Beladiri Sang Evil Bagaimana Bisa Serangan Seperti Itu Hanya Mampu Meninggalkan Goresan Saja Di Tubuhnya Jika Terus Begitu Kurasa Wonwi Hanya Bisa Mengikuti Taktik Yang Sudah Direncanakan Terlihat Wonwi Dan Juwabek Mulai Kembali Bertarung Keduanya Pun Terus Terusan Memberikan Serangan Yang Mengerikan Dengan Memperhatikan Gerakan Pedang Wonwi Juwabek Berfikir Di Saat Tenaganya Sudah Terkumpul Itu Akan Segera Bergejolak Itulah Teknik Pertama Luminostar Benar Saja Wonwi Kembali Melancarkan Serangan Menggunakan Taktik Tarian Cakar Harimau Juwabek Yang Hanya Bertahan Dengan Serangan Itu Ia Berkata Mungkin Mungkin Akan Sulit Melihat Semua Lintasan Pedangnya Tapi Aku Akan Bisa Memblokirnya Kalau Aku Tahu Pergerakan Selanjutnya Aku Memang Terkena Serangannya Beberapa Kali Tapi Syukurnya Itu Hanya Menggoresku Jadi Aku Masih Bisa Bergerak Dengan Benar Di Sisi Lain Wonwi Yang Beberapa Kali Menyerang Juwabek Ia Berkata Meski Aku Sudah Mengarahkan Seluruh Kemampuanku Dia Sudah Tahu Bagaimana Pergerakanku Selanjutnya Karena Itu Dia Dengan Mudahnya Memblokir Gerakan Seranganku Dan Dia Sudah Mempelajari Kinggong Milik Sang Evil Dengan Sempurna Tidak Akan Mudah Untuk Mengacaukannya Kalau Begitu Haruskah Aku Fokus Untuk Terus Menyerangnya Melihat Wonwi Yang Mulai Bersiap Untuk Menyerang Joabek Berkata Dia Akan Menggunakan Teknik Tarian Cakar Harimau Lagi Itu Adalah Teknik Yang Dahsyat Untuk Menundukan Lawannya Tapi Di Antara Pergerakannya Ada Celah Yang Membuatku Bisa Untuk Memperpendek Jarakku Dengannya Aku Akan Mendekat Secara Perlahan Dan Melancarkan Pukulan Secara Bertubi-tubi Melihat Joabek Yang Semakin Mendekat Wonwi Berkata Sekarang Waktunya Membalikkan Keadaan Aku Akan Menggunakan Teknik Ketiga Berpedang Luminastar Tebasan Ruang Hampah Untuk Menyerangnya Sambil 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 Menahan Serangan Wonwi Joabek Berkata Lagi-lagi Teknik Ini Yang Ia Gunakan Meski Cukup Ringan Tapi Serangan Ini Cukup Cepat Dan Tidak Terduga Sehingga Bisa Membuat Lawan Kebingungan Daripada Menangkisnya Satu Per Satu Lebih Baik Aku Harus Maju Dan Mendekat Kepadanya Melihat Joabek Yang Semakin Mendekat Dengan Sigap Wonwi Langsung Melompat Ke Belakang Untuk Memperlebar Jarak Antara Mereka Berdua Seperti Yang Telah Diprediksi Joabek Pergerakan Mu Itu Sangat Terlihat Jelas Menggunakan Tangan Lainnya Serta Menggunakan Kuda-kuda Untuk Mendapatkan Keseimbangan Itu Adalah Teknik Ketiga Berpedang Luminastar Tebasan Ruang Hampah Teknik Itu Adalah Dia Sengaja Menerima Serangan Lawan Dan Ia Akan Menyerang Balik Dengan Sangat Cepat Dengan Menyerang Kaki Wonwi Joabek Berkata Tapi Tebasan Ruang Hampah Tidak Akan Bisa Menjatuhkan Lawan Jika Penggunanya Tidak Bisa Memprediksi Jalur Serangan Lawannya Melihat Wonwi Yang Kehilangan Keseimbangan Dengan Sangat Cepat Joabek Langsung Melayangkan Sebuah Pukulan Telak Tepat Di Tubuh Wonwi Sambil Tertawa Joabek Berkata Aku Berhasil Menghancurkan Teknik Berpedang Luminostar Sekarang Apa Yang Akan Kau Lakukan Aku Telah Mengetahui Semua Kelamahan Teknik Luminostar Itu Jadi Sekeras Apapun Seranganmu Itu Tidak Akan Berguna Terhadapku Sambil Menahan Sakit Wonwi Menjawab Meski Aku Sudah Siap Akan Hal Ini Tapi Rasanya Tetap Sangat Menyakitkan Iron Pun Berkata Jangan Kau Khawatirkan Itu Luka Seperti Itu Bisa Sembuh Dengan Cepat Apabila Kau Menggunakan Teknik Kultivasi Energi Bawaan Mu Sambil Melihat Kepada Sang Evil Wonwi Berfikir Dengan Seperti Ini Aku Telah Berhasil Menunjukkan Kepadanya Jika Teknik Berpedang Luminostar Yang Tertulis Di Buku Rahasia Telah Berhasil Dikalahkan Kalau Aku Tetap Menggunakan Teknik Yang Sudah Dikalahkan Begitu Saja Maka Aku Adalah Orang Yang Bodoh Baiklah Aku Akan Menggunakan Teknik Yang Sudah Dikembangkan Dengan Begitu Aku Cuma Perlu Bilang Jika Aku Melakukannya Dengan Cara Spontan Dalam Situasi Terdesak Jadi Mereka Tidak Akan Curiga Dan Menyalahkanku Juabek Tertawa Saat Melihat Wonwi Akan Menggunakan Teknik Yang Sama Majulah Dan Seranglah Aku Kau Tidak Akan Mampu Kembali Menyentuhku Karena Aku Sudah Tahu Semua Teknik Berpedangmu Namun Tiba-tiba Juabek Terdiam Saat Mengetahui Pola Serangan Wonwi Sedikit Berubah Sehingga Membuat Tubuhnya Jatuh Tersungkur Pergerakan Teknik Tebasan Ruang Hampa Wonwi Menjadi Lebih Tajam Dari Sebelumnya Setelah Mendapatkan Serangan Itu Dengan Terkejut Juabek Berkata Apa Yang Telah Kau Lakukan Kenapa Serangannya Menjadi Berubah Seperti Itu Sambil Tertawa Wonwi Berkata Aku Hanya Mengubah Sedikit Teknik Berpedang Luminestar Karena Kau Dengan Mudahnya Memblokir Semua Seranganku Apakah Kau Menyukainya Mendengar Itu Juabek Berfikir Sialan Dia Mengubah Gerakannya Dengan Sepontan Itu Terdengar Mustahil Tapi Ini Terjadi Tepat Di Depan Mataku Terlihat Wonwi Yang Terus-terusan Melancarkan Serangan Kepada Juabek Serangan Tarian Cakar Harimau Menjadi Lebih Hebat Dari Sebelumnya Aku Jadi Lebih Sulit Untuk Memperpendek Jarakku Kepadanya Meski Itu Tidak Menjadi Masalah Akan Ada Saat Dimana Aku Bisa Mendekat Ketika Dia Mencoba Untuk Melancarkan Serangan Dengan Tarian Cakar Harimau Berkali-kali Dengan Sigap Juabek Langsung Melancarkan Pukulan Keras Terhadap Wonwi Namun Begitu Terkejutnya Juabek Saat Melihat Pukulannya Dengan Mudahnya Ditangkap Oleh Wonwi Ia Berfikir Dia Menyeimbangkan Dirinya Dengan Menjulurkan Tangan Kirinya Di Saat Membuat Jarak Dan Menahan Serangan Lawannya Ini Adalah Teknik Kedua Luminastar Setelah Berhasil Menyerang Juabek Wonwi Berkata Akhirnya Aku Berhasil Menyerang Menggunakan Teknik Tebasan Ruang Hampah Yang Sudah Dikembangkan Tapi Entah Mengapa Tanganku Bisa Sampai Terluka Seperti Ini Seolah Aku Telah Memukul Besi Dengan Tangan Kosong Begitu Terkejutnya Wonwi Saat Melihat Perubahan Wujud Juabek Ia Berkata Apa Yang Telah Terjadi Juabek Ada Apa Dengan Tubuhmu Apa Yang Ingin Kau Lakukan Sehingga Kau Melepaskan Semua Perlengkapan Melihat Itu Iron Berkata Wonwi Sesuatu Yang Aneh Di Tubuhnya Itu Dinamakan Golden Blood Karena Sekarang Dia Telah Menggunakannya Pertarungan Ini Akan Jauh Berbeda Dibandingkan Dengan Yang Sebelumnya Jadi Kau Harus Jaga Jarak Terhadapnya Tiba Tiba Dengan Secepat Kilat Juabek Langsung Menyerang Wonwi Ia Berkata Hai Kau Wonwi Kau Melihat Kemana Jangan Harap Kau Bisa Menang Dariku Meski Sempat Menghindar Namun Efek Dari Serangan Juabek Mampu Menggores Wajah Wonwi Wonwi Berfikir Dia Luar Biasa Sangat Cepat Padahal Sebelumnya Saja Dia Sudah Begitu Cepat Berkat Kinggong Unik Milik Sang Evil Tapi Pukulan Ini Bukan Sekedar Cuma Peringatan Kalau Saja Dia Memakai Teknik Pukulan Dengan Benar Mungkin Aku Tidak Bisa Menghindarinya Dengan Memasang Kuda Kuda Wonwi Berkata Tidak Kusangka Aku Harus Melalui Masa Yang Sesulit Ini Aku Harus Mengakhiri Ini Secepatnya Terlihat Keduanya Pun Kembali Bertarung Lagi Dan Lagi Wonwi Menggunakan Teknik Yang Sama Melihat Itu Juabek Berkata Kau Lagi Lagi Menggunakan Tarian Cakar Harimau Apa Kau Kira Itu Akan Melukaiku Lagi Dengan Sangat Keras Juabek Langsung Memukul Wonwi Tepat Di Bagian Perutnya Sehingga Membuatnya Terlemper Jauh Ke Belakang Tidak Sampai Disitu Juabek Langsung Kembali Menyerang Dengan Putaran Badan Juabek Langsung Menyerangnya Sebuah Tendangan Namun Namun Dengan Dengan Sigap Wonwi Langsung Menahan Serangan Juabek Dengan Kedua Tangannya Dengan Menahan Serangan Juabek Wonwi Berfikir Dia Lebih Kuat Dari Sebelumnya Tapi Aku Berhasil Menangkis Serangannya Aku Hampir Berhasil Menciptakan Celah Untuk Menyerang Balik Lagi Lagi Wonwi Menyerang Dengan Teknik Yang Sama Teknik Berpedang Tebasan Ruang Hampa Yang Membuat Juabek Kembali Terlempar Ke Belakang Terlihat Juabek Meringis Kesakitan Ia Berkata Aku Sudah Tidak Punya Banyak Waktu Lagi Kapanpun Kau Merasa Aku Terlalu Dekat Dengan Mu Kau Selalu Menggunakan Teknik Tebasan Ruang Hampa Untuk Menjauhkanku Dengan Mencengkram Batu Juabek Berkata Bagaimana Dengan Ini Apa Kau Bisa Menahannya Sambil Menangkis Pecahan Batu Yang Mengarah Kepadanya Won We Berkata Serangan Macem Apa Ini Apakah Kau Sudah Putus Asa Tiba-tiba Terlihat Juabek Sudah Berada Di Belakang Won We Dengan Melancarkan Sebuah Pukulan Namun Dengan Sangat Cepat Won We Bisa Menahan Pukulan Kilat Juabek Won We Begitu Terkejut Saat Melihat Wajah Juabek Yang Meringis Kesakitan Melihat Reaksi Won We Juabek Pun Berkata Apa Kau Mengkhawatirkan Aku Jangan Kau Bertingkah Soalnya Kau Lebih Hebat Dariku Aku Tidak Akan Membiarkan Kau Bisa Mengalahkanku Melihat Kejadian Itu Iron Berkata Won We Akan Semakin Berbahaya Jika Ini Terus Dibiarkan Kau Harus Cari Cara Untuk Bisa Mengalahkannya Aku Pernah Melihat Golden Blood Milik Sang Evil Saat Berhadapan Dengan Master Ho Jangdai Tapi Sang Evil Kulitnya Tidak Sebengkak Itu Dan Tidak Mengelupas Aku Yakin Itu Adalah Efek Samping Dari Pengguna Seni Beladiri Yang Melampaui Batasnya Jika Terus Berlanjut Dia Pasti Akan Mati Mendengar Penjelasan Iron Won We Berkata Aku Mengerti Apa Yang Kau Maksud Tapi Bahkan Aku Menggunakan Tarian Cakar Harimau Dan Tembasan Tersembunyi Aku Tidak Bisa Menghentikannya Sama Sekali Won We Yang Terus Bertarung Melawan Joabek Kembali Berkata Aku Bisa Saja Menang Melawan Joabek Dengan Mengulur Waktu Pertempurannya Tapi Jika Aku Melakukannya Dia Benar Benar Akan Mati Aku Harus Menang Tapi Aku Harus Memastikan Kalau Dia Bisa Selamat Won We Langsung Menghentikan Serangan Pedangnya Saat Melihat Tubuh Joabek Yang Terluka Kau Bodoh Sekali Jika Saja Aku Terlambat Sepersekian Detik Untuk Menghentikan Seranganku Aku Pasti Sudah Memotong Dadamu Joabek Yang Melihat Won We Seakan Meremehkannya Dia Pun Langsung Mengenggam Wujung Pedang Won We Dan Langsung Melancarkan Pukulan Saat Pukulan Joabek Hampir Mengenai Won We Dengan Tatapan Tajam Won We Langsung Menangkap Tangan Joabek Sang Evil Pun Terkejut Saat Melihat Reaksi Won We Yang Menghalau Pukulan Joabek Dengan Mengenggam Melihat Itu Iron Pun Berkata Jadi Begitu Dia Berencana Mengatasi Situasi Ini Menggunakan Pertarungan Energi Inti Bawaan Dia Dengan Sengaja Menyamakan Energi Joabek Dengan Energi Inti Bawaannya Untuk Memaksanya Melepaskan Golden Blood Joabek Kalau Dia Tidak Mempelajari Teknik Luminostar Ini Akan Sama Saja Seperti Dia Bunuh Diri Bisa Kita Lihat Ekspresi Mereka Berdua Setelah Bertarung Menggunakan Energi Inti Bawaan Meski Kelihatannya Joabek Yang Lebih Diunggulkan Tapi Sudah Dipastikan Kalau Dia Yang Akan Kelelahan Lebih Dulu Sungguh Menakjubkan Sepertinya Joabek Sudah Bertekad Akan Membunuh Wonwi Wonwi Bukan Cuma Lebih Kuat Dalam Seni Bela Diri Tapi Dia Juga Mampu Mempertahankan Kewarasannya Dalam Situasi Yang Seperti Ini Jika Ini Terus Berlanjut Ini Akan Menjadi Kemenangan Yang Telak Bagi Wonwi Melihat Wonwi Yang Menggunakan Energi Inti Bawaan Joabek Berkata Jadi Kau Ingin Bertarung Menggunakan Energi Inti Bawaan Berani Sekali Kau Memainkan Trik Seperti Ini Ketika Kau Bertarung Melawanku Setelah Mengatakan Itu Terlihat Joabek Langsung Kehilangan Kesadarannya Tiba Tiba Seperti Kilat Sang Evil Datang Tepat Di Tengah Keduanya Dan Langsung Memisahkan Mereka Sangking Kuatnya Dorongan Sang Evil Sehingga Membuat Mereka Terlempar Sampai Jauh Melihat 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 Won We Berkata Wahai Sang Evil Apa Yang Telah Anda Lakukan Kenapa Anda Ikut Campur Dalam Pertarungan Kami Sambil Tertawa Sang Evil Berkata Aku Sudah Menyelamatkan Mu Dari Pengurasan Energi Inti Bawaan Dan Kau Mengatakan Itu Kepadaku Kenapa Aku Ikut Campur Karena Pertandingan Ini Tidak Ada Pemenangnya Maka Aku Memutuskan Jika Pertandingan Ini Adalah Imbang Kemudian Sang Evil Melanjutkan Perkataannya Kenapa Kau Tidak Menggunakan Teknik Berpedang Dari Catatan Rahasia Yang Sudah Aku Berikan Kepadamu Aku Tidak Sebodoh Itu Dengan Santai Won We Menjawab Saya Telah Mengetahui Kalau Anda Bisa Menggunakan Kekuatan Penuh Dari Teknik Berpedang Yang Ada Di Catatan Rahasia Itu Yang Berarti Anda Juga Tahu Bagaimana Cara Saya Menggunakan Teknik Berpedang Itu Dan Juga Kelemahan Dari Teknik Itu Sendiri Mendengar Penjelasan Won We Sang Evil Berkata Jadi Itu Alasan Kau Mengubah Teknik Berpedang Apa Seseorang Telah Mengajar Tapi Dari Yang Aku Lihat Ku Rasa Kemampuan Mu Hanya Sampai Disitu Aku Bisa Melihat Semua Kelemahan Mu Mendengar Itu Won We Berpikir Aku Sengaja Membuat Beberapa Kesalahan Dari Teknik Berpedangku Supaya Sang Evil Tidak Mencurigaiku Lebih Jauh Kemudian Won We Berkata Tapi Tuan Apakah Anda Pikir Pemilik Sesungguhnya Luminous Star Tidak Mengembangkan Teknik Berpedang Miliknya Yang Sudah Anda Ketahui Dengan Sangat Baik Saya Yakin Pemilik Sesungguhnya Pasti Sudah Mengembangkannya Dengan Marahnya Sang Evil Berkata Apapun Itu Pertandingannya Aku Anggap Seri Jadi Pertandingan Ini Dibatalkan Won We Kembali Berkata Tuan Saya Pasti Akan Menang Jika Saja Pertandingannya Dilaksanakan Sampai Akhir Apa Anda Tidak Bisa Mengetahuinya Dari Keadaan Dia Seperti Ini Anda Benar-benar Sudah Berlebihan Apa Anda Benar-benar Berfikir Kalau Ini Adalah Pertandingan Yang Adil Coba Anda Fikir Lagi Saya Hanya Mengetahui Setengah Dari Teknik Kultivasi Itu Dan Jua Bek Yang Mewarisi Teknik Seni Bela Diri Anda Itu Dia Telah Mengetahui Kelemahan Dari Teknik Berpedang Saya Dan Dia Memakan Elixir Untuk Meningkatkan Energi Internal Dia Bahkan Menggunakan Sarung Tangan Yang Langka Dan Berharga Lalu Apa Yang Terjadi Dalam Situasi Ini Saya Berhasil Memenangkan Pertarungan Yang Sudah Diatur Agar Saya Kalah Dengan Tegas Won We Berkata Jika Memang Tidak Berniat Untuk Mengakui Kemenangan Saya Apa Anda Menyuruh Saya Untuk Mati Begitu Saja Apa Bagi Anda Saya Hanya Sebuah Bidak Catur Belum Sempat Won We Melanjutkan Perkataannya Tiba Tiba Sang Evil Tertawa Dan Langsung Menginjakan Kakinya Ketanah Dengan Sepontan Tubuh Juwabek Pun Langsung Terangkat Sang Evil Berkata Dasar Bodoh Siapa Yang Menyuruh Menggunakan Golden Blood Aku Yakin Sudah Memberitahumu Kalau Kau Tidak Akan Mampu Mengendalikannya Tapi Yang Aku Heran Apakah Aku Pernah Memberikan Sebuah Elixir Sampil Gugup Juwabek Berkata Bukannya Semua Pil Yang Tuan Berikan Kepada Saya Di Setiap Malam Itu Adalah Elixir Milik Tuan Sambil Tertawa Sang Evil Berkata Dasar Kau Bodoh Kau Menyebut Itu Elixir Jika Aku Mempunyai Elixir Sebanyak Itu Kenapa Aku Harus Memberikannya Kepadamu Kemudian Sang Evil Bertanya Kepada Wonwi Apa Kau Tahu Alasan Aku Mengajari Mereka Teknik Bela Diriku Meski Aku Belum Pernah Mengajarkannya Kepada Siapapun Sebelumnya Itu Karena Mereka Mempunyai Tubuh Yang Sempurna Untuk Mempelajari Golden Blood Sirkulasi Darah Dari Mereka Berdua Jauh Lebih Cepat Dari Manusia Biasa Tubuh Keduanya Memungkinkan Mereka Untuk Bisa Mengumpulkan Energi Internal Dengan Cepat Sambil Memukuli Juabek Sang Evil Berkata Kalau Darahmu Bersirkulasi Terlalu Cepat Sebelum Kau Mempelajari Golden Blood Sepenuhnya Maka Itu Akan Menjadi Bahaya Bagi Tubuhmu Kalau Aku Biarkan Begitu Saja Hidupmu Akan Lebih Singkat Itu Sebabnya Aku Memberikan Kalian Pil Itu Untuk Membantu Kalian Mengendalikan Sirkulasi Darah Di Saat Kalian Sedang Berlatih Dan Untuk Sarung Tangan Apa Kau Benar-benar Mengatakan Hal Itu Meski Kau Tidak Tahu Senjata Apa Yang Kau Miliki Itu Meski Sudah Cukup Tua Tapi Itu Terbuat Dari Besi Yang Cukup Langkah Pedang Itu Buatan Tangan Yang Jauh Lebih Baik Daripada Pedang Pedang Kebanyakan Sambil Tertawa Sang Evil Melanjutkan Perkataannya Meski Kau Tetap Tidak Diuntungkan Seperti Yang Kau Katakan Pertarungan Ini Sudah Diatur Agar Aku Yang Menang Entah Apapun Yang Terjadi Dan Kalian Hanya Bidak Catur Untuk Hal Itu Dan Kau Berani Melakukan Trik Murahan Dan Kau Hampir Memenangkan Pertarungan Karena Pertandingannya Batal Jadi Kesepakatan Kita Pun Juga Batal Dengan Santai Wan We Berkata Pada Akhirnya Saya Hanyalah Sebuah Bidak Catur Yang Sekali Pakai Dengan Tegas Sang Evil Berkata Akan Aku Jadikan Bidak Catur Sekali Pakai Itu Menjadi Muridku Akan Terlalu Sia-sia Mengabaikan Potensimu Itu Begitu Saja Ada Orang Yang Luar Biasa Dalam Seni Bela Diri Mereka Dikenal Sebagai Jenius Ketika Seseorang Mengajari Mereka Sesuatu Hal Mereka Akan Belajar Lebih Banyak Lagi Dari Apa Yang Diajarkan Kepada Mereka Dengan Sendirinya Bakat Yang Seperti Itu Akan Sulit Untuk Ditemukan Pada Dasarnya Itu Adalah Orang Orang Yang Seperti Dirimu Apapun Itu Aku Sudah Memutuskan Akan Menjadikan Mu Sebagai Muridku Mendengar Itu Sambil Berlutut Memberi Hormat Sih Tuan Anda Telah Mau Mengangkat Saya Menjadi Murid Tuan Kemudian Won We Berfikir Kurasa Kekuatan Yang Aku Peroleh Dari Peri Pedang Dan Iron Terlihat Sebagai Bakat Di Matanya Aku Sangat Berterima Kasih Kepada Kalian Selama Ini Telah Membantuku Tapi Sepertinya Aku Harus Bertanya Suatu Hal Pertanyaan Lagi Kepadanya Won We Pun Bertanya Tuan Meski Saya Telah Menjadi Murid Anda Tapi Sepertinya Saya Tidak Akan Bisa Mempelajari Seni Bela Diri Milik Anda Karena Anda Telah Berkata Kalau Golden Bulut Hanya Bisa Dipelajari Seperti Mereka Berdua Yang Mempunyai Sirkulasi Darah Yang Cepat Sambil Tertawa Sang Evil Berkata Kau Harus Berterima Kasih Kepadaku Aku Tidak Akan Mengajarimu Teknik Pukulan Tapi Aku Akan Membantumu Menyempurnakan Teknik Berpedangmu Apa Kau Tahu Teknik Berpedang Yang Sudah Kau Pelajari Itu Merupakan Seni Bela Diri Milik Ho Jangdae Dia Adalah Satu Satunya Saingan Bebu Yudku Mendengar Itu Won Wee Pun Pura Pura Terkejut Ia Berkata Benarkah Yang Anda Katakan Bahwa Kerangka Itu Adalah Master Ho Jangdae Dan Pedang Ini Juga Pernah Dipakai Olehnya Melihat Reaksi Won Wee Peri Pedang Pun Berkata Kepada Iron Kau Harus Terbiasa Melihat Tingkah Won Wee Karena Dia Akan Terus Kemudian Sang Evil Kembali Berkata Setelah Ho Jangdae Mati Cuma Aku Satu Satunya Orang Yang Tahu Betul Mengenai Teknik Luminous Termiliknya Dan Aku Akan Membantumu Menyempurnakan Teknik Berpedangmu Itu Dan Aku Juga Berfikir Untuk Menyembuhkan Dantianmu Yang Telah Rusak Sekarang Bagaimana Apakah Kau Mau Menjadi Muridku Dengan Memberi Hormat Wonwi Berkata Saya So Wonwi Kadet Reng Menengah Memberi Hormat Kepada Anda Master Kemudian Terdengar Suara Juabek Berkata Tuan Bagaimana Dengan Kami Apakah Kami Akan Diangkat Menjadi Murid Anda Sang Evil Berkata Meski Kalian Berdua Sangat Ceroboh Tapi Aku Tidak Bisa Mengabaikan Orang Yang Sudah Mempelajari Teknik Bela Diriku Begitu Saja Jadi Aku Akan Menerima Kalian Juga Setelah Mendengar Itu Juabek Dan Wahyun Pun Memberi Hormat Kepada Sang Evil Persis Seperti Apa Yang Telah Dilakukan Wonwi Dan Sambil Sambil Tersenyum Won We Berkata Aku Tidak Menyangka Mempunyai Saudara Junior Seperti Kalian Tiba Tiba Sang Evil Tertawa Dengan Sangat Keras Ia Berkata Ho Jang Dai Apa Kau Melihatnya Orang Yang Mirip Seperti Dirimu Sekarang Telah Menjadi Muridku Dan Ini Secara Teknis Adalah Kemenanganku Kemudian Terlihat Sang Evil Menemui Kerangka Master Ho Jang Dai Dengan Santai Ia Berkata Apa Kau Baik Baik Saja Ho Jang Dai Dengan Ini Aku Akhirnya Sudah Melewati Mu Tapi Hanya Satu Yang Masih Mengganggu Ku Siapa Yang Telah Membunuh Mu Oke Semua Cukup Sampai Disini Dulu Pembahasan Alur Cerita Kita Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya 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 Selanjutnya